Bab 1601, Apa Harta Karun? Begitu dia kembali ke istananya, Sumo tidak berkultivasi melainkan memasuki Bengals Pass. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan hati iblis kuno dan pagoda berkilau tujuh warna. Melihat hati setan kuno di hadapannya dan gunung kepala setan yang besar, Sumo terdiam. Kemudian, tubuhnya tersentak dan dia terbang ke langit di atas hati iblis kuno. Pohon buah hati darah ada di hadapannya. Sumo harus menyerahkan hati iblis kuno ke gunung dunia miryats tetapi dia bermaksud untuk menyimpan pohon buah hati darah untuk digunakan sendiri. Pohon buah hati darah tidak biasa. Bahkan jika dipisahkan dari hati iblis kuno, itu bisa sangat berguna. Memberikannya ke istana Cakrawala akan bagus juga. Sumo perlahan-lahan menurunkan dirinya ke jantung iblis kuno dan dia berdiri di samping akar pohon buah hati darah. Dengan itu, dia melingkarkan kedua tangannya di sekitar akar pohon karena dia ingin mencabutnya dengan paksa dari dalam hatinya. Namun, akar ini berakar kuat ke hati iblis kuno dan tidak peduli seberapa keras Sumo menarik, dia tidak dapat mencabut pohon itu. Seberapa kuat, Sumo sedikit mengernyit. Kemudian, dia mengeluarkan pedang batunya dan dengan hati-hati menggali pohon itu. Meskipun hati iblis kuno adalah hati yang nyata, itu sama sekali tidak berperilaku seperti itu. Sebaliknya, itu sekeras batu besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat pedang batu menghantam jantung iblis kuno, suara ledakan bergema di angkasa saat percikan terbang. Dewaku, wajah Sumo menjadi gelap. Apa itu hati? Itu bahkan lebih kuat dari senjata kelas suci. Sumo kehilangan kata-kata. Di ranah kultivasinya, dia sebenarnya sama sekali tidak berhasil menimbulkan kerusakan pada jantungnya. Melahap, menarik nafas dalam-dalam, Sumo mengaktifkan jiwa pertarungan Devoring. Karena Devoring Fighting Soul dapat menyebabkan pohon buah hati darah runtuh, ia mungkin bisa melahapnya. Setelah kekuatan melahap telah menyelimuti hati iblis kuno dan pohon buah hati darah, hati iblis kuno yang besar tiba-tiba mulai bergetar sedikit. Pohon buah hati darah juga bergetar. Kemudian, sejumlah besar energi perlahan merembes keluar dari dalam hati iblis kuno sebelum bergegas menuju Sumo. Energi ini besar dan mengalir ke Sumo tanpa henti. Sungguh energi yang kuat, mata Sumo membelalak karena terkejut dan dia segera menghentikan jiwa pertarungan Devoring. Sekarang basis kultivasinya tidak cukup kuat, dia tidak bisa menerobos ke alam berikutnya. Memakan energi adalah pemborosan. Namun, Sumo belum menyerah pada energi yang sudah masuk ke dirinya dan dia segera mulai memperbaiki energinya. Energi ini adalah sebagian kecil dari hati iblis kuno. Namun, pulau itu tipis dan seluas samudera. Sumo diam-diam memperbaiki energinya. Dia dekat dengan puncak dari peringkat 2 Marsial Honorable Realm dan sekarang dia telah berkultivasi lagi. Dia segera mencapai puncak peringkat. Beberapa saat kemudian, energinya benar-benar dimurnikan oleh Sumo, namun, budidayanya tidak meningkat karena dia sudah terjebak di kemacetan dari alam hormat bela diri peringkat 2. Kecuali dia menerobos ke alam berikutnya, dia tidak akan dapat meningkatkan kultivasinya. Akhirnya, energi yang dimakan habis. Energi internal di hati iblis kuno ini menakutkan. Mata Sumo bertepi cerah saat dia menatap tanpa berkedip ke hati iblis kuno. Energi yang diamakan setara dengan 10.000 kristal spiritual atas. Namun, Sumo masih bisa merasakan bahwa energi di hati iblis kuno jauh lebih tinggi dari apa yang telah diamakan. Mungkin seribu atau sepuluh ribu kali lebih tinggi. Sumo sangat menyesal. Jika dia bisa melahap energi hati iblis kuno setelah dia menstabilkan basis budidayanya, dia akan bisa menerobos ke alam berikutnya. Sayang sekali, hati iblis kuno harus diserahkan ke Myriads World Mountain. Sumo dengan hati-hati mengamati akar pohon buah hati darah menyadari bahwa akarnya berakar jauh ke dalam hati iblis kuno. Tidak ada cara bagi Sumo untuk mengalahkan mereka. Atau, dia bisa menebang pohon atau tidak peduli membuang buang energi di hati iblis kuno ketika dia melahap pohon itu. Beberapa saat hening kemudian, Sumo menyerap pada gagasan untuk menjatuhkan pohon buah hati darah. Begitu dia kembali ke Istana Cakrawala, dia akan menebang pohon dan berharap pohon itu masih hidup. Selanjutnya, Sumo perlu dengan cepat menstabilkan basis kultivasinya. Mudah-mudahan, dia bisa menerobos ke Rilem Martial Honorable Rank 3 sebelum dia mencapai Myriads World Mountain. Dia seharusnya tidak menyanyiakan energi hati iblis kuno. Sumo memutuskan bahwa dia harus melahap sebagian kecil sebelum dia menyerahkan hati iblis kuno. Karena harta karun itu ada di tangannya, secara alami dia akan mengambilnya untuk digunakan sendiri. Setelah itu, Sumo pergi ke gunung kepala iblis. Mengambil napas dalam-dalam, dia perlahan masuk ke dalam. Bagian dalam gunung itu seperti sebelumnya dan tidak ada yang berubah. Goski meresap ke lapisan tebal di udara. Sumo melangkah ke dalam gua dengan mentalitas yang hati-hati. Dia harus berhati-hati terhadap serangan serangga. Saat dia berjalan, dia mencari pagoda glaze tujuh warna. Beberapa saat kemudian, dia tiba kembali di ruang yang luas dengan otak iblis kuno. Dia belum pernah bertemu seekor serangga pun dalam perjalanan ke sana. Ini di sini. Mata Sumo membelalak dengan gembira saat dia melihat pagoda berkilau tujuh warna di ruang yang luas. Pagoda kaca tujuh warna tergeletak dengan tenang di lantai, memancarkan cahaya tujuh warna ke segala arah. Sumo langsung melompat ke girangan. Pagoda itu adalah senjata kelas suci. Selain itu, itu bukan hanya senjata kelas suci biasa. Itu bisa menjadi senjata suci tengah atau bahkan senjata suci atas. Jika dia mendapatkan pagoda, kekuatan bertarungnya akan meningkat dua kali lipat. Namun, Sumo tidak terburu-buru untuk mengambil pagoda glaze tujuh warna. Dia dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya di ruang yang luas. Banyak serangga sedang beristirahat di otak iblis kuno. Serangga tampak tenang dan damai saat mereka berbaris di otak iblis kuno. Seolah-olah mereka sedang tidur. Sumo dengan hati-hati berjalan menuju pagoda glaze tujuh warna kalau-kalau dia mengganggu serangga. Itu akan menjadi skenario kasus terbaik baginya untuk tidak harus menyerang serangga dan mendapatkan pagoda glaze tujuh warna. Bas-bas gelombang-gelombang. Saat Sumo berjalan di ruang yang luas, beberapa serangga mulai mengepakkan sayapnya, seolah-olah mereka telah menemukan penyusup. Namun, serangga ini tidak terbang dari otak iblis kuno. Selanjutnya serangga yang terjaga semuanya adalah serangga berwarna hitam. Selusin serangga emas ungu tidak terganggu. Sumo tidak takut pada serangga ungu dan dia perlahan melangkah maju untuk mencapai pagoda glaze tujuh warna. Sungguh harta karun. Mengangkat pagoda, sensasi dingin mengalir melalui tangan Sumo. Pagoda itu seperti batu giyok dan memesona karena bersinar dengan sinar cahaya tujuh warna. Kekuatan suci yang tebal merembes keluar dari pagoda. Itu bukan kekuatan yang mendominasi tetapi kekuatan yang jernih. Dengan santai melihat melalui pagoda, Sumo kemudian menyimpannya di ring penyimpanan sebelum dia berjalan keluar dari ruang yang luas. Serangga tidak bergerak apapun. Tampaknya serangga ini diganggu oleh orang lain di pemakaman setan kuno sehingga mereka tiba-tiba menyerang dengan liar. Perjalanan yang damai dan tenang, Sumo berhasil keluar dari Gunung Kepala Iblis. Saya berharap pemiliknya tidak akan menemukannya. Saat dia duduk bersila di Bengkel Spes, Sumo mengambil pagoda glaze tujuh warna dan dengan hati-hati memeriksanya. Bab 1602, terima kasih surga karena membantu saya. Di pemakaman iblis kuno tempat Gunung Kepala Iblis berada. Daerah itu sunyi dan sebuah kawah besar yang tidak menyenangkan berada di lantai. Ini adalah bukti Gunung Kepala Iblis dibawa pergi. Di udara, sesepu pendek tapi kuat dengan jubah panjang ungu muda mengambang, wajahnya sedingin es. Tetua ini adalah tetua yang telah pergi ke Sekte Jalan Sejati sebelumnya. Petapa bela diri, Hu Seng. Tidak di sini, Hu Seng menatap kawah di tanah dan mengerutkan kening. Dia secara alami datang ke sini untuk mengambil pagoda berkilau tujuh warna tetapi Gunung Kepala Iblis tidak bisa ditemukan. Elder Madan yang lainnya segera memberitahu Hu Seng tentang apa yang terjadi di pemakaman iblis kuno saat mereka kembali ke Sekte. Li Hentian sudah mati dan pagoda mengkilap tujuh warna terperangkap di pemakaman setan kuno. Oleh karena itu, Hu Seng bergegas ke suku Sun Mun tanpa penundaan dan menjelaskan situasinya kepada atasan untuk mendapatkan hak istimewa untuk pergi ke pemakaman setan kuno. Namun, dia bingung karena dia tidak bisa merasakan pagoda mengkilap tujuh warna. Pagoda berkilau tujuh warna terhubung dengan pikirannya dan dia bisa merasakannya bahkan jika jaraknya seribu kilometer atau jika itu adalah dunia kecil. Bahkan jika seseorang menyembunyikannya di dalam Bengal Space, Hu Seng bisa dibilang masih bisa merasakannya. Namun, sungguh membingungkan bahwa dia tidak dapat merasakan pagoda di sini. Apa yang terjadi? Hu Seng mengerutkan kening saat dia merenung. Bagaimana dia bisa kehilangan hubungannya dengan pagoda mengkilap tujuh warna? Mungkinkah karena gunung kepala iblis? Menurut bawahannya, pagoda mengkilap tujuh warna terjebak di gunung kepala iblis. Satu-satunya kesimpulan logis untuk situasi ini adalah bahwa beberapa kekuatan misterius dari Demon Head Mountain mengganggu hubungannya dengan pagoda glaze tujuh warna. Namun, gunung kepala iblis telah menghilang. Siapa yang mengambil gunung kepala iblis? Hu Seng bertekad untuk menyelidiki siapa yang telah mengambil gunung kepala iblis. Itu tidak sulit, karena dia hanya harus memproyeksikan pemutaran dari apa yang terjadi di tempat itu untuk mencari tahu siapa yang mengambil Demon Head Mountain. Namun, Hu Seng tidak tahu bagaimana melakukan seni rahasia semacam itu dan dia harus mencari orang yang bisa melakukan keterampilan semacam itu untuk meminta bantuan. Menghela nafas dalam-dalam, Hu Seng berbalik dan meninggalkan area itu. Hem, tepat pada saat itu, tubuh Hu Seng tersentak dan cahaya tajam keluar dari matanya. Dia menemukan di mana pagoda mengkilap tujuh warna berada. Jagoan, jagoan. Melambaikan tangannya, tubuh Hu Seng bersinar dan dia segera menghilang. Sesosok tiba-tiba muncul di depan monumen setan tertutup di gunung dan Hu Seng muncul. Itu ada di Sekte Jalan Sejati. Hu Seng menyipitkan matanya dan menatap ke arah Sekte Jalan Sejati. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa pagoda berkilau tujuh warna berada di gunung Wendau dari Sekte Jalan Sejati. Shosh. Cahaya terang melintas dan tubuh Hu Seng sekali lagi menghilang. Di Bengal Space, Sumo mulai berkultivasi setelah dia memeriksa pagoda glaze tujuh warna. Senjata semacam itu mengharuskan pengguna untuk meninggalkan tanda mental di atasnya untuk digunakan. Energi mental mengalir masuk seperti aliran air dan mengelilingi pagoda kaca tujuh warna. Kemudian, itu mulai meresap ke dalam pagoda. Bam! Namun, hal yang aneh terjadi. Tepat ketika energi mental Sumo hendak memasuki pagoda, tiba-tiba energi itu dipaksa pergi. Sungguh kekuatan mental yang kuat. Wajah Sumo langsung menjadi gelap. Dia bisa merasakan energi mental yang kuat menghalangi jalannya ke pagoda. Dia tidak perlu berpikir dua kali untuk mengetahui bahwa energi mental adalah milik pemilik pagoda. Pemilik pagoda haruslah seorang marsial sage untuk memiliki segel energi mental yang kuat. Selama pemiliknya tidak mati, segel mental akan berada di bawah kendali pemiliknya dan itu akan mencegah Sumo menggunakan pagoda. Bas-bas gelombang-gelombang. Tepat pada saat itu, pagoda mulai bergetar hebat saat mencoba untuk pergi. Namun, mata Sumo tajam dan tangannya cepat. Dia segera meraih pagoda. Oh tidak. Wajah Sumo berubah serius. Pasti pemilik pagoda yang memanggil pagoda, menyebabkannya mencoba dan terbang keluar dari Bengkel Spes untuk kembali ke pemiliknya. Rasa tidak berdaya menghampiri Sumo. Tampaknya pemilik pagoda telah menjalin hubungan dengan pagoda dan akan sulit bagi Sumo untuk menjaga pagoda untuk dirinya sendiri. Lupakan, Sumo menghela nafas dengan keras. Dia mengakui bahwa dia rakus dan karena dia tidak bisa memegang pagoda itu lagi, dia akan menyerah. Dengan itu, Sumo berdiri dan meninggalkan Bengkel Spes. Tepat pada saat itu, Sumo menghentikan dirinya saat bola lampu menyala di kepalanya. Itu tidak benar. Pagoda itu sudah lama berada di dalam Demon Head Mountain, tapi tidak ada yang terjadi. Bagaimana saya bisa ketahuan saat saya mengeluarkannya? Sumo bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Ketika dia memeriksa pagoda berkaca tujuh warna di Gunung Kepala Iblis, tidak ada segel mental di atasnya. Namun, saat ini, energi mental di pagoda melonjak seperti air terjun. Bahkan seniman bela diri di bawah Marsial King Rilem akan bisa merasakannya dengan jelas. Selanjutnya, pemilik mencoba mengambil kembali pagoda tersebut. Mengapa pemiliknya tidak melakukannya ketika pagoda berada di Gunung Kepala Iblis? Mata Sumo bertepi dengan kecemerlangan dan dia perlahan menoleh untuk menatap Gunung Kepala Iblis. Mungkinkah gunung itu memblokir koneksi mental yang dimiliki pemiliknya dengan pagoda? Sumo berpikir sendiri, itu adalah hal yang sangat mungkin. Dengan itu, tubuhnya berkedip dan dia segera berjalan ke Gunung Kepala Iblis lagi. Saat dia memasuki gua, segel mental di pagoda berkilau tujuh warna langsung menghilang. Seperti yang diharapkan, hati Sumo melonjak saat menyadari. Itu benar-benar seperti yang dia duga. Di Gunung Kepala Iblis, beberapa kekuatan misterius bekerja untuk memblokir hubungan mental antara pemilik dan pagoda berkilau tujuh warna. Tidak heran tidak ada yang terjadi ketika pagoda berada di Gunung Kepala Iblis begitu lama. Tapi begitu Sumo mencoba mengeluarkannya, pagoda itu langsung terhubung dengan pemiliknya. Terima kasih surga karena telah membantu saya. Sumo tersenyum bahagia. Bahkan dewa di atas membantunya menjaga pagoda. Karena itu masalahnya, Sumo akan dengan senang hati menerimanya. Sekte langit kosong ingin membunuhnya, jadi Sumo juga akan mengambil senjata berharga mereka. Sumo berjalan kembali ke ruang luas otak Iblis kuno dan menjatuhkan pagoda glaze tujuh warna di sudut. Faktanya, Sumo bisa memperbaiki pagoda untuk dirinya sendiri. Namun, untuk mencegah pemiliknya mengetahuinya, Sumo tidak buru-buru memperbaikinya. Dia punya banyak waktu untuk memperbaiki pagoda untuk dirinya sendiri selama dia bisa menghindari perasaan pemiliknya. Setelah selesai, Sumo segera kembali keluar dan meninggalkan Bengal Space. Begitu Sumo kembali ke tempatnya, dia mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam. Akan berbahaya baginya untuk terus menunggu di sana karena pemilik pagoda mungkin telah menemukan pagoda tersebut. Aku harus pergi dulu dan pergi ke kota Tongkuno untuk menunggu Kingsuan. Sumo menghela nafas. Semakin lama dia menunggu, semakin besar bahaya yang akan dia hadapi. Selanjutnya, orang-orang MT Sky Sekte akan membalas dendam dan akan lebih baik baginya untuk pergi lebih awal. Begitu dia memikirkan itu, Sumo segera keluar dari istana. Shosh. Tepat saat Sumo keluar dari istana, sesosok terbang melewatinya dan muncul di hadapannya. Penatua Zengu. Sumo terlonjak kaget. Dia mengira bahwa pemilik pagoda sudah datang untuk menemukannya dan merasa lega melihat bahwa itu hanya calon petapa Zengu. Sumo, kami telah menyelidiki masalah tentang Bikinghan. Kata Zengu yang bijak. Oh, apa hasilnya? Sumo bertanya. Dia tidak mengira calon petapa Zengu akan bertindak begitu cepat. Investigasi selesai dalam beberapa jam sejak mereka kembali. Bikinghan dan Li Hentian mengenal satu sama lain sejak muda dan diam-diam telah berkolusi bersama. Sage to be Zengu menjawab. Saya melihat. Sumo berseru. Tidak heran Bikinghan berkolusi dengan Sekte Langit Kosong. Itu karena hubungannya dengan Li Hentian. Kalau begitu aku seharusnya tidak salahkan. Sumo bertanya. Karena mereka telah menyelidiki segalanya. Dia seharusnya tidak dihukum. Kamu masih salah. Meskipun Bikinghan melakukan kejahatan. Dia seharusnya dihukum dengan benar oleh Sekte itu. Tapi kau langsung membunuhnya. Calon orang bijak. Zengu menggelengkan kepalanya dan memberi tahu Sumo. Itu juga kejahatan. Sumo Imeidat Lei mengerutkan kening. Bisakah dia bahkan tidak membalas dendam pribadinya? Sumo, meskipun kamu salah. Sekte memutuskan untuk tidak menghukumu. Namun, Anda harus membayar harga untuk tindakan Anda. Zengu yang bijak menghela nafas. Berapa harga? Sumo mempertahankan cemberutnya. Anda sebelumnya meminta Vena Naga kelas rendah sebagai hadiah. Sekte telah memutuskan untuk membatalkan hadiah itu. Zengu yang bijak menghela nafas. Ini adalah hasil yang dicapai setelah diskusi di antara para tetua di Sekte Dalam. Calon petapa Zengu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini, wajah Sumo langsung menjadi gelap. Hanya karena dia membunuh Biking Han, hadiah Dragon's Veinnya dibatalkan. Beberapa saat kemudian, Sumo menghela nafas dalam-dalam. Karena hadiahnya dibatalkan, dia tidak akan mengemis lagi. Vena Naga kelas rendah sangat berharga tetapi Sumo tidak membutuhkan sumber daya sekarang. Selanjutnya, ini adalah keputusan yang dibuat oleh sekte tersebut dan Sumo tidak dapat mengubahnya. Terima kasih, tetua Zengu. Sumo mengucapkan terima kasih dengan dengan sopan menangkupkan tinjunya ke arah yang lebih tua. Mem. Calon orang bijak, Zengu dengan ringan menerima hormat dan menepuk punggung Sumo. Dengan suara yang dalam, dia berkata, Sumo, kamu adalah bakat yang luar biasa. Terus bekerja keras dan jangan mengecewakan saya. Petik 2. Elder Zengu, yakinlah, saya tidak akan mengecewakan Anda. Sumo menganggup berat dengan ekspresi serius. Calon orang bijak, Zengu mengangguk, senang. Kemudian, dia dengan santai melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Sumo menghela nafas dalam hati sebelum dia dengan cepat lari dari gunung. Bab 1603, terkenal. Di udara, tubuh Huseng melintas sebagai gambar buram. Dia menuju dengan kecepatan kilat menuju gunung Wendau. Kecepatannya sangat cepat sehingga, meskipun monumen iblis tertutup jauh dari gunung Wendau, dia tiba di sana dalam waktu satu jam. Hmm, tepat saat dia akan mencapai gunung Wendau, Huseng tiba-tiba berhenti. Dia tidak bisa merasakan pagoda glaze tujuh warna. Dengan kata lain, hubungannya dengan pagoda berkilau tujuh warna terputus. Apa yang terjadi? Huseng mengerutkan kening saat pikirannya mulai dipenuhi dengan pertanyaan. Bagaimana bisa hubungan energi mental terputus? Hubungan mental yang dia miliki dengan pagoda berkilau tujuh warna begitu kuat sehingga dia bisa merasakan di mana senjatanya berada, bahkan jika jaraknya hanya beberapa galaksi. Namun, dia tiba-tiba kehilangan hubungan mental dengannya dan Huseng benar-benar bingung. Namun, menurut Indra sebelumnya, pagoda berkilau tujuh warna ada di gunung Wendau dan itu tidak mungkin salah. Sulit baginya untuk mengetahui siapa sebenarnya yang memiliki pagoda berkilau tujuh warna sekarang karena hubungan mental dengannya terputus. Bagaimanapun, ada banyak murid dari MT Sky Sack. Beberapa saat kemudian, tubuh Huseng tersentak lagi dan dia melanjutkan perjalanannya menuju gunung Wendau. Sumo mengambil langkah besar saat dia dengan cepat berjalan menuruni gunung Wendau. Membunuh Biking Han dan kehilangan hadiah Dragon's Fane membuatnya merasa tidak berdaya. Namun, saat ini, dia dalam bahaya besar dan dia tidak bisa merenungkan masalah itu lagi. Tepat saat dia berjalan, aura tak terlihat merembes keluar dari tubuh Sumo dan dia tiba-tiba menghilang. Dia harus ekstra hati-hati. Mungkin saja Sekte Langit Kosong telah mengatur agar orang-orang berjaga di gunung Wendau dan menunggunya meninggalkan Sekte. Sumo berhati-hati saat dia dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya untuk melihat apakah ada yang tidak biasa dalam beberapa kilometer dari gunung Wendau. Kemudian, Sumo dengan cepat keluar dari gunung Wendau dan pergi ke kota Tongkuno. Kota Tongkuno adalah tempat kamar dagang ke-6 berada dan itu juga tempat dia setuju untuk bertemu King Suan. 15 menit setelah Sumo meninggalkan gunung, Huseng tiba di Sekte Jalan Sejati. Namun, Huseng tidak masuk Sekte itu dan menunggu beberapa jam di luarnya. Karena dia tidak merasakan pagoda mengkilap tujuh warna, dia meninggalkan tempat itu. Huseng tidak menerobos masuk ke Sekte untuk menyelidiki karena fakta bahwa dia tidak dapat merasakan pagoda glaze tujuh warna di sana lagi. Selama dia mencari bantuan dari orang lain untuk menyelidiki apa yang telah terjadi di pemakaman Iblis Kuno melalui keterampilan proyeksi seni rahasia, dia akan tahu siapa yang telah mencuri pagoda glaze tujuh warna. Terbang mulus di langit, Sumo tiba di kota Tongkuno dua hari kemudian tanpa menemui upaya pembunuhan dari anggota MT Skysack. Mungkin itu karena fakta bahwa uji coba pemakaman Iblis Kuno baru saja berakhir dan Sekte Langit Kosong belum membuat pengaturan. Mungkin itu juga karena MT Skysack telah menyerah berurusan dengannya. Demi keselamatannya sendiri, Sumo mengenakan topeng perak begitu dia memasuki kota Tongkuno. Dia berjalan ke kamar dagang ke-6 dan menetap di sebuah wisma di dekatnya. Pada hari-hari berikutnya, Sumo akan menghabiskan waktunya menunggu Kingsuan. Sumo duduk bersila di atas tikar di kamar wisma dan diam-diam memperbaiki kekuatan gelapnya dan menstabilkan basis kultifasinya. Pada saat yang sama saat Sumo berkultifasi, kisah pertarungannya dengan Leng Xie menyebar. Perlahan, berita menyebar dari para murid negara adidaya yang menyaksikan pertempuran itu. Seperti angin kencang, berita itu bertiup ke seluruh galaksi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dalam beberapa hari, itu telah mencapai telinga setengah populasi Ming Su Galaksi dan itu masih menyebar seperti api. Dalam sekejap, Ming Su Galaksi menjadi gempar. Bisa dikatakan bahwa peristiwa ini adalah hal terbesar yang terjadi dalam seratus tahun terakhir Ming Su Galaksi. Mereka yang mendengar berita itu terkejut, dan pertempuran antara dua orang jenius itu menjadi pembicaraan di kota. Siapa Leng Xie? Dia adalah kandidat yang paling cocok untuk menjadi pewaris pemimpin setelah Sun Moon Tri Bae telah mencari di banyak galaksi dan memilihnya di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya setelah menghabiskan sekian tahun. Bakat luar biasa seperti itu sebenarnya telah dikalahkan oleh yang lain. Berita ini sangat mengejutkan sehingga banyak orang tersandung ketika mendengarnya. Selanjutnya, orang yang telah mengalahkan Leng Xie adalah seorang promurid dari Sekte Jalan Sejati. Ini bukan hanya peristiwa yang memalukan bagi suku Sun Moon, itu adalah tamparan keras di wajahnya. Reputasi Sumo sekali lagi meningkat saat namanya menyebar ke seluruh Ming Su Galaksi. Hampir semua orang tahu namanya dan dia hampir 10 kali lebih terkenal daripada dia di Ancient Spirit Galaksi. Lebih jauh lagi, yang membuat semua orang terdiam adalah bahwa semakin banyak berita itu tersebar, semakin dilebih-lebihkan dan tidak masuk akal. Versi berbeda dari pertempuran menyebar. Misalnya, salah satu versinya adalah bahwa kedua jenius itu bertarung selama 3 hari 3 malam sebelum Sumo akhirnya mengalahkan Leng Xie. Contoh lain adalah bahwa Sumo dibesar-besarkan menjadi begitu kuat, dia mengalahkan Leng Xie tanpa pukulan. Seseorang bahkan mengatakan bahwa Sumo melukai Leng Xie sampai-sampai dia setengah hidup dan hanya membiarkannya pergi karena identitas Leng Xie. Secara keseluruhan, semakin banyak berita menyebar, semakin banyak versi pertempuran yang dibuat-buat. Tidak termasuk mereka yang secara pribadi menyaksikan pertempuran tersebut, sebagian besar tidak tahu versi mana yang benar. Namun, satu hal yang bisa dikonfirmasi adalah bahwa Leng Xie telah kalah dari Sumo. Itu adalah kebenaran yang sekeras baja. Sekte Jalan Sejati berada dalam kekacauan yang lebih besar. Banyak orang ingin menemukan Sumo hanya untuk menyadari bahwa Sumo tidak ada di sekte tersebut. Di dunia luar, nama Sumo menyebar seperti pusaran air melalui lautan tetapi Sumo dengan tenang berada di kamarnya yang sedang berkultivasi. Dia tidak perlu menunggu selama Yun Yuyu tiba tujuh hari kemudian. Sumo membuka matanya dan menyelesaikan kultivasinya. Pesona pesan yang diberikan Yun Yuyu kepadanya diaktifkan saat Yun Yuyu mengiriminya pesan. Sumo dengan cepat meninggalkan kamar dan keluar dari Wisma. Kudengar Sumo ini sangat berbakat. Tapi bukankah dia akan dibunuh oleh suku Sun Moon setelah melakukan hal yang keterlaluan? Petik 2. Mungkin dia tidak akan dibunuh. Sumo adalah seorang jenius yang luar biasa dan dia bahkan mungkin menggantikan Leng Sye sebagai penerus pemimpin suku Sun Moon. Petik 2. Itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, dia tidak cocok dengan budaya suku Sun Moon. Petik 2. Mungkin seniman bela diri dewa kosong dari suku Sun Moon akan menjadikan Sumo sebagai murid. Saat Sumo masuk ke Aula Wisma, banyak suara pelanggan mabuk memenuhi telinganya, membuatnya merasa tidak berdaya. Berita itu sudah menyebar dan, untuk memastikan keselamatannya, dia tahu bahwa dia harus pergi secepat yang dia bisa. Banyak orang melihat pria bertopeng perak itu dan penasaran, tetapi mereka tidak memperhatikan Sumo. Siapa yang mengira Sumo yang terkenal itu akan berada di Wisma kecil? Begitu Sumo meninggalkan rumah mewah, dia langsung pergi menemui Yun Yuyu. Di sebuah jalan kecil dekat kamar dagang ke-6, Yun Yuyu menunggu Sumo dengan jubah hitam dengan topeng hitam menutupi wajahnya. Meskipun dia berpakaian serba hitam, tubuhnya yang tinggi, ramping, dan sosoknya yang elegan tidak bisa disembunyikan. Sumo sangat akrab dengan Yun Yuyu dan dia mengenalinya sekilas. Nyonya suci, Sumo berjalan menuju Yun Yuyu dan menyapanya. Ayo pergi. Yun Yuyu melirik Sumo dan berkata dengan ringan sebelum berjalan menuju pintu keluar kota. Wah gelombang-gelombang. Sumo sedikit terkejut. Dia baru saja akan mendiskusikan rencana perjalanan mereka dan dia tidak menyangka bahwa Yun Yuyu akan sangat ingin pergi. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Sumo bergegas mengikuti Yun Yuyu dan keduanya menuju keluar dari kota Tongkuno. Bab 1604, Orang Terkuat. Yun Yuyu cepat dan dia memimpin mereka berdua di sepanjang jalan. Nona suci, Anda mau ke mana? Sumo menyusulnya dan bertanya. Kami akan mengambil jalan tercepat menuju Ancient Spirit Galaxy. Kata Yun Yuyu. Selama beberapa hari terakhir, dia telah meneliti tentang cara mencapai Ancient Spirit Galaxy dan telah menemukan rute tercepat. Oh, lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya? Sumo bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekitar enam bulan, kata Yun Yuyu. Ini sudah menjadi rute tercepat dan rute lainnya membutuhkan waktu hingga satu tahun untuk mencapai tujuan mereka. Enam bulan, Sumo sedikit mengernyit. Durasinya terlalu lama dan dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Bagaimanapun, hati iblis kuno yang dia miliki bersamanya harus diserahkan ke miriat World Mountain dalam waktu enam bulan. Sumo takut dia akan mendapat masalah jika dia melebihi kerangka waktu ini. Awalnya, dia telah meramalkan bahwa dengan kultifasi mereka saat ini, mereka dapat mencapai Ancient Spirit Galaxy dalam tiga hingga empat bulan, bahkan tanpa melalui miriat World Mountain. Jika itu masalahnya, dia akan mencapai Ancient Spirit Galaxy sebelum dia menuju ke miriat World Mountain. Nona Suci, saya tahu cara bagi kita untuk mencapai Ancient Spirit Galaxy dalam tiga bulan. Sumo berkata dengan suara rendah. Oh, ada rute seperti itu. Yun Yuyu berhenti dan menatap Sumo, terkejut. Mem, Sumo menganggupkan kepalanya dan melanjutkan tanpa daya. Namun, saya harus pergi sendiri di sepanjang rute ini dan Anda tidak dapat mengungkapkan diri Anda. Apa artinya? Yun Yuyu bertanya dengan bingung. Ini seperti ini. Rute ini milik negara adidaya khusus dan saya dapat menggunakan rute ini karena saya memiliki hubungan dengan negara adidaya ini. Namun, orang luar tidak dapat menggunakan rute ini dan, oleh karena itu, Jika kita melalui jalan ini, Anda harus bersembunyi di perangkat spasial. Sumo menjelaskan dengan cepat. Wajah Yun Yuyu berubah serius. Apakah memang ada rute seperti itu? Sepertinya tidak mungkin. Suku Sun Moon, sebagai negara adidaya yang dominan di Ming Su Galaxy, bahkan tidak mengetahui rute seperti itu. Bahkan susunan transportasi antar bintang memiliki batasan jarak dan mereka harus berpindah antar bintang. Ming Su Galaxy juga jauh dari Ancien Spirit Galaxy dan bahkan jika mereka tidak berhenti bepergian melalui jalur transportasi, mereka tidak akan dapat mencapai Ancien Spirit Galaxy dalam tiga bulan. Lupakan saja, mari kita langsung saja lewat rutenya. Beberapa saat kemudian, Yun Yuyu menggelengkan kepalanya dan menolak saran Sumo. Dia tidak sepenuhnya mempercayai Sumo dan dia tidak tahu trik apa yang dimainkan Sumo. Yun Yuyu sepenuhnya siap untuk perjalanan ke Ancien Spirit Galaxy dan dia telah membawa senjata pembunuh yang sangat kuat bersamanya jika dia jatuh ke dalam perangkap Sumo. Yun Yuyu cerdas dan dia tahu bahwa konstitusi tubuh khususnya menarik banyak pria padanya. Makanya, dia harus ekstra hati-hati. Jika Sumo benar-benar berbohong padanya, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Nona Su Chi, enam bulan terlalu lama, Sumo menghela nafas. Dia tahu bahwa Yun Yuyu pasti tidak akan setuju dengannya. Kami akan bergegas dan mencoba untuk mencapainya sebelum enam bulan. Yun Yuyu memecatnya. Ini, baiklah. Sumo ragu-ragu tetapi dia akhirnya menganggupkan kepalanya. Sejak Yun Yuyu telah membuat keputusan, dia tidak ingin menekannya. Sumo hanya bisa mencoba untuk bergegas kembali ke Ancien Spirit Galaxy dalam enam bulan. Begitu dia membawa Yun Yuyu ke Firmamen Palace, dia akan segera menuju ke Miriat World Mountain. Baiklah, ayo pergi. Yun Yuyu memanggilnya dan tubuhnya tersentak saat dia melesat ke langit. Sumo segera mengikutinya. Ada susunan teleportasi di danau tidak jauh dari kota Tongkuno. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di arah teleportasi dan meninggalkan Sun Moon Star. Pada hari-hari berikutnya, keduanya melanjutkan perjalanan mereka tanpa henti, berpindah dari bintang ke bintang. Rute ini direncanakan dengan hati-hati oleh Yun Yuyu dan dia sangat jelas. Sumo hanya harus mengikutinya. Keduanya perlahan terbang semakin jauh dari Sun Moon Star seiring berjalannya waktu. Suku Sun Moon, suku dalam. Sebuah danau terletak di tengah dataran yang luas. Danau itu lebarnya sekitar 1 km dan air di danau itu sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasar danau. Kabut membentuk lapisan di atas danau saat ki spiritual beredar di udara. Di tengah danau, sebuah pulau kecil bersemayam. Pulau ini sangat kecil dan lebarnya hanya 200 meter. Kabut spiritual yang tebal menutupi pulau itu, memancarkan aura spiritual yang membingungkan. Pulau itu sepertinya adalah pulau suci. Ini adalah tempat inti suku Sun Moon, pulau Yinsen. Pulau Yinsen adalah tempat tinggal pemimpin suku Sun Moon dan itu adalah tempat misterius di suku Sun Moon. Itu berdiri di tengah-tengah suku Sun Moon dan Ming Su Galaksi. Pada saat itu, Leng Xie berdiri di sudut pulau dengan jubah putih. Saat dia menatap air di danau, wajahnya menjadi sangat gelap. Sial, sial. Leng Xie mengerutu pada dirinya sendiri saat tenggorokannya bergemuruh. Dia tidak punya cara untuk menyelesaikan amarah di hatinya. Pada saat itu, berita bahwa dia telah dipukuli oleh Sun Moon telah menyebar begitu luas sehingga hampir semua orang tahu tentang masalah yang memalukan itu. Yang membuatnya semakin marah adalah bahwa ada pepatah yang beredar bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin klan muda dan penerus suku. Ini benar-benar membuatnya marah. Dia akan mati jika hal ini mengancam identitasnya sebagai penerus sukunya. Selain itu, dia saat ini hanya terpilih sebagai penerus suku dan dia belum menjadi pemimpin klan muda secara resmi. Siapapun bisa mengambil gelar darinya kapan saja. Ada banyak talenta di Sun Moon Tri B yang berusia antara 50 dan 100 dan semuanya telah mencapai puncak Marsial Honorable Realm. Orang-orang ini dapat mengambil statusnya kapan saja. Sumo, aku akan membuatmu mengemis untuk hidupmu. Leng Xie menggertakkan giginya dengan erat dan meninju. Radian setinju besar-besaran melesat ke langit dan menyapu tanah. Sier, tepat pada saat itu, suara ringan terdengar ketika sosok tiba-tiba muncul di depan Leng Xie. Orang ini tinggi. Dengan tinggi hampir delapan kaki, tubuhnya tampak begitu transparan, hampir bisa dilihat melalui dirinya. Wajahnya tidak biasa dan sulit untuk menggambarkan penampilannya. Guru, Leng Xie langsung terkejut dan dia dengan cepat menangkupkan tinjunya dan membungku untuk mengungkapkan salamnya kepada sosok transparan itu. Pria ini adalah pemimpin suku Sun Moon, Yin Shen. Sier, kamu telah sangat mengecewakanku. Yin Shen melipat tangannya dan matanya menatap ke danau saat dia menghela nafas. Guru, saya. Leng Xie tergagap saat jantungnya berkerut. Dia tahu bahwa Yin Shen pasti telah mengetahui tentang pertarungannya dengan Sumo. Dia ingin menjelaskan tetapi dia tidak bisa menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Sier, apakah kamu tahu siapa yang terkuat di dunia ini? Yin Shen dengan ringan bertanya. Wajahnya yang buram membuatnya sulit untuk mengartikan ekspresinya. Tentu saja, itu pasti guru seperti dewa kosong. Leng Xie dengan cepat berkata. Salah. Yin Shen menggelengkan kepalanya sedikit saat dia menjelaskan, di dunia ini, orang terkuat adalah orang yang bisa tumbuh dari keterpurukan. Orang yang bisa bangkit dari kekalahan. Petik 2. Tumbuh dari kesulitan dan bangkit dari kekalahan. Leng Xie bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar, mereka adalah orang-orang yang percaya pada hal yang tidak mungkin dan yang ketekunan dan tekadnya tidak dapat dihancurkan. Itu adalah individu yang sangat kuat. Yin Shen menganggupkan kepalanya. Leng Xie terdiam sebelum dia dengan berat menganggupkan kepalanya. Saya mengerti. Dia mengerti bahwa gurunya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak cukup bertekad dan kurang kemauan. Kamu terlalu gegabuh. Yin Shen menghela nafas. Guru, murid Anda tahu dia salah. Leng Xie menghela nafas dalam-dalam saat dia menenangkan dirinya. Mem, anggap ini sebagai kekalahan pertama untukmu tapi cobaan untuk dirimu sendiri. Anda harus memiliki keyakinan yang kuat pada diri sendiri sehingga tidak ada yang dapat menghentikan Anda di masa depan. Begitulah caramu memimpin suku Sun Moon. Yin Shen berbalik dan menatap Leng Xie. Leng Xie luar biasa dalam semua aspek kecuali kepribadiannya. Ini juga karena dia tidak pernah mengalami kemunduran sebelumnya dan hidupnya terlalu damai. Tentu saja, itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, peringkat kultifasi Leng Xie sampai rendah dan setelah meningkat, dia bisa menantang para jenius teratas dari galaksi lain. Pada saat itu, hati dan pikirannya akan cepat matang. Yakinlah guru, aku tidak akan mengecewakanmu. Leng Xie menganggupkan kepalanya dengan berat saat dia merasakan ketenangan hangat mengalir dalam dirinya. Gurunya benar, semuanya berjalan terlalu mulus untuknya dan Sumo hanyalah batu loncatan di jalannya. Mem, ayo pergi. Yin Sen dengan ringan melambai padanya dengan tangannya. Bab 1605, memang sangat aneh. Di bintang tandus yang ditutupi lapisan tipis ki spiritual di langit berbintang. Sumo dan Yun Yuyu berjalan bersama di sepanjang pegunungan yang luas. Sudah dua bulan sejak mereka meninggalkan Sun Moon Star dan mereka tiba di bintang tandus setelah berpindah di antara lebih dari seratus bintang. Ini adalah tepi mingsu galaksi, setelah ini, tidak ada lagi formasi teleportasi. Yun Yuyu menghela nafas. Mem, ayo terbang. Sumo menganggup. Kemudian, dia mengangkat pandangannya dan menatap bintang-bintang kecil yang berkedip di langit malam. Ancien Spirit Galaxy berada tepat di atas angkasa yang luas dan berbintang ini dan mereka akan segera mencapai tujuan mereka. Namun, langit berbintang sangat jauh. Bahkan jika mereka tidak menemui hambatan apapun di sepanjang jalan dan melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, mereka membutuhkan beberapa bulan untuk mencapai Ancien Spirit Galaxy. Shosh. Tepat pada saat itu, Yun Yuyu membalikkan kepalanya dan penguasa giyok muncul di hadapannya. Penguasa hadis ini memiliki panjang 20 kaki dan lebar 30 kaki. Itu besar dan lebar dan memancarkan cahaya lembut. Ini adalah pesawat luar angkasa, kita bisa menggunakan ini untuk pergi. Kata Yun Yuyu. Kemudian, tubuhnya tersentak dan dia duduk di atas penggaris batu giyok. Su Mo terkejut. Mungkinkah ini harta karun tipe terbang? Yun Yuyu telah benar-benar mempersiapkannya dengan baik. Dengan itu, Su Mo juga melangkah ke penggaris batu giyok. Penguasa batu giyok menyala dan melesat menembus langit malam seperti sambaran petir ke langit berbintang. Seberapa cepat? Su Mo kaget. Pesawat ulang alik itu hampir secepat kapal virtual Akademi Senwu. Dengan penggaris giyok bersama mereka, mereka bisa menghemat banyak waktu. Dengan sangat cepat, pesawat luar angkasa melesat menembus atmosfer sembilan surga dari bintang tandus dan memasuki langit berbintang. Apa itu? Su Mo mengamati bintang tandus di bawahnya dan matanya segera menyipit saat dia melihat benda yang dikenalnya. Di dataran luas bintang tandus, sebuah bendera besar berdiri tegak. Tiang bendera itu tingginya lebih dari seratus ribu kaki dan menutupi seluruh tanah. Bendera di tiang itu menari-nari di udara bersama angin. Tiang bendera dan bendera bertepi cahaya sembilan warna. Itu cerah dan cemerlang. Ini adalah ketiga kalinya Su Mo melihat bendera seperti itu. Pertama kali di Ancient Spirit Galaxy di mana True Sage Stella berada. Yang kedua adalah di True Sage Stella di Ming Su Galaxy. Awalnya, Su Mo mengira bahwa bendera itu terkait dengan Myriad World Mountain, karena di mana-mana benderanya berada, ada True Sage Stella. Namun, tebakan ini jelas salah. Tidak mungkin ada True Sage Stella di bintang tandus ini karena hanya ada satu True Sage Stella di setiap galaksi. Selain itu, Su Mo tidak melihat bendera kedua di bintang ini dan di bintang lain dia melihatnya. Benda yang aneh, Su Mo menggelengkan kepalanya. Pasti ada rahasia besar pada bendera ini. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan dia dan Su Mo tidak memikirkannya lebih jauh. Yun Yu Yu sedang mengaktifkan pesawat luar angkasa saat mereka melakukan perjalanan melalui langit berbintang dan Su Mo tidak perlu mengerahkan kekuatan apapun. Begitu mereka memasuki langit berbintang, Su Mo mengobrol sedikit dengan Yun Yu Yu. Sayangnya, Su Mo dapat merasakan bahwa Yun Yu Yu tidak tertarik untuk berbicara dengannya dan karenanya dengan sedih mengakhiri percakapan mereka. Kemudian, dia duduk bersila di atas penggaris batu giyok. Perjalanan ke Ancien Spirit Galaksi tepat waktu dan Su Mo menutup matanya dan berkultivasi. Beberapa saat kemudian, Yun Yu Yu juga duduk bersila di atas penggaris batu giyok. Mengontrol pesawat luar angkasa terutama mengandalkan kekuatan mental dan tidak banyak memakan kekuatan gelapnya. Oleh karena itu, dia mulai berkultivasi pada saat yang sama saat dia mengendalikan jalannya pesawat luar angkasa. Waktu berlalu dengan cepat dan pesawat luar angkasa terbang di langit berbintang. Su Mo dan Yun Yu Yu benar-benar tenggelam dalam kultivasi, melupakan konsep waktu. Sebulan kemudian, Su Mo membuka matanya dan dia menatap dengan kaget pada Yun Yu Yu. Aura di sekelilingnya tiba-tiba meledak, artinya dia telah menerobos ke alam hormat bela diri peringkat 2. Su Mo tercengang. Yun Yu Yu benar-benar banyak berubah setelah dia pergi ke suku Sun Moon. Dengan kecepatan kultivasinya, akan sangat mudah baginya untuk menjadi sage bela diri dalam 100 tahun. Beberapa saat kemudian, Su Mo melanjutkan kultivasi. Kecepatan kultivasinya sekarang sangat lambat. Dalam sekejap mata, satu bulan lagi telah berlalu dan mereka tiba di tepi Ancien Spirit Galaxy. Setelah mereka memasuki Ancien Spirit Galaxy, keduanya tiba di sebuah bintang besar. Dengan itu, Su Mo memimpin dan keduanya tidak menggunakan pesawat luar angkasa lagi. Sebaliknya, mereka menggunakan arai teleportasi dan menuju ke Star Gusu. Bintang Gusu berada di tengah Ancien Spirit Galaxy dan mereka sekarang berada di tepi galaksi. Dengan kecepatan mereka, mereka membutuhkan minimal 2 bulan untuk mencapai Star Gusu. Galaksi Roh Kuno, Akademi Senwu di Star Gusu. Rumah bagian dalam yang tampak seperti bintang memiliki gunung-gunung besar yang melayang di udara. Tenang dan damai di sini. Sebuah bukit pendek berdiri di dataran luas. Satu-satunya istana batu yang tampak tua telah didirikan di atas bukit. Di istana batu, Yu Tianhan perlahan membuka matanya. Akhirnya kembali, mata Yu Tianhan bertepi cerah saat dia menghela nafas dalam-dalam. Yu Tianhan saat ini adalah avatar Sumo dan dia telah mencapai rilem Marsial Honorable Rank 1. Sejak Sumo meninggalkan Ancien Spirit Galaxy, avatarnya, Yu Tianhan, tidak begitu penting. Selain berkultivasi setiap hari, dia akan pergi untuk melatih dan mencari harta karun. Kristal spiritual yang dia peroleh juga akan dikirim secara diam-diam ke firmar Man Palace, membantu mereka dalam perkembangannya. Meskipun dia masih anggota keluarga Taishi, dia tidak berinteraksi dengan orang-orang dari keluarga Taishi lagi. Dia tidak menghadiri sesi pelatihan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh keluarga Taishi. Yu Tianhan benar-benar menjauhkan dirinya dari dunia luar dan menghindari kontak semua orang. Ini juga menyebabkan orang-orang keluarga Taishi menjauh darinya, perlahan-lahan mengusirnya dari lingkaran sosial mereka. Beberapa saat kemudian, Yu Tianhan bangkit dan meninggalkan istana batu saat dia terbang keluar dari rumah bagian dalam. Tubuh aslinya telah kembali dan dia secara alami akan keluar. Kamu Tianhan, aku ingin melihat dengan tepat apa yang sedang kamu lakukan. Di sebuah gunung tidak jauh dari sana, seorang pemuda berkemeja hitam menatap Yu Tianhan saat matanya berkedip dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia berada di bawah perintah putra suci, Taishi Jue, untuk mengawasi Yu Tianhan. Dia telah berjaga di gunung untuk sementara waktu. Tindakan aneh Yu Tianhan telah menarik perhatian Taishi Jue dan dia khawatir Yu Tianhan berbuat jahat dengan diam-diam berkolusi dengan negara adidaya lainnya. Oleh karena itu, Taishi Jue diam-diam mengatur seseorang untuk mengawasi tindakan Yu Tianhan. Shosh. Saat dia melihat Yu Tianhan meninggalkan rumah bagian dalam, tubuh pemuda berkemeja hitam itu tersentak dan dia dengan cepat mengejar Yu Tianhan. Yu Tianhan meninggalkan rumah bagian dalam dan langsung keluar dari Akademi Shen Wu. Setelah dia memverifikasi bahwa tidak ada yang menonton, Yu Tianhan menuju ke arah kota Tusan. Suatu hari kemudian, Yu Tianhan tiba di kota Tusan dan menuju ke Istana Firmamen. Apa yang Yu Tianhan lakukan di sini? Pemuda berkemeja hitam itu mengikutinya sepanjang hari. Dia menyembunyikan dirinya di pinggiran kota dan benar-benar bingung saat melihat Yu Tianhan memasuki kota. Ini sepertinya kota kecil yang tidak dikenal. Mengapa Yu Tianhan pergi ke sana secara diam-diam? Sungguh sangat aneh. Bab 1606, orang-orang yang harus dilindungi. Di kota besar kuno di Starguzu, Sumo dan Yun Yuyu berjalan keluar bersama dari formasi teleportasi. Nona suci, ini Starguzu. Dengan topeng perak di wajahnya, Sumo berbicara kepada Yun Yuyu. Kenapa kamu selalu memakai topeng? Wajah Yun Yuyu tampak tenang dan dia bertanya dengan bingung. Sejak mereka meninggalkan kota Tongkuno, Sumo selalu memakai topeng itu dan dia tidak pernah melepasnya. Saya memiliki cukup banyak musuh di Ancient Spirit Galaxy dan saya tidak dapat dikenali. Sumo menjelaskan, dia harus berhati-hati karena reputasinya sangat luas di Ancient Spirit Galaxy juga. Belum lagi bintang lainnya, jika dia tidak menyembunyikan identitasnya, dia bisa dikenali kemanapun dia pergi di Starguzu. Tentu saja, bahkan dengan topeng perak di wajahnya, Sumo juga bisa dikenali oleh orang lain. Seorang martial honorable tingkat tinggi yang khas dapat menemukan identitasnya, belum lagi martial sage. Topeng perak hanya menyembunyikan penampilan dan aura Sumo. Orang yang dia kenal akan mengenalnya dengan mudah. Ayo pergi, aku akan membawamu ke firma Man Palace. Sumo mendesak. Mem, Yun Yuyu menganggupkan kepalanya sedikit. Keduanya dengan cepat meninggalkan kota tempat mereka berada dan Sumo membutuhkan beberapa saat untuk memperhatikan arah sebelum dia terbang menuju kota Tusan. Kota tempat mereka berada saat ini agak jauh dari kota Tusan. Namun, dengan kultivasi Sumo dan Yun Yuyu, mereka tiba di kota Tusan dalam waktu dua hari. Saat kota Tusan muncul di hadapannya, Sumo terkejut. Kota Tusan telah berkembang setelah bertahun-tahun tidak melihatnya. Tembok tinggi yang mengelilingi kota telah menyebabkannya menjadi kota kecil. Para penjaga bahkan berdiri di dekat gerbang kota. Firma Man Palace terletak di tengah kota, seolah-olah itu adalah badan pemerintahan kota. Ini adalah kota Tusan dan istana Cakrawala ada di dalamnya. Sumo memberitahu Yun Yuyu dengan senang hati. Mem, Yun Yuyu menganggupkan kepalanya. Kemudian, keduanya terbang lebih cepat dan langsung memasuki kota. Begitu mereka mencapai udara di atas firma Man Palace, mereka menurunkan diri ke medan pertempuran. Pada saat itu, banyak orang berada di medan pertempuran dan Sumo melakukan pemindaian singkat untuk menemukan tidak kurang dari 500 orang di lapangan. Orang-orang ini semua adalah pejabat tingkat atas dari istana Cakrawala dan mereka adalah orang-orang yang diakui Sumo. Yu Tianhan sudah memberitahu yang lain tentang kembalinya Sumo dan karenanya mereka semua menunggu dengan alasan Sumo. Mengenakan ekspresi emosional, beberapa ratus orang menatap tanpa berkedip ke arah Sumo karena mereka semua diam. Sumo berdiri di tengah kerumunan dan perlahan melepas topengnya. Matanya mengamati kerumunan, melihat semua orang yang dia kenal. Yang tepat di depannya adalah Yu Tianhan dan Kai Sarsi. Di belakang mereka adalah Haiming Jiang, Raja Naga Laut Timur, Guru Qianfuge, Su Hong, King Mingzi, Penatua Wei, Liang Tong, generasi seniman bela diri yang lebih tua. Jauh di belakang adalah Anuan Tianchen, Jun Wusi, Luo Qianfan, Wu Seng, Suning, Liu Yusan, Luo Huan, Bai Yiner dan seniman bela diri muda lainnya. Lama tidak bertemu, Sumo tersenyum hangat ke arah kerumunan. Pada saat itu, aliran emosi yang hangat mengalir di dalam hatinya. Dia merasa seperti di rumah sendiri, kembali ke tempat di mana kerabat dan teman-temannya berada. The Firmament Palace adalah rumahnya dan orang-orang yang dia bawa ke sini adalah orang-orang yang dapat dia percayai dan andalkan. Ini semua adalah orang yang akan dia lindungi dan, kemanapun dia pergi, ini adalah rumahnya. Senang sekali anda kembali. Bagus sekali anda kembali. Su Hong sangat tersentuh dan dia berbicara lebih dulu. Meskipun Yu Tianhan ada di sekitar untuk melindungi Firmament Palace dan dia telah menyampaikan pesan kepada Su Hong bahwa Sumo baik-baik saja, Su Hong sangat emosional ketika putranya kembali. Semua orang menganggupkan kepala tanpa suara. Itu berkat Istana Cakrawala bahwa Sumo menghela nafas sedikit saat matanya tertuju pada sekelompok orang di sudut belakang. Ada beberapa lusin pria dan wanita serta orang tua dan muda di sana. Peringkat kultivasi mereka tidak tinggi dan sebagian besar dari alam roh sejati dan alam kekuatan sejati. Orang-orang ini adalah orang-orang dari kerajaan besar Hong yang pernah ke kota suci dari top 100. Mereka adalah Hong King Tian, Rong King Wang, dan lainnya. Mereka semua adalah sesama anggota suku Hong King Suan. Ketika Sumo mendominasi dunia Cakrawala dan menunggu penguji-uji coba suku Sorcerer, dia telah menerima orang-orang ini ke Istana Cakrawala. Saat itu, dia telah menerima semua orang yang dia kenal dan semua orang yang berhubungan dengannya dengan cara apapun. Semuanya, aku telah membawa King Suan kembali. Sumo berkata kepada orang-orang dari Kekaisaran Hong Agung. Suaner. Adik ke-9. Putri ke-9. Sekelompok Great Hong Empire mengenakan penampilan emosional dan mengelilingi Yun Yu Yu. Yun Yu Yu sedikit mengernyit, dia tidak ingat siapapun. Nona suci, aku tidak berbohong padamu. Ini semua adalah sesama anggota suku anda dari Kekaisaran Hong Agung. Orang tuamu dan saudaramu ada di antara mereka. Sumo melihat ke arah Yun Yu Yu dan memberitahunya. Saya, Yun Yu Yu memasang ekspresi campuran, dan dia melihat ke arah kerumunan dengan bingung. Adik ke-9, apakah kamu ingat aku? Aku saudaramu. Hong King Tian menunjuk dirinya sendiri dan berkata. Dia sudah tahu tentang situasi Hong King Suan. Yu Tianhan telah memberitahu mereka tentang dia. Suaner, aku ayahmu. Apakah kamu benar-benar tidak ingat apapun? Seorang pria parubaya yang tampak serius berkata. Penampilannya mirip dengan Hong King Suan dan dia adalah ayah Hong King Suan. Saya, Yun Yu Yu mencoba berbicara tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Wajahnya dipenuhi dengan kecemasan dan ketidakberdayaan. Nona Suci, jangan khawatir, Anda akan punya waktu untuk mengenal mereka. Sumo tersenyum pada Yun Yu Yu dan meyakinkannya. Dengan itu, dia segera memanggil pria untuk mengatur kamar bagi Yun Yu Yu untuk berinteraksi dengan kekaisaran Hong Agung. Dengan itu, Sumo berjalan menuju istana besar dengan sekelompok orang dari Istana Cakrawala. Di istana, kelompok itu duduk dan berbicara selama satu jam penuh, dengan hati-hati memberitahu Sumo tentang perbuatan Istana Cakrawala saat dia pergi. Ini membuat Sumo sangat puas. Istana Cakrawala saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kaisar Sidan Hai Mingji yang telah mencapai puncak alam Raja Bela Diri peringkat 9. Kecepatan kultivasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kebanyakan dari mereka memiliki Twin Martial Souls dan bahkan Twin Fighting Souls. Bakat mereka luar biasa. Ada 100 kaisar bela diri di Istana Cakrawala saat itu dan ini dianggap sebagai kekuatan yang baik. Satu jam kemudian, Sumo membubarkan kelompok itu dan duduk sendirian dengan kaisar si di aula. Ayah Mertua, apakah ada berita tentang siar? Sumo melihat ke arah kaisar si dan menghela nafas. Sejak siar pergi, tidak ada kabar darinya dan ini membuat sumo. Tidak, kaisar si mendengar pertanyaan sumo dan menghela nafas dalam-dalam. Alis sumo, kemana siar pergi? Tidak ada yang terjadi padanya, bukan? Oh benar, Nona King Ya kembali beberapa saat yang lalu. Kaisar si tiba-tiba berseru. Oh, King Ya kembali. Kemana dia pergi? Sumo langsung melompat ke girangan. Sejak sembilan istana master pergi, tidak ada kabar tentang dia. Untung King Ya telah kembali karena ini berarti dia aman. Dia sudah pergi. Dia meninggalkan sejumlah besar sumber daya dan dia saat ini adalah murid dari tiga dewa sekte. Kaisar si memperbarui sumo. Sekte Dewa 3, Sumo terkejut. Tiga dewa sekte adalah kekuatan super terkuat dari umat manusia di Ancien Spirit Galaksi. King Ya sebenarnya telah diterima di sana. Tidak buruk, sumo tersenyum. Itu adalah kesempatan bagus bagi King Ya untuk memasuki sekte Dewa Babat. Selanjutnya, King Ya telah meninggalkan sumber daya untuk istana Cakrawala dan ini membuat sumo sangat puas. Di masa depan, sumo tidak harus mendukung istana Cakrawala sendirian. King Ya bisa berbagi sebagian dari bebannya. Bakat King Ya awalnya yang terendah di antara sembilan kepala istana. Namun sumo telah memberinya jiwa pertarungan anggur hijau yang kuat sebelumnya. King Ya dengan jiwa pertarungan kembar akan membuat bakat yang mendekati jenius yang luar biasa. Ayah mertua, cepat kirim orang ketiga dewa sekte untuk memberitahu King Ya dan memintanya untuk kembali. Sumo menginstruksikan dengan suara rendah. Kultivasi King Ya saat ini tidak rendah dan sumo ingin mencoba menggabungkan jiwa pertarungan lain dengannya, memungkinkannya menjadi jenius dengan tiga jiwa pertarungan. Tentu saja, itu hanya niatnya. Apakah jiwa spiritual King Ya benar-benar bisa menerima tekanan harus diuji. Bab 1607, Legenda. Di hutan lebat, 10 km dari kota Tusan. Seorang pemuda berjubah hitam menatap kosong dengan kaget ke arah kota, ketidakpercayaan memenuhi wajahnya. Orang itu, apakah sumo, pemuda berjubah hitam bergumam pada dirinya sendiri saat matanya membelalak kaget. Dia adalah murid Akademi Shen Wu dan termasuk dalam keluarga Taisi. Dia juga pernah ke alam sage sejati dan mengenali sumo. Pria berjubah hitam telah melihat dengan jelas untuk dirinya sendiri bahwa pria bertopeng perak yang terbang ke kota Tusan adalah sumo. Sumo belum mati. Bagaimana bisa? Saat itu, dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa sumo terbunuh dalam satu serangan oleh Grand Prius, wulun dari suku penyihir bintang dunia bawah surga. Itu sangat tanpa ampun sehingga bahkan tidak ada mayat yang tersisa untuk dikumpulkan. Banyak orang telah menyaksikan kematian sumo. Namun, sumo sebenarnya masih hidup dan dia telah kembali. Itu luar biasa. Bagaimana sumo hidup untuk kembali? Apakah dia tidak mati sama sekali? Selanjutnya, Yu Tianhan berada di lokasi juga dan dia memasuki gedung lebih awal dari sumo. Apakah dia pergi menemui sumo? Mata pemuda berjubah hitam itu bersinar ketika dia menemukan bahwa dia sekarang memiliki rahasia besar dengannya. Menjadi ekstra hati-hati, pemuda berjubah hitam dengan hati-hati meninggalkan hutan dan kembali ke Akademi Shen Wu. Dia harus menceritakan ini pada putra suci Tai Si Jue. Sumo telah membunuh begitu banyak orang dari keluarga Tai Si dan dia tidak bisa diselamatkan. Di istana, Kaisar Si akhirnya pergi setelah berbicara lama dengan sumo, meninggalkan sumo. Wajah sumo serius. Dia telah memutuskan untuk tinggal lebih lama saat ini. Sekarang dia telah kembali. Jiwa pertarungan ekstra yang dia miliki bersamanya, dia akan bergabung dengan orang-orang di istana Cakrawala, meningkatkan bakat mereka. Namun, sumo tidak memakan banyak jiwa pertarung dalam beberapa tahun terakhir dan dia tidak dapat membantu banyak orang. Selain itu, rata-rata orang hanya bisa menerima jiwa pertarungan kembar paling banyak. Untuk tiga jiwa pertarungan, proses penggabungan mungkin tidak berhasil jika peringkat budidaya penerima rendah. Dia bisa mencoba King Ya dan memberinya jiwa pertarungan ketiga. Begitu dia memiliki tiga jiwa pertarungan, bakat King Ya akan melompat menjadi seorang jenius yang luar biasa di Ancient Spirit Galaxy. Ini adalah jiwa pertarungan triplet yang nyata dan itu akan sangat meningkatkan bakat dan kekuatan King Ya. Faktanya, meskipun sumo memiliki banyak jiwa pertarungan, dia bukanlah seorang seniman bela diri dengan banyak jiwa pertarungan. Ini karena jiwa pertarungan yang dimakan tidak bergabung dengan jiwa spiritualnya. Alasan mengapa sumo bisa mengaktifkannya adalah karena kehebatan jiwa pertarungannya yang melahap. Fighting Souls yang telah diamakan semuanya disempurnakan dengan Devoring Fighting Soul dan itu memungkinkan sumo untuk dapat terhubung dengan Fighting Souls yang melahap dan menggunakannya. Jiwa pertarungan yang diberikan sumo kepada seniman bela diri lainnya digabungkan dengan jiwa-jiwa spiritual mereka, mengubahnya menjadi beberapa jiwa pertarungan. Setelah duduk lama, sumo memutuskan untuk mencari Yun Yuyu. Dia sudah berpisah dengan orang-orang kerajaan Hong Agung dan tidak duduk di halaman kecil. Sumo dan Yun Yuyu duduk berhadapan di depan meja batu. Nona suci, sekarang, Anda seharusnya tidak mencurigai identitas Anda, kan? Sumo bertanya dengan suara rendah. Yun Yuyu terdiam dan setelah beberapa saat, dia menatap sumo dan dengan tulus berterima kasih padanya. Sumo, terima kasih banyak. Yun Yuyu tulus dan wajahnya menunjukkan rasa terima kasihnya saat dia berterima kasih kepada sumo. Tanpa sumo, dia mungkin tidak akan tahu tentang identitas aslinya selama hidupnya. Yang terpenting, dia tidak akan bertemu dengan kerabatnya. Dia telah menghabiskan waktu lama untuk berbicara dengan orang-orang di Kekaisaran Hong Agung, bahkan membicarakan hal-hal yang tidak diketahui sumo. Dia merasakan keakraban yang besar dengan orang-orang dari Kekaisaran Hong Agung dan dia sepenuhnya percaya bahwa dia adalah Hong Kingsuan dari Kekaisaran Hong Agung di dunia cakrawala. Kingsuan, kita berteman, inilah yang harus saya lakukan. Sumo berkata dengan suara dingin. Dia tidak repot-repot memanggilnya sebagai nyonya suci lagi dan memutuskan untuk memanggilnya dengan nama aslinya. Sumo juga tahu bahwa Kingsuan sudah mempercayai identitas aslinya dan dia tidak lagi curiga. Mem, Yun Yuyu dengan ringan mengangguk. Sumo melihat reaksinya dan berkata, Kingsuan, aku akan menemukan cara untuk membantumu mendapatkan kembali ingatanmu. Ini sangat sulit. Saya mencoba memulihkannya sejak lama dan tidak ada cara untuk melakukannya. Yun Yuyu menggelengkan kepalanya. Dia telah mencoba berbagai cara sebelumnya tetapi tidak ada cara untuk memulihkan ingatannya. Bahkan Dewa Kosong tidak akan bisa memulihkan ingatannya yang terhapus. Setiap masalah ada solusinya, pasti ada jalan di masa depan. Sumo menghela nafas. Dia juga tidak punya ide, tetapi dia tidak akan menyerah pada kemungkinan membantu Kingsuan. Setelah hening beberapa saat, Sumo ragu-ragu bertanya, Kingsuan, tentang suku Sunmun. Sumo ingin mengetahui perasaan Kingsuan terhadap suku Sunmun. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya karena dia tahu bahwa Kingsuan bisa menebak apa yang akan dia katakan. Setelah mendengar kata-katanya, Yun Yuyu terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan suara lembut, aku tidak akan meninggalkan suku Sunmun untuk sementara waktu. Meskipun ingatannya dihapus oleh seorang ahli suku Sunmun, dia telah tinggal di suku tersebut selama bertahun-tahun dan dia memiliki perasaan yang mendalam untuk itu. Selanjutnya, gurunya, Penatua Agung Jin yang melihatnya sebagai putrinya dan karenanya Yun Yuyu tidak dapat menghianati suku Sunmun. Sumo menghela nafas, tapi dia tidak memaksakannya pada Yun Yuyu untuk meninggalkan suku Sunmun. Dia puas selama Yun Yuyu mengakui identitas aslinya. Lalu kapan kamu akan kembali ke suku Sunmun? Sumo bertanya lagi. Dalam beberapa hari lagi, Yun Yuyu menghela nafas. Kemudian, dia tersenyum cerah dan berkata, aku tidak berharap kamu menjadi legenda seperti itu. Hem, apa maksudmu? Sumo terkejut dan dia tidak mengerti apa yang dimaksud Yun Yuyu. Kamu menyelamatkan firmamen Peles sepenuhnya dari dunia cakrawala. Semua orang melihatmu sebagai dewa mereka. Yun Yuyu tertawa dan dia mulai menjadi sangat ingin tahu tentang Sumo. Dia telah berbicara dengan orang-orang kerajaan Hong Agung untuk waktu yang lama dan dia telah mendengar banyak cerita hebat tentang Sumo. Dia merasa sedih mendengar ceritanya. Pada saat yang sama, dia sangat mengagumi Sumo. Dia sendiri dibebani dengan mata pencaharian lebih dari seratus ribu orang. Berapa banyak tekanan yang dia miliki di pundaknya. Tekad seperti apa? Kepercayaan macam apa yang Sumo tidak harus tinggalkan firmamen Peles? Rata-rata orang akan membuang istana cakrawala ke samping seperti daun yang jatuh dan mengejar jalannya sendiri untuk menjadi seorang ahli. Namun, Sumo berbeda dan dia mempertahankan istana cakrawala di bawah sayapnya. Hei hei, keluarga dan teman-temanku semuanya ada di firmamen Peles. Tentu saja aku tidak akan meninggalkan mereka. Sumo tertawa. Yun Yuyu tidak berbohong. Murid khas istana cakrawala sangat mengaguminya. Sepertinya kamu memiliki kehidupan yang sulit selama beberapa tahun ini. Yun Yuyu menghela nafas. Semuanya akan baik-baik saja. Sumo mempertahankan senyum dan sikap optimisnya. Sumo dan Yun Yuyu berbicara lama tentang masa lalu mereka sebelum Sumo pergi dan kembali ke tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya telah dibersihkan dan itu adalah halaman yang sama dengan yang dia miliki sebelumnya. Sumo duduk bersilah di halaman. Dari beberapa bulan terakhir datang ke ancien spirit galaksi, dia telah menstabilkan basis kultivasinya dan dia dapat mencoba menerobos ke alam hormat bela diri peringkat 3 dalam beberapa hari lagi. Namun, waktu 6 bulan akan segera habis dan dia harus segera bergegas ke miriat World Mountain untuk menyelesaikan misinya. Sama seperti Sumo berkultivasi dengan damai, bahaya yang tidak menyenangkan perlahan merayap padanya. Bab 1608, di sini. Rumah bagian dalam Akademi Senwu. Di tengah sebuah rumah besar, gunung setinggi seribu kaki memiliki istana besar yang dipenuhi oleh lebih dari 100 seniman bela diri. Anda mengatakan bahwa Sumo tidak mati, dan dia sekarang bersama Yu Tianhan. Di kursi utama, seorang Taishi Jue yang jangkung panjang dengan jubah perak menatap dengan kaget pada pemuda berjubah hitam itu. Ya, saya melihatnya dengan kedua mata saya sendiri. Pria muda berjubah hitam itu membenarkan. Bagaimana mungkin, Taishi Jue ragu-ragu. Banyak orang telah menyaksikan secara langsung bahwa Sumo dibunuh oleh Grand Prius Wulun. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Sumo tidak mungkin hidup. Apakah kamu salah melihat? Saya melihat langsung bagaimana Sumo dibunuh. Dia pasti dibunuh. Bagaimana dia bisa hidup? Petik 2. Sekelompok murid keluarga Taishi berbicara satu demi satu, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin salah. Aku sangat mengenal Sumo. Pemuda itu berbicara dengan serius. Dia sangat yakin bahwa dia benar. Taishi Jue terdiam, tapi seberkas cahaya tajam melintas di matanya. Dia percaya bahwa pemuda itu mengatakan yang sebenarnya. Pemuda itu adalah marsial honorable peringkat 2 dan dia memiliki kepribadian yang tulus. Tidak mungkin pemuda itu akan mengatakan omong kosong. Menarik. Senyuman sinis terlihat di wajah Taishi Jue. Apakah Sumo bereinkarnasi? Dan dia telah berbohong kepada seluruh dunia tentang itu. Jika Sorcerer Tribesman tahu bahwa Sumo tidak mati, apa yang akan mereka lakukan? Anak suci, haruskah kita mengirim seseorang untuk memberi tahu suku bertuah tentang ini? Seorang pemuda tampan dengan jubah kuning menangkupkan tinjunya dan menyarankan. Chi Feng, mari selesaikan masalah Akademi Shen Wu kita di dalam hati. Kata Taishi Jue sambil tersenyum. Sumo telah membunuh Taishi Suan dan sejumlah besar murid keluarga Taishi. Dia tidak akan melepaskan Sumo. Mungkin ide yang bagus untuk memberi tahu suku bertuah, tapi suku bertuah terlalu jauh. Setelah berita itu berlalu, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum para ahli dikirim. Saat itu, Sumo pasti sudah kabur. Oleh karena itu, akan lebih baik jika mereka bertindak sendiri. Selanjutnya, bukankah ada Yu Tianhan juga? Yu Tianhan telah menjadi marsial honorable dan memasuki mansion batin. Namun, dia mulai menjauhkan diri dari keluarga Taishi dan berkali-kali melanggar perintah Taishi Jue. Itu karena dia berkolusi dengan Sumo. Karena itu masalahnya, Yu Tianhan harus mati bersama Sumo. Putra suci, aku bersedia pergi dan membunuh Sumo. Pemuda berjubah kuning, Ji Feng, segera mengajukan diri. Mem, Taishi Jue menganggupkan kepalanya. Ji Feng adalah marsial honorable peringkat 3 dan dia adalah bakat yang luar biasa. Akan mudah baginya untuk membunuh Sumo. Namun, Sumo adalah seorang jenius yang luar biasa dan waktu telah berlalu. Peringkat kultifasinya akan mencapai marsial honorable realm dan dia bahkan mungkin menjadi marsial honorable peringkat 2 sekarang. Untuk mencegah Sumo melarikan diri, mereka tidak bisa sembarangan. Setelah hening beberapa saat, Taishi Jue memerintahkan, bagaimana dengan ini? Ji Feng, bawa beberapa orang bersamamu kalau-kalau Sumo kabur. Petik 2. Ya, putra suci. Ji Feng langsung setuju. Ji Feng memilih beberapa wajah yang dikenal di kerumunan dan meminta pemuda berjubah hitam itu memimpin jalan ke Sumo. Tahan. Tepat pada saat itu, Taishi Jue berbicara dan menghentikan Ji Feng. Anak suci, instruksi apalagi yang Anda miliki? Ji Feng bertanya. Sumo berasal dari Istana Leluhur Kekaisaran dan dia mungkin masih berhubungan dengan Gu Tianyi. Cobalah untuk tidak membuat keributan jika Anda menarik perhatian Istana Leluhur Kekaisaran. Taishi Jue mengingatkan. Dimengerti, Ji Feng mengangguk. Jika orang lain tahu tentang upaya pembunuhan ini, mereka akan mendapat masalah. Pergilah. Taishi Jue melambaikan tangannya dan membubarkan Ji Feng dan kelompoknya. Melihat punggung Ji Feng, Taishi Jue menggelengkan kepalanya. Sumo adalah masalah kecil dan dia akan membiarkan anggota sekte yang lebih rendah menanganinya. Taishi Jue akan meninggalkan Akademi Senwu pada tahun depan dan dia harus menarik putra surgawi di sisinya. Di halaman Istana Cakrawala yang damai, Sumo tidak menyadari malapetaka yang akan terjadi saat dia berkultivasi. Beberapa saat kemudian, dia mengakhiri kultivasinya dan meludahkan gumpalan air liur. Basis budidayanya cukup kuat sekarang tetapi Sumo tidak terburu-buru untuk menerobos ke alam berikutnya. Sumo telah berkultivasi terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir dan dia dengan paksa menerobos ke alam berikutnya. Ini menyebabkan terobosannya menjadi semakin sulit setiap saat. Oleh karena itu, dia harus memperkuat basisnya kali ini agar bermanfaat baginya di masa depan. Bagaimanapun, dia punya banyak waktu luang sekarang dan dia tidak perlu khawatir tentang suku penyihir atau bahaya lainnya. Dalam beberapa hari lagi, dia akan berangkat ke Myriad World Mountain dan dia akan meluangkan waktu untuk meningkatkan bakat orang-orang Istana Cakrawala. Dengan itu, dia memanggil beberapa murid Istana Cakrawala dan menggabungkan jiwa pertarungan untuk mereka. Murid-murid ini adalah orang-orang yang dia kenal. Misalnya, Feng Saoyu, Wang Hui Senior dan Pulau Gale serta Zhou Sindel. Satu persatu, Sumo menggabungkan Fighting Souls dengan mereka, meningkatkan bakat mereka. Setiap penggabungan Fighting Souls membutuhkan beberapa jam dan Sumo menggabungkan Fighting Souls untuk delapan orang dalam tiga hari. Saat ini, Sumo tidak memiliki banyak jiwa pertarung yang tersisa. Dia tidak lagi memiliki jiwa pertarungan ekstra untuk digabungkan untuk orang lain karena dia masih harus menyimpan beberapa untuk dirinya sendiri. Jiwa bela diri yang dia miliki bersamanya banyak dan mereka adalah orang-orang yang dia makan kembali ketika dia membantai suku penyihir di bintang dunia bawah surgawi. Namun, jiwa bela diri hanyalah jiwa bela diri dan mereka berada di level yang berbeda dibandingkan dengan jiwa pertarungan. Sepertinya aku harus melahap lebih banyak jiwa pertarung di masa depan. Duduk bersila di halaman, Sumo bergumam pada dirinya sendiri. The Fighting Souls yang dia makan tidak cukup. Sumo tidak melahap banyak jiwa pertarung di Ming Su Galaxy. Mereka yang telah dia bunuh semua memiliki jiwa pertarungan mereka binasa bersama mereka. Tentu saja, Sumo tidak berpikir untuk menjadikan semua orang di Firmamen Palace Twin Fighting Souls Talenta. Ini tidak mungkin karena Sumo tidak punya banyak waktu. Dia hanya perlu menciptakan sekitar seribu talenta jiwa pertarungan kembar sehingga Istana Cakrawala akan menjadi kekuatan yang tangguh di galaksi. Beberapa saat kemudian, Sumo menghela nafas dalam-dalam. Sudah waktunya baginya untuk pergi ke Myriad World Mountain. Dia harus menyelesaikan misinya sebelum King Suan kembali. Pada saat yang sama, dia mungkin bisa menerobos ke alam berikutnya pada saat dia mencapai bintang alam sage sejati. Dia akan melahap sedikit energi hati iblis kuno sebelum dia menyerahkannya ke Myriad World Mountain. Dengan pemikiran itu, Sumo bersiap untuk menuju ke Myriad World Mountain. Tepat pada saat itu, bencana melanda. Suara yang memecah udara melesat di udara dari jauh, diikuti semburat cahaya dan raungan terbang dengan kecepatan pencahayaan ke langit di atas Firmamen Palace. Keluarga Taisy ada di sini. Bab 1609, terima kasih, semuanya. Hem, melihat ini, Sumo menatap kosong. Dia tidak mengenali orang-orang ini, namun, mereka semua adalah kultifasi martial honoret rilem dan di atasnya. Mereka pasti tidak ramah. Swoop, swoop, swoop. Sembilan prajurit terbang di atas Istana Cakrawala dan segera menyebar. Delapan dari mereka tersebar ke segala arah, mengelilingi seluruh Istana Cakrawala. Adapun orang lain, dia terbang ke tengah rumah, berdiri di langit saat dia melihat rumah besar di bawah. Jubah kuning Jifeng bergoyang, meski tidak ada angin. Aura martial honoret rilem sangat luas dan memenuhi seluruh kota Tusan. Tatapannya seperti listrik, melihat ke mansion di bawah sambil mencibir. Sumo, Yutianhan, aku tahu kamu ada di dalam. Keluar dan temui kematianmu. Petik 2. Suara Jifeng tidak nyaring, namun bergema di seluruh tempat Cakrawala, dan bahkan seluruh kota Tusan. Apa? Siapakah orang-orang ini? Sepertinya mereka adalah murid Akademi Senwu. Seluruh Istana Cakrawala terkejut, bersama dengan seluruh kota Tusan. Tak terhitung banyaknya orang berjalan keluar pintu dan menyaksikan Jifeng dan yang lainnya di langit dengan kaget. Setiap orang bisa merasakan penindasan yang luar biasa. Seolah-olah itu adalah gunung besar yang turun ke bumi. Bagi orang-orang di Istana Cakrawala dan kota Tusan, keberadaan prajurit rilem kehormatan bela diri adalah sesuatu yang tidak dapat mereka bayangkan. Sekarang, sebenarnya ada sembilan elit dari Marsial Honorate Rilem yang datang sekaligus. Semua orang di Istana Cakrawala terkejut. Apakah semua orang ini ada di sini untuk membunuh Sumo? Semua orang mulai gugup. Akankah Sumo mampu menahan begitu banyak elit rilem kehormatan bela diri ini? Karena kerumunan tidak yakin dengan kekuatan Sumo saat ini, semua orang khawatir. Satu-satunya orang yang tidak khawatir adalah Yun Yu Yu atau Yu Tianhan. Yun Yu Yu sangat jelas tentang kekuatan Sumo. Dengan Yu Tianhan sebagai avatar Sumo, dia secara alami jelas tentang kekuatannya sendiri. Swoosh! Sama seperti semua orang ketakutan, pedang tiga warnaki yang brilian tiba-tiba meledak dari halaman yang tenang. Pedang ki sangat tajam, mempesona dan cepat. Untuk prajurit yang belum mencapai Marsial Royal Rilem, yang bisa mereka dengar hanyalah jeritan yang menusuk telinga. Pedang ki melonjak ke langit saat kekuatan pedang yang luas seperti gunung berapi yang meletus. Niat membunuh yang sengit menyebabkan seluruh kota Tusan jatuh ke dalam kondisi sedingin es dalam sekejap. Pedang ki membungkus ujung tak terbatas, langsung menyerang Ji Feng di langit dan mendekatinya dalam sekejap. Apa? Ji Feng di langit langsung kaget. Dia tidak menyangka akan segera diserang. Saat niat membunuh sedingin es mendekatinya, rambut di tubuhnya berdiri saat dia berkeringat dingin. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Istirahat Di antara listrik dan batu api, Ji Feng berteriak dan dengan keras membanting pedang tiga warna ki yang datang ke arahnya. Ji Feng adalah seorang pejuang rilem kehormatan bela diri tingkat tiga. Meskipun ini adalah serangan yang tergesa-gesa, kekuatannya tidak lemah. The Fismite sekuat dan setebal gunung. Pada saat berikutnya, tinju mungkin mengenai pedang tiga warna ki. Ledakan Ledakan keras mengguncang Istana Cakrawala. Detik berikutnya, pemandangan membingungkan muncul. Pedang tiga warna yang mempesonaki tidak bisa dihancurkan. Itu menghancurkan segalanya dan langsung merobek kekuatan tinju dan mendarat di Ji Feng. Pes! Dalam sekejap, darah menghujani langit dan memenuhi seluruh langit saat pedang ki menebas Ji Feng, menembus langsung ke langit. Ah! Ceritan tragis bergema, menyebabkan merinding saat tubuh Ji Feng langsung terbelah dua. Pada saat itu, bumi dan langit menjadi tenang. Jutaan orang Istana Cakrawala dan sejumlah besar orang kota Tusan bingung, mulut mereka ternganga. Mata mereka membelalak saat mereka melihat pemandangan itu, dengan bingung. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang prajurit Marsial Honored Rilem yang kuat terbunuh dalam sekejap. Orang-orang di kota Tusan tidak tahu siapa pelakunya. Namun, semua orang di Istana Cakrawala tahu bahwa itu adalah sumo. Mereka lebih dari akrab dengan kekuatan gelap tiga warna sumo. Semua orang terkejut tanpa kata-kata. Apakah kekuatan sumo saat ini sudah mencapai tahap seperti itu? Sambaran. Tepat pada saat itu, seekor burung hayalan bergegas keluar dari tubuh Jifeng yang rusak. Ia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan saat ia melebarkan sayapnya. Jifeng belum mati. Meskipun tubuh fisiknya telah terbelah, jiwa pertarungannya berhasil lolos dari cobaan itu. Saat itu, Jifeng merasa ngeri. Dia tahu bahwa ini adalah serangan sumo. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan sumo benar-benar mencapai tahap yang begitu menakutkan. Sekarang, Jifeng tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dengan kecepatan kilat, jiwa pertarungan melesat dan melarikan diri dengan cepat. Delapan orang lainnya dan Jifeng adalah murid dari keluarga Tai Xi dan mereka semua sangat terkejut. Semua dari mereka tersentak saat mereka menggigil. Melihat Jifeng telah melarikan diri, delapan lainnya sadar kembali saat tubuh mereka berkedip dan melarikan diri dengan kecepatan kilat. Delapan dari mereka sangat pintar. Mereka tidak lari ke arah yang sama, melainkan berpisah dan lari ke arah yang berbeda. Terima kasih telah mengirimkan sumber daya. Sumo tidak bangun di halaman. Dia menatap dingin pada mereka yang melarikan diri di langit dengan tatapan sedingin es. Dia memang menyerang sekarang. Dia tahu bahwa orang-orang ini adalah dari keluarga Tai Xi karena avatar Yu Tianhan mengenali orang-orang ini. Saat avatar dan pikirannya terhubung, dia secara alami mengetahui identitas orang-orang ini. Karena mereka datang untuk membunuhnya, dia akan membalas. Dia tidak bisa diganggu untuk menghibur mereka. Melahap. Sumo segera melepaskan jiwa pertarungan melahapnya setelah melihat bahwa jiwa pertarungan burung Jifeng melarikan diri bersama delapan lainnya. Dalam sekejap mata, kekuatan Devoring yang kuat melesat ke langit dengan kecepatan secepat kilat dan menyapu delapan orang yang melarikan diri. Dalam 3000 mil, Jifeng dan yang lainnya telah diselimuti oleh kekuatan Devoring yang kuat. Mereka langsung bingung saat mereka ditarik kembali oleh kekuatan Devoring saat melarikan diri. Apa? Apa yang sedang terjadi? Mengapa ini terjadi? Beberapa dari mereka menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka mati-matian mencoba untuk berjuang bebas. Kekuatan gelap tubuh mereka naik saat aura melonjak. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah, di bawah kekuatan Devoring, kekuatan gelap dan darah tubuh mereka meledak dengan hebat seolah-olah mereka tidak terkendali. Tidak hanya mereka tidak dapat melepaskan diri dari murka kekuatan Devoring, tubuh mereka ditarik kembali. Terutama bagi Jifeng, karena tubuh fisiknya telah dihancurkan, dia hanya tersisa dengan jiwa pertarungannya. Dia hanya tidak memiliki perlawanan tersisa ketika harus berurusan dengan kekuatan Devoring. Jiwa pertarungannya adalah seekor burung bernama Gail Bird dan itu sangat cepat. Namun, karena telah ditarik kembali oleh Devoring Power, kecepatan terbangnya dua kali lebih cepat daripada saat mundur. Tidak! Burung Gail mengeluarkan raungan yang mengerikan. Dalam sekejap, itu ditarik ke bawah ke halaman di bawah dan dimakan oleh jiwa pertarungan yang melahap, menyebabkan jeritan itu tiba-tiba berakhir. Ah! Mengapa ini terjadi? Bagaimana ini mungkin? Melihat ini, delapan dari mereka sangat ketakutan. Namun, sama halnya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan Devoring. Dalam sekejap mata, delapan dari mereka ditarik ke halaman oleh kekuatan Devoring dan semuanya telah dimakan. Kedamaian langsung pulih di tempat kejadian. Bab 1610, Alam Kehormatan Bela Diri Level 3. Semua orang yang melihat adegan itu terkejut sekaligus bingung. Di mana mereka? Apakah mereka semua sudah mati? Sembilan prajurit Marsial Honored Realm benar-benar mati dengan mudah tanpa gelombang ombak. Di halaman, Sumo tampak acuh tak acuh. Bayangan jiwa pertarungan yang melahap perlahan berbalik ke belakang punggungnya. Setelah beberapa saat, potongan item mulai terbang keluar dari Devoring Void dan mendarat di depannya. Barang-barang ini termasuk tombak panjang dan pedang tajam, pelindung dan cincin penyimpanan. Mereka semua adalah anggota keluarga Taisi. Dengan lambayan tangannya, Sumo menyimpan semua rampasan perang ini dan segera menyimpan jiwa pertarungannya yang melahap. Matanya tertutup perlahan saat aura tubuhnya melonjak. Dia akan mencapai level 3 Marsial Honored Realm. Awalnya, dia ingin menambahnya untuk sementara waktu dan menunggu sampai Trusagestella berada di bintang sebelum menggunakan esensi penting dari hati iblis kuno untuk menerobos ke level 3 Marsial Honored Realm. Sekarang, bagaimanapun, beberapa orang dari keluarga Taisi telah dimangsa dan dia segera mulai mencapai hambatan alam. Sembilan orang ini semuanya adalah kultifasi realm kehormatan bela diri. Yang terendah adalah dari level 2 Marsial Honored Realm Cultivation. Dia tidak ingin menyanyiakan kekuatan gelap yang begitu kaya dan esensi vital. Tubuh Jifeng yang rusak juga tidak bisa lepas dari murka dilahap. Esensi vital dan kekuatan gelap dari sembilan orang memasuki tubuh sumo dan melonjak seperti lautan yang mengamuk. Itu luar biasa. Gemuruh. Suara hening datang dari tubuh sumo. Bersama dengan pemurniannya, lima pil surgawi bergetar terus-menerus. Kultifasinya telah mencapai puncak alam hormat bela diri level 2. Sekarang, dengan esensi vital yang kaya memasuki tubuhnya, dia segera mulai menyerang kemacetan alam. Meskipun sumo telah bertambah cukup lama, fondasi kultifasinya cukup stabil, namun, dengan tingkat kultifasi seperti itu, sulit untuk ditembus. Kekuatan gelap di tubuhnya cepat dan meraung. Sumo memejamkan mata dan terus menyempurnakan, secara konsisten menerobos. Tepat ketika sumo menerobos kemacetan dunia, seluruh kota Tusan mendidih dengan kegembiraan. Di kota Tusan kecil, prajurit rilem kehormatan bela diri jarang terlihat. Namun, sembilan dari mereka hadir hari ini. Yang lebih menakutkan adalah bahwa sembilan elit yang kuat dari alam kehormatan bela diri itu seperti domba yang tidak berdosa dan tidak berdaya yang tidak memiliki perlawanan apapun dan benar-benar terbunuh. Semua orang di kota Tusan dipenuhi dengan ketakutan. Sebenarnya ada elit yang menakutkan di firmamen Palace. Sumo, Anda Tianhan. Ketakutan mencengkram hati mereka karena banyak yang memikirkan apa yang dikatakan Jifeng sebelumnya. Nama sumo bisa dikatakan terkenal di Stargusu. Ini karena Akademi Senwu sebelumnya memiliki seorang jenius iblis bernama Sumo yang bersinar dengan bakat luar biasa di wilayah Sage Sejati. Namun, dia sudah lama meninggal. Apakah ini sumo? Banyak dari mereka tercengang. Ini sangat mungkin, karena Yu Tianhan tampaknya adalah murid Akademi Senwu. Saat itu, bagian luar halaman sudah padat orang. Kaisar Si, Hai Ming Jiang, King Ming Zi dan jajaran tinggi lainnya dari Istana Cakrawala semuanya hadir. Ada juga sekelompok besar murid Istana Cakrawala. Semua orang bergegas ke tempat sumo tinggal saat insiden besar terjadi. Namun, penindasan besar datang dari halaman dan aura prajurit terhormat yang kuat memenuhi atmosfer, menyebabkan ketakutan mencengkram hati semua orang. Mereka sedang menunggu saat sumo tampaknya sedang berkultivasi. Mereka tidak berani mengganggunya. Yun Yu Yu juga datang. Dia ingin memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia sangat prihatin tentang keamanan pals Cakrawala. Waktu berlalu, jam demi jam, matahari terbit dan terbenam. Segera, siang dan malam telah berlalu. Saat semua orang menunggu dengan cemas, gelombang aura yang lebih besar tiba-tiba menyebar dari halaman dan menyapu ke segala arah. Aura ini begitu luas sehingga segera mengejutkan semua orang. Namun aura ini hanya bertahan sebentar. Itu mundur seperti air pasang dan menghilang tanpa jejak. Terobosan. Semua orang di Istana Cakrawala terkejut. Aura ini adalah bukti nyata bahwa sumo telah menembus kultivasinya. Ini adalah kesempatan yang mengembirakan bagi semua orang. Terobosan sumo dalam kultivasi dan peningkatan kekuatan adalah keberuntungan besar bagi seluruh Istana Cakrawala. Silahkan masuk. Suara sumo bergema di halaman setelah beberapa saat. Ketika kerumunan orang mendengar ini, mereka mendorong pintu gerbang halaman terbuka dan bergegas masuk. Di halaman, sumo sudah bangun dan duduk di depan meja batu. Dia sudah tahu bahwa semua orang telah datang. Setelah seharian bekerja keras, kultivasinya akhirnya berhasil menembus ke alam hormat bela diri level 3. Namun, kekuatan kegelapan dan esensi vital dari sembilan murid keluarga Taisi tidak cukup. Sumo telah menggunakan sejumlah besar kristal spiritual. Sumo? Apa itu barusan? Kaisar Si adalah orang pertama yang berbicara saat dia bertanya dengan tatapan serius. Ini bukan masalah sepele. Pasti ada kebencian yang kuat dibalik serangan begitu banyak elit rilem kehormatan bela diri. Kerumunan itu menatap lekat-lekat pada sumo, menunggunya menjelaskan. Mereka dari Akademi Senwu. Sumo menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam. Dia sangat bermartabat saat ini. Dia baru saja kembali, bagaimana keluarga Taisi bisa mengawasinya. Atau karena dia terlalu ceroboh. Kali ini, dia mengira itu akan menimbulkan masalah sekali lagi. Keluarga Taisi dan dia memiliki kebencian yang dalam. Meskipun mereka telah berdamai sementara ketika mereka berada di Akademi Senwu, ketegangan ini hanya untuk sementara ditekan. Sekarang setelah fraksi keluarga Taisi tahu bahwa sumo belum mati, mereka pasti akan membalas dendam padanya. Sumo tidak takut. Namun, dia harus memikirkan tentang Istana Cakrawala. Orang-orang dari Akademi Senwu, penonton bingung mendengar ini. Mereka semua tahu bahwa sumo adalah murid Akademi Senwu. Mengapa murid Akademi Senwu datang untuk membunuhnya? Petik 2. Faksi di Akademi Senwu rumit. Saya membentuk permusuhan dengan mereka di awal. Sumo menjelaskan ketika dia melihat wajah bingung. Jadi itu masalahnya. Kerumunan itu langsung menyadari saat itu. Moer, sekarang setelah orang-orang ini mati, akankah ada masalah? Su Hong bertanya dengan cemas. Pasti akan ada masalah setelah membunuh begitu banyak murid Akademi Senwu. Akan ada masalah. Sumo menghela nafas. Namun, dia tidak terlalu khawatir karena dia telah membuat terobosan dalam kultifasi dan kekuatannya meningkat pesat. Bagaimanapun, dia hanya membunuh murid keluarga Taishi dari Akademi Senwu, bukan orang-orang sebenarnya dari keluarga Taishi. Murid dari fraksi keluarga Taishi dari Akademi Senwu tidak berkultifasi tinggi. Seharusnya tidak ada orang yang menjadi tandingannya. Bahkan Putra Suci Lord Taishi adalah lawan yang tidak mungkin, meskipun dia tampaknya hanya dari kultifasi alam kehormatan tingkat 4 bela diri. Tentu saja, tidak akan ada masalah dalam waktu singkat jika dia menjaga Istana Cakrawala. Namun, jika ini berlangsung lebih lama, pasti akan ada masalah. Bagaimanapun, identitasnya telah terungkap. Juga, dia akan pergi ke Myriad World Mountain jadi dia tidak mungkin tetap tinggal di Firmament Place. Sumo, apa yang harus kita lakukan? Hai Ming Jiang bertanya. Wajah semua orang berubah serius. Mereka tahu bahwa Sumo tidak selalu bisa tinggal di Istana Cakrawala. Begitu Sumo pergi, Istana Cakrawala akan hancur. Akan lebih baik jika meninggalkan kota Tusan. Sumo berkata pelan. Dia tidak takut pada murid fraksi keluarga Taishi. Dia khawatir tentang suku Sorcerer. Dia memiliki darah buruk dengan suku Sorcerer dan semua orang tahu tentang ini. Jika suku Sorcerer mengetahui bahwa dia masih hidup, itu benar-benar akan menimbulkan masalah. Bab 1611, Lupakan. Tinggalkan kota Tusan. Wajah semua orang menjadi gelap setelah mendengar ini. Apakah mereka harus melarikan diri lagi? Mereka telah berkembang di kota Tusan selama beberapa tahun terakhir dan baru saja meletakkan dasar yang kokoh. Apakah mereka harus menyerahkan segalanya dan memulai dari awal? Semua orang menyadari kekhawatiran Sumo, dia pasti mengkhawatirkan suku Sorcerer. Bagaimanapun, Sumo memiliki kebencian di Akademi Senwu dan ini melibatkan Istana Cakrawala. Akan berbeda jika suku Sorcerer mengetahui tentang ini. Ayah Mertua, bagaimana menurutmu? Sumo memandang Kaisar Si, yang terakhir sekarang adalah kepala istana dari Istana Cakrawala dan bisa mengungkapkan pendapatnya. Mendengar ini, Kaisar Si terdiam. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, tidak mungkin jika kita meninggalkan kota Tusan dalam waktu sesingkat itu. Oh, apa kesulitannya? Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Dalam satu atau dua tahun terakhir, sejumlah besar murid di Istana pergi berlatih. Kebanyakan dari mereka tidak ada di Stargusu. Selain itu, kami telah membuka banyak toko yang menjual senjata di luar. Kita tidak bisa menarik mereka kembali dengan pemberitahuan sesingkat itu. Kaisar Si berkata dengan serius. Mendengar ini, Sumo mengerutkan kening. Dia tidak memikirkan aspek ini. Ini menimbulkan masalah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membawa mereka kembali? Sumo bertanya. Setidaknya setengah bulan, wajah Kaisar Si ditandai dengan ketidakberdayaan. Setelah berbicara, dia menambahkan, selain itu, jika kita meninggalkan kota Tusan, akan sulit bagi Sier dan delapan kepala istana lainnya untuk menemukan kita jika mereka kembali di masa depan. Semua orang mengangguk pada diri mereka sendiri setelah mendengar ini. Sejujurnya, mereka tidak akan meninggalkan kota Tusan jika diberi pilihan. Lagipula, mereka sudah lama tinggal di sana. Bisa dibilang mereka sudah mengakar di sana. Selain itu, sekitar setahun terakhir ini, ada banyak murid yang menikah dan memiliki anak dengan orang luar. Mereka berakar kuat di sini. Sumo mengerutkan alisnya. Dia tidak khawatir tentang poin kedua yang diangkat Kaisar Si. Bahkan jika Firmamen Palace dievakuasi dari kota Tusan, seseorang dapat meninggalkan beberapa informan dan menunggu Sier, Sikongyan dan yang lainnya untuk kembali. Namun, akan menjadi masalah untuk meninggalkan kota Tusan dalam waktu singkat. Berapa banyak murid yang berlatih di luar? Sumo bertanya. Ada puluhan ribu dari mereka. Kaisar Si berkata, saat ini di Firmamen Palace, ada puluhan hingga ratusan ribu murid yang telah mencapai rilem Marsial Cenged, Marsial King Rilem dan beberapa yang telah mencapai Marsial Emperor Rilem. Orang-orang ini tidak selalu bisa tinggal di kota Tusan dan karena itu, banyak murid sering pergi keluar untuk berlatih. Pada awalnya, para murid ini hanya berlatih dalam jarak beberapa juta mil. Namun, hari ini, banyak dari mereka pergi ke bintang lain di luar Stargusu. Mendengar ini, Sumo tidak mungkin memanggil semua orang ini kembali dalam waktu sesingkat itu. Namun, meninggalkan orang bukanlah gayanya. Bagaimanapun, akan ada beberapa anggota sukunya dan teman-temannya di antara begitu banyak orang. Wajah Sumo menjadi gelap saat dia merenung. Apa langkah selanjutnya? Yun Yu Yu menatap Sumo dalam diam. Dia tidak berbicara saat dia menunggu Sumo untuk memutuskan. Sumo dapat mengambil Istana Cakrawala dari dunia Cakrawala dan mengembangkannya ke tempat seperti sekarang ini. Kemampuan dan karakternya terbukti dengan sendirinya. Karena itu, dia tahu bahwa Sumo pasti akan memberikan pengaturan yang sesuai. Semua orang memandang Sumo dalam diam dan menunggu keputusannya. Jika Sumo memutuskan untuk mengevakuasi kota Tusan, mereka tidak akan keberatan. Bola berada di lapangan Sumo. Lupakan, kalian semua harus tinggal. Setelah sekian lama, Sumo menghela nafas dan membuat keputusan akhir. Karena itu bukan keputusan yang baik untuk mengungsi dalam waktu sesingkat itu, dia mungkin juga melupakannya. Sumo, akankah berbahaya jika kita tetap tinggal? Kaisar Si mengerutkan kening dan bertanya. Meskipun dia ingin tetap tinggal, akan tetap menjadi keputusan yang baik untuk mengungsi jika ada bahaya. Itu tidak akan berbahaya. Saya punya ide, Sumo menarik nafas dalam-dalam. Ini karena terlepas dari apakah itu orang-orang dari fraksi keluarga Taisi atau dari Sorcerer Tribusman, Sumo adalah satu-satunya target mereka. Orang-orang dari kedua suku tidak tahu tentang Istana Cakrawala, mereka juga tidak tahu tentang hubungan Sumo dengan Istana Cakrawala. Karena itu, selama dia keluar, Istana Cakrawala tidak akan terluka. Prinsip ini sangat sederhana. Ambil contoh fraksi keluarga Taisi. Selama mereka tahu di mana Sumo berada, mereka tidak akan bertanya-tanya mengapa Sumo muncul di kota Tusan hari ini. Ini sama untuk suku Sorcerer. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Meskipun mereka tidak tahu ide apa yang dimiliki Sumo, melihat ekspresi tenang Sumo, mereka tahu bahwa seharusnya tidak ada masalah. Semuanya mempercayai Sumo tanpa syarat. Semua orang di kota Tusan telah melihat apa yang terjadi hari ini. Cepat selesaikan, jangan biarkan ada yang tahu tentang hubunganku dengan firma Man Palace. Sumo berkata dengan suara yang keras dan jelas. Baik. Penonton menanggapi, ini tidak sulit. Seluruh kota Tusan dengan kuat mengendalikan Istana Cakrawala. Yang harus mereka lakukan adalah memastikan bahwa orang-orang di kota Tusan tidak mengetahui tentang Sumo. Setelah itu, Sumo memberikan beberapa tugas dan kemudian memberhentikan semua orang. Setelah beberapa saat, hanya Sumo dan Yun Yu Yu yang tersisa di halaman. Apa yang ingin kamu lakukan? Yun Yu Yu bertanya. The Firmament Palace tidak memiliki musuh, hanya aku yang punya. Sumo menghela nafas. Maksud kamu apa? Yun Yu Yu bingung dan bingung untuk sementara waktu. Namun, dia segera menyadarinya. Kamu akan memikat musuh. Dia berseru. Tepat sekali. Sumo menganggup dan berkata, saya adalah murid Akademi Senwu. Selama saya muncul di Akademi Senwu, siapa yang akan memperhatikan kota Tusan? Petik 2 Apakah kamu tidak takut bahaya? Yun Yu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar mengagumi keberanian Sumo. Bahaya hanyalah batu loncatan menuju pertumbuhan. Sumo tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak terlalu peduli dengan orang-orang di Akademi Senwu dan fraksi keluarga Taishi. Dia punya cara sendiri untuk menghadapi suku bertuah. Setelah berbicara, dia bertanya, King Suan, saya sekarang akan meninggalkan Istana Cakrawala. Kapan Anda akan kembali ke suku Sun Moon? Petik 2 Saya tidak yakin, mungkin dalam satu atau dua bulan. Kata Yun Yu Yu. Dia tidak bisa tinggal terlalu lama di sini karena dia datang dengan alasan datang ke sini untuk berlatih. Baiklah, tunggu aku di firma Man Palace. Kamu bisa pergi setelah aku kembali. Kata Sumo. Dia akan kembali ke Akademi Senwu lalu segera pergi ke Miriat World Mountain. Perlu waktu lebih dari sebulan untuk datang dan pergi. Baik. Yun Yu Yu mengangguk lembut dan tersenyum. Aku akan melindungi firma Man Palace saat kamu pergi. He hei. Bagus. Sumo tersenyum lebar. Meskipun dia tidak yakin dengan kekuatan King Suan, dia tahu bahwa itu pasti tidak lemah. Sebagai nyonya suci dari suku Sun Moon dan murid dari Grand Elder Jin Yang, bagaimana itu bisa menjadi lemah. Sekarang dia telah mencapai level 2 Marsial Honorate Realm, kekuatannya telah meningkat. Itu cukup untuk melindungi Istana Cakrawala untuk waktu yang singkat. Kemudian, Sumo dan Yun Yu Yu mengobrol sebentar dan kemudian saling berpamitan. Dia merekrut Yu Tian Han dan Avatar untuk meninggalkan Istana Firmamen bersamanya untuk pergi ke Akademi Senwu. Bab 1612, diatasi sesegera mungkin. Kota Tusan tidak jauh dari Akademi Senwu. Sebelumnya ketika dia dari Marsial Emperor Realm, dia membutuhkan 2 hari untuk sampai ke sana. Sekarang, bagaimanapun, setelah menerobos ke level 3 Marsial Honorate Realm, kecepatannya tidak sebanding dengan kecepatan aslinya. Dia mengaktifkan 2 pedang spiritual natal dan membawa Avatar Yu Tian Han bersamanya. Hanya butuh 1,5 hari untuk sampai ke Akademi Senwu. Jauh, dia merasa agak emosional saat melihat bintang jatuh di Akademi Senwu. Awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak akan kembali ke Akademi Senwu lagi. Dia tidak berharap untuk kembali secepat itu. Dia memiliki beberapa teman di Akademi Senwu, misalnya, Ren Yun Du, Sye Bin, guru besar Huoyuan yang dermawan, serta instruktur muli yang acuh-ta'acuh. Kali ini, Sumo tidak menyembunyikan apapun. Setelah mendekati Akademi Senwu, dia menyimpan pedang spiritual natal dan terbang dengan flamboyan menuju Akademi Senwu dengan Avatar Yu Tian Han. Menyapu. Dalam nafas, mereka berdua mendarat di depan gerbang Akademi Senwu. Di depan gerbang, ada beberapa murid yang berjaga. Beberapa murid yang keluar masuk gerbang melihat Sumo dan bingung. Ini, bukankah ini Sumo? Sumo sebenarnya masih hidup. Ya ampun, bukankah dia sudah mati? Mata semua orang membelalak dan menatap Sumo dengan tidak percaya. Seseorang yang sudah meninggal tiba-tiba muncul, menyebabkan semua orang menjadi bersemangat. Sumo tanpa ekspresi saat dia melangkah maju bersama Avatar Yu Tian Han dan berjalan melewati gerbang, langsung ke Akademi Senwu. Di Akademi Senwu, sejumlah besar murid luar mansion juga menyadari bahwa Sumo ada di sana dan langsung berseru. Semua orang kaget. Dikatakan bahwa Sumo telah dibunuh oleh Grand Prix S. Wulun dari Sorcerer 3B. Aneh sekali dia tiba-tiba muncul. Sumo tidak memperhatikan siapapun dan masuk ke mansion bersama Avatar. Setelah itu, dia dipisahkan dari Avatar. Avatar memiliki gunungnya sendiri tapi dia tidak. Sumo seperti kilat, terbang menuju tengah-tengah istana dalam. Salah satu puncak tertinggi adalah puncak Huoyuan tempat tinggal Grand Master Huoyuan. Sambaran. Setelah beberapa saat, Sumo dengan mantap mendarat di puncak Huoyuan Peak. Itu sunyi di puncak Huoyuan, tanpa ada yang terlihat. Sumo perlahan berjalan di depan istana dan segera menangkupkan tinjunya. Senior Huoyuan, Sumo kembali. Suara Sumo melayang di atas Huoyuan Mountia. Namun, tidak ada jawaban. Dia tahu bahwa Grand Master Huoyuan ada di istana karena dia bisa merasakan aura yang dalam di dalam mansion. Setelah beberapa saat, gerbang istana otomatis terbuka dan suara Grand Master Huoyuan perlahan terdengar. Silahkan masuk. Mendengar ini, Sumo mengangguk. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melangkah ke dalam istana. Di istana, Sumo melihat Grand Master Huoyuan dengan kepala penuh rambut putih. Dia duduk bersila di futon, seolah-olah dia adalah orang tua. Dia tidak berbeda dari sebelumnya. Senior, Sumo datang di depan Grand Master Huoyuan dan membungkuk padanya sekali lagi. Melihat lelaki tua di depannya, Sumo merasa sedikit emosional. Dalam hidupnya, dia telah bertemu banyak orang bangsawan. Saint Zensian adalah salah satunya dan Grand Master Huoyuan adalah salah satunya. Duduk, Grand Master Huoyuan menatap Sumo dan, dengan lambayan lengan bajunya, kasur muncul di kaki Sumo. Terima kasih, Senior, Sumo berkata dan duduk. Untung kamu masih hidup. Grand Master Huoyuan memandang Sumo dan mengangguk sedikit setelah beberapa saat. Dia tidak mempertanyakan Sumo tentang bagaimana dia bertahan. Dia juga tidak bertanya mengapa dia butuh waktu lama untuk kembali. Itu tidak penting. Yang penting dia masih hidup. Melihat pemuda di depannya, Grand Master Huoyuan merasa agak tidak berdaya. Jika bakat ideal dan sempurna seperti itu adalah untuk mempelajari keahlian darinya, mungkin hanya butuh waktu sekitar 100 tahun sebelum dia menjadi pengrajin kelas sage. Namun, Sumo tidak tertarik pada keahlian, dia juga tidak ingin mengejarnya. Senior Huoyuan, terima kasih atas perhatian Anda di masa lalu. Sumo berkata dengan tulus. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu di Akademi Senwu, Grand Master Huoyuan telah memberinya banyak bantuan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Sebagai murid Akademi Senwu, saya secara alami akan melindungi Anda. Grand Master Huoyuan sedikit mengangguk. Dia jelas tahu bahwa Sumo berterima kasih padanya karena melindunginya dari Wulun sebelumnya. Aku akan selalu mengingat bantuanmu. Namun, saya tidak bisa mempelajari tali keahlian dari Anda. Maafkan saya. Sumo menghela nafas. Jangan khawatir, bakat keahlian Muli juga sangat tinggi. Dia akan mewarisi keahlian saya, kata Grand Master Huoyuan. Itu bagus. Senyum muncul di wajah Sumo. Meskipun instruktur Muli tampak dingin, dia hangat di dalam. Kultivasi Anda hari ini telah mencapai alam kehormatan bela diri. Pertama pergi ke olah luar rumah dan kumpulkan puncak gunung milikmu, kata Grand Master Huoyuan. Baiklah, kalau begitu aku akan bergerak dulu. Sumo mengangguk dan bangkit. Dia membungkuk kepada Grand Master Huoyuan sekali lagi dan kemudian mundur. Melihat siluet Sumo yang pergi, mata Grand Master Huoyuan berangsur-angsur bersinar saat emosi tertulis di seluruh wajahnya. Benar-benar jenius. Grand Master Huoyuan bergumam pada dirinya sendiri. Dia secara alami bisa melihat kultivasi Sumo. Sumo sudah mencapai level 3 Marsial Honorate Realm. Dalam kurun waktu singkat kurang dari dua tahun, Sumo telah ditingkatkan dari level 6 Marsial Emperor Realm Cultivation ke level 3 Marsial Honorate Realm. Kecepatan kultivasi ini lebih tinggi daripada Xuan Yuanlong, putra suci Akademi Shen Wu. Justru karena Sumo memiliki bakat kultivasi sehingga Grand Master Huoyuan tidak memaksa Sumo untuk belajar kahlian. Bagaimanapun, jalan bela diri adalah jalan utama. Dibandingkan dengan jalan bela diri tanpa batas, jalan pengrajin hanyalah sebuah jalan setapak, sebuah jalan tambahan. Puncak Taishi, puncak gunung tempat tinggal putra suci dari fraksi keluarga Taishi. Saat itu, aula itu penuh dengan orang dan ratusan orang berkumpul di sana. Suasana di aula sangat berat. Jika hujan turun sekarang, itu akan menekan orang-orang dan menyebabkan mereka tidak bisa bernafas. Di kursi utama, Taishi Jue dibalut jubah perak. Wajahnya hitam seperti batu bara dan tatapannya sedingin es. Semuanya, bagaimana menurutmu? Taishi Jue melihat sekeliling dan bertanya dengan suara keras dan jelas. Putra suci, karena Sumo dan Yu Tianhan kembali, itu berarti Ji Feng pasti gagal. Mereka semua pasti sudah mati. Kultivasi Sumo telah mencapai level 3 Marsial Honorate Realm. Dengan kekuatan tempurnya, Ji Feng dan yang lainnya sudah pasti mati. Petik 2 Semua orang angkat bicara, wajah mereka serius. Mereka awalnya berspekulasi bahwa Sumo mungkin dari level 1 Marsial Honorate Realm Cultivation. Namun, ini benar-benar di luar dugaan mereka. Saat Taishi Jue mendengar ini, dia menganggup dalam diam. Kekuatan tempur Sumo tidak terkalahkan dan kejam. Tidak mungkin bagi Ji Feng dan penyetelan ulang itu masih hidup. Anak suci, kita tidak bisa membiarkan Sumo. Sekarang kita sudah benar-benar jatuh, kita harus pergi atau menjatuhkannya sama sekali dan membunuhnya. Seseorang menyarankan. Kedengarannya bagus, bagaimana kita melakukannya? Taishi Jue bertanya, wajahnya mengerut. Sekarang Sumo ada di akademi, bagaimana mereka akan menyerang? Selain itu, Sumo berasal dari fraksi pengadilan leluhur Kekaisaran. Gutianyi pasti bukan bebek yang duduk. Ini, setelah mendengar ini, murid itu menjadi bingung. Dia buru-buru berkata, kalau begitu, kita harus menunggunya meninggalkan akademi sebelum mengambil tindakan. Jika tidak, segera kirim utusan untuk memberi tahu suku bertuah. Petik 2. Ya saya setuju. Sumo telah membunuh begitu banyak orang kami. Dia harus ditangani secepat mungkin. Petik 2. Kami benar-benar tidak bisa terus membiarkan dia tumbuh. Para murid dari fraksi keluarga Taishi angkat bicara. Mereka semua setuju untuk berurusan dengan Sumo secepat mungkin karena Sumo tumbuh terlalu cepat. Mendengar ini, Taishi Jue terdiam sambil berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata, segera kirim seseorang untuk menyampaikan pesan itu ke suku Sorcerer, dan kirim seseorang untuk memantau keberadaan Sumo. Jika Sumo tidak meninggalkan Akademi Senwu, biarkan suku Sorcerer memikirkan rencana untuk menghadapinya. Jika dia meninggalkan Akademi Senwu, kami akan menanganinya. Petik 2. Baik, penonton langsung serempak menjawab. Selanjutnya, sekelompok murid dari fraksi keluarga Taishi meninggalkan Ola. Taishi Jue memandang sekelompok orang yang pergi dan berpikir keras. Kekuatan tempur Sumo terlalu kuat dan dia telah mencapai level 3 Martial Honored Realm Cultivision. Bahkan jika dia secara pribadi berurusan dengan Sumo, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa membunuh Sumo. Karena itu, dia perlu bersiap sebelumnya. Bab 1613, Pergi ke Gunung Segudang Dunia. Seperti alam semesta yang luas di Istana Dalam, ada puncak gunung pendek yang tingginya lebih dari 100 kaki di tepi distrik. Sumo melihat gedung di depan matanya. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia sudah menyelesaikan prosedur menjadi murid rumah dalam. Puncak gunung yang dia peroleh di Istana Dalam adalah gunung kecil di depannya. Ketika dia pertama kali memasuki Istana Dalam, tentu saja, dia hanya mendapatkan wilayah di tepi puncak gunung terpendek. Bagi Sumo, ini tidak masalah. Namun, ada loteng tiga lantai yang bobrok di puncak gunung ini dan telah runtuh. Sumo tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Dia harus memperbaiki loteng sebentar sebelum dia bisa tinggal di dalamnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati membersihkan bagian dalam dan luar loteng. Di loteng, Sumo duduk di kursi kayu cendana dan duduk dengan tenang sejenak sebelum keluar dari loteng. Karena dia sudah menunjukkan wajahnya, tidak ada yang akan peduli tentang kota Tusan lagi, terlepas dari apakah itu fraksi keluarga Taisi atau suku Sorcerer. Dia sudah mencapai tujuannya. Waktu hampir habis. Dia harus pergi ke Myriad World sekarang. Sambaran. Tepat saat dia berjalan keluar dari loteng, sosok putih tiba-tiba datang tepat di depan Sumo. Sumo melompat. Dilihat lebih dekat, pengunjung itu sebenarnya adalah Instruktur Muli. Instruktur Muli masih mengenakan gaun putih, siluetnya lembut dan kulit putih porselennya masih sangat dingin, memberi kesan sedingin es kepada orang lain. Di masa lalu, Sumo tidak tahu dari mana Instruktur Kultivasi Muli berasal. Sekarang, dia bisa melihatnya dengan jelas. Dia berada di awal level 5 Marsial Honorate Realm. Bagaimana Anda bertahan? Instruktur Muli segera bertanya begitu dia tiba. Kebingungan tertulis di seluruh wajahnya. Dia hadir saat Sumo dibunuh oleh Grand Prix Eswulun. Dia telah menyaksikannya sendiri. Dia benar-benar tidak mengerti, bagaimana Sumo bisa bertahan. Tentu saja, Instruktur Muli bukan satu-satunya yang penasaran tentang ini. Semua orang di Akademi Senwu sangat penasaran. Uh! Mendengar ini, Sumo tidak bisa berkata-kata. Dari nadanya, tampaknya Instruktur Muli tidak ingin Sumo. Surga membantu yang layak, Sumo tersenyum. Omong kosong, Instruktur Muli membalas. Surga membantu yang layak, dia telah melihat Sumo dibunuh dengan matanya sendiri. Apa hubungannya ini dengan Surga? Dia menyalahkan dirinya sendiri atas pertemuan awal Sumo. Sebagai Instruktur Akademi, dia tidak dapat melindungi murid Akademi pada saat itu. Instruktur Muli, selamat. Sumo tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Maksud kamu apa? Instruktur Muli bertanya dengan bingung. Saya harap Anda akan segera menjadi Master Craftsman. Sumo tersenyum. Sebelumnya, dalam percakapannya dengan Grand Master Huoyuan, yang terakhir secara eksplisit mengatakan bahwa Instruktur Muli akan mewarisi jalan pengrajin. Ini adalah keberuntungan besar bagi Muli. Aku akan. Muli mengangguk. Dia sangat percaya diri dengan bakat pengrajinnya sendiri. Segera setelah itu, wajahnya berubah serius. Apakah Anda benar-benar tidak berniat untuk membuat kerajinan? Dia bertanya. Muli secara alami tahu bakat pengrajin Sumo. Itu diakui oleh Grand Master Huoyuan. Dengan bakat setinggi itu, akan sangat sia-sia jika dia tidak melakukan pengerjaan. Tidak, saya tidak punya waktu. Saya akan menghabiskan seluruh waktu saya di jalan bela diri dan berusaha untuk menjadi orang suci dalam 10 tahun. Sumo menggelengkan kepalanya. Menjadi orang suci dalam 10 tahun. Muli terkejut saat mendengar ini. Segera setelah itu, dia mengangguk dalam diam. Jika orang lain mengatakan ini, dia akan merasa bahwa mereka sombong. Namun, itu meyakinkan datang dari Sumo. Sebelum dia tiba, dia sudah mendengar tentang kultivasi Sumo dari Grand Master Huoyuan dan sangat terkejut. Saya harap Anda bisa melakukannya. Muli mengangguk. Segera setelah itu, dia berbalik dan terbang pergi. Sumo menghela nafas pelan saat melihat ini. Meskipun dia tidak memiliki hubungan yang dalam dengannya, dia benar-benar berharap dia akan memiliki beberapa prestasi di jalan pengrajin. Segera setelah itu, Sumo siap meninggalkan istana dalam. Tepat pada saat itu, ada sekelompok selusin orang terbang lewat. Melihat ini, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Sumo. Orang-orang ini adalah murid dari fraksi pengadilan leluhur kekaisaran. Ada Ren Yundu, Sye Bin dan lainnya yang dia kenal. Setelah tidak melihat mereka dalam waktu yang lama, kultivasi mereka meningkat. Selanjutnya, Sumo menyambut semua orang ke loteng dan menyusul mereka. Selama periode waktu itu, semua orang bertanya kepada Sumo, bagaimana dia bisa bertahan. Sumo tidak menjawabnya secara langsung tetapi menepisnya. Dari kata-kata mereka, Sumo mengetahui bahwa Gutianyi tidak ada di Akademi Senwu. Dia saat ini berada di pengadilan leluhur kekaisaran. Sumo tidak terkejut tentang ini. Dia memiliki avatar lain di istana leluhur kekaisaran dan jelas tentang situasinya di sana. Saat ini, Gutianyi dan leluhur kekaisaran lainnya sudah memasuki tahap putih panas. Setelah setengah jam, semua orang meninggalkan puncak Gunung Sumo. Sumo juga tidak tinggal lama. Dia segera meninggalkan Akademi Senwu dan menuju Gunung Miriat World. Setelah keluar dari Akademi Senwu, Sumo berdiri dan bergegas menuju sembilan langit. Dia menghilang dalam sekejap mata. Dia sangat jelas tentang di mana wilayah Sage Sejati berada. Dia masih perlu menggunakan formasi teleportasi di jalan di depan. Gunung Taishi, Diaola. Putra Suci, Sumo baru saja meninggalkan Akademi. Seorang murid berpakaian hijau melapor ke Taishi Jue. Apa? Dia pergi begitu cepat. Taishi Jue bingung mendengar ini. Sumo baru saja kembali. Satu jam belum berlalu dan dia benar-benar telah meninggalkan Akademi. Dia belum siap dalam waktu sesingkat itu. Ya, kami telah mengirim orang untuk mengikutinya. Kata murid berbaju hijau. Siapa yang mengikuti Sumo? Taishi Jue bertanya. Sumo sangat kuat. Jika orang biasa mengikutinya, yang pertama akan mendekati kematiannya sendiri. Gunung Iblis. Murid berbaju hijau itu menjawab. Taishi Jue mengangguk. Mountain Demon adalah salah satu pemain bela diri terbaiknya. Dia dari level 4 martial honoreed realm cultivision. Meskipun pada dasarnya tidak mungkin untuk mengalahkan Sumo dengan kekuatan Mountain Demon, pasti tidak akan ada masalah untuk mengikutinya. Keterampilan terbaik Mountain Demon sedang melacak. Dapat dikatakan bahwa seorang prajurit realm kehormatan bela diri tingkat tinggi tidak akan dapat menyadari kehadirannya. Selama Demon Gunung memperhatikan masalah ini, Sumo pasti tidak akan bisa melarikan diri. Segera kirim pesan ke Mountain Demon. Katakan padanya untuk mengawasi Sumo. Dia pasti tidak akan kehilangan dia. Kata Taishi Jue. Ya, putra suci. Murid berbaju hijau itu menjawab. Juga, pastikan dia tidak menyentuh Sumo. Dia bukan lawan Sumo. Taishi Jue menambahkan. Baik, murid berbaju hijau itu mengangguk dan segera meninggalkan Aula. Taishi Jue tampak tenang. Dia tidak akan mengejar Sumo. Selama Sumo berada di bawah pengawasan fraksi keluarga Taishi, tidak ada tempat untuk lari. Meskipun Sumo sangat kuat, bagi Taishi Jue, Sumo seperti seekor semut. Meskipun keluarga Taishinya bukanlah kekuatan super di Ancien Spirit Galaxy, mereka masih dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas di antara pasukan suku manusia. Karena itu, selama dia bisa mengetahui keberadaan Sumo, akan terlalu mudah untuk membunuhnya. Bab 1614, Gunung Iblis. Setelah meninggalkan Akademi Senwu, Sumo melanjutkan rutenya dan terbang selama beberapa jam. Setelah dia berada puluhan ribu mil jauhnya dari Akademi Senwu, dia berhenti. Berdiri tegak di langit, dia melepaskan indera spiritualnya dan menempuh radius puluhan ribu mil. Aneh, tidak ada gerakan. Setelah menunggu selama 15 menit, Sumo menyadari bahwa tidak ada yang mengejarnya dan menganggapnya agak mengejutkan. Dia dengan flamboyan berjalan ke Akademi Senwu. Sekarang setelah dia pergi, orang-orang dari fraksi keluarga Taishi sebenarnya tidak mengambil tindakan. Sumo merasa itu agak aneh. Ini jelas di luar kebiasaan. Dia telah membunuh sembilan orang dari fraksi keluarga Taishi. Sebenarnya, Taishi Jue tidak akan melepaskannya. Dia sudah mempersiapkan konsekuensi sehubungan dengan ini. Namun, tidak ada yang mengejarnya. Setelah beberapa saat, Sumo menggelengkan kepalanya dalam diam. Itu secara alami adalah yang terbaik, karena tidak ada yang mengejarnya. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian, dia meninggalkan Stargusu. Sumo terus berjalan, tanpa henti, mengelilingi bintang demi bintang. Setelah lebih dari setengah bulan, dia berhasil mencapai bintang di mana wilayah Sage Sejati berada. Meskipun bintang ini adalah salah satu bintang yang tidak berfungsi dengan baik, ia juga memiliki formasi teleportasi. Dia tidak harus melewati kehampaan dan ini menghemat banyak waktu. Swoosh! Di langit yang tinggi, Sumo berjalan seperti pedang kekaisaran. Dia sangat cepat dan seluruh tubuhnya telah menjadi seberkas cahaya pedang, terbang menuju pintu masuk wilayah Sage Sejati. Bintang ini adalah bintang berukuran sedang, namun jauh lebih kecil dari bintang Gusu. Itu baru satu hari latihan dan Sumo telah mengitari setengah bintang dan tiba di wilayah Sage Sejati. Dia melihat tiang bendera itu lagi seperti itu adalah pilar jangkauan langit yang besar. Itu berdiri di bumi seolah-olah itu telah berlangsung selamanya. Sambaran! Sumo tidak berhenti. Setelah beberapa saat, dia tiba di atas gurun tandus dan tubuhnya berhenti di gunung tandus setinggi 10 ribu kaki. Puncak gunung tandus ini adalah pintu masuk ke wilayah Terusage. Itu sama seperti sebelumnya. Tatapan Sumo seperti listrik, memindai seluruh lingkungan. Tidak ada seorang pun dalam radius 10 ribu mil. Tempat itu sepi. Jika bukan karena pembukaan wilayah Sage Sejati, biasanya tidak akan ada orang yang hadir di sini. Sumo tidak ragu-ragu dan segera menggerakkan kedua tangannya dengan cepat. Kekuatan gelap dari ujung jarinya bergoyang dan segel dengan cepat terbentuk. Segel itu diteruskan oleh Sage Zensian. Itu adalah segel ketika terus Sage Teritori dimulai. Tanpa itu, mustahil untuk memasuki wilayah Sage Sejati. Satu demi satu, segel kompleks terbentuk di tangan Sumo. Ini segera membentuk rune tua yang aneh. Buka. Sumo berteriak setelah beberapa saat dan mendorong kedua tangannya ke depan. Rune itu segera terbang keluar dan menghantam ruang kosong dari pintu masuk Terusage Teritori di depan. Sambaran. Dalam sekejap mata, rune itu memasuki ruang kosong dan menghilang. Kemudian, terowongan luar angkasa ilusi perlahan muncul dan secara bertahap mengeras. Setelah sekitar selusin napas kemudian, terowongan luar angkasa telah sepenuhnya terbentuk dan tubuh Sumo berkelebat saat dia memasuki terowongan. Setelah beberapa saat, terowongan luar angkasa secara bertahap menghilang dan perdamaian dipulihkan di ruang kosong. Puluhan ribu mil jauhnya, di bawah pohon mati, ada bayangan ilusi. Itu seperti hantu, sulit dideteksi oleh manusia. Dia benar-benar datang ke Terusage Teritori dan bahkan bisa membukanya. Suara yang tak terlihat berbisik, suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Bayangan ilusi ini tidak lain adalah iblis gunung dari fraksi keluarga Taisi. Dia telah mengikuti Sumo jauh-jauh ke sini dari Akademi Senwu. Dalam perjalanan, meskipun dia tidak ditemukan oleh Sumo, dia tidak merasa mudah karena Sumo sangat cepat. Dalam beberapa kesempatan, dia hampir kehilangan Sumo. Untungnya, tidak ada yang terjadi. Dia telah mengikuti Sumo jauh-jauh ke sini dan tidak kehilangan dia. Melihat terowongan luar angkasa perlahan menghilang, Mountain Demon menjadi bingung. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Sumo akan benar-benar datang ke wilayah Sage Sejati. Apa yang lebih sulit dipercaya adalah bahwa Terusage Teritori hanya akan terbuka pada waktu yang ditentukan. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Sekarang, bagaimanapun, pintu masuk ke Terusage Teritori sebenarnya telah dibuka oleh Sumo. Apa maksudnya? Ini berarti Sumo kemungkinan besar tahu tentang rahasia wilayah Sage Sejati. Sebuah rahasia yang tidak diketahui orang lain. Mountain Demon mulai bersemangat. Jika dia bisa mendapatkan rahasia ini, bukankah itu berarti dia bisa masuk dan keluar dari wilayah Sage Sejati seperti dan ketika dia mau dan mendapatkan Terusage Ki. Uff. Setelah beberapa saat, Mountain Demon menarik nafas dalam-dalam dan secara bertahap menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia ingin membawa berita ini kembali. Namun, karena dia terlalu jauh dari Star Guzu, berita tersebut tidak dapat dikirim kembali. Tidak ada cara untuk mengirim pesan tersebut. Dia hanya bisa menunggu dengan tenang sampai Sumo keluar. Di Terusage Teritori, Sumo tidak terhalang saat dia datang ke Terusage Stele. Di Terusage Stele yang besar, ada beberapa nama. Ada orang yang telah meninggalkan nama mereka di sana sebelumnya. Tentu, namanya juga ada di sana. Seolah-olah dia datang ke sini untuk pertama kalinya, Sumo perlahan-lahan menekan telapak tangannya pada Terusage Stele. Permukaan Prasasti itu perlahan mulai berubah dan hisapan yang kuat segera menyedotnya. Memasuki ruang di Terusage Stele, Sumo terbang ke depan dan melihat sekeliling. Tempat itu masih sama seperti dulu. Tidak ada perubahan sama sekali. Di depan, tiang bendera besar diisi dengan sembilan warna cahaya. Aura menakutkan itu sangat menakutkan, yang mengejutkan orang, menyebabkan mereka takut untuk mendekat. Banyak ki-spiritual berkumpul bersama seolah-olah itu adalah naga bergulir panjang. Itu mengalir dengan cepat ke tiang bendera tanpa henti. Ki-spiritual dari bintang ini pasti sedang tersedot oleh tiang bendera ini. Sumo memandangi tiang bendera besar itu dan berseru pada dirinya sendiri. Kecepatan ki-spiritual yang diserap lebih dari 10 kali lebih cepat daripada dia mengaktifkan jiwa pertarungan devoring secara maksimal. Terlebih lagi, ini masih merupakan bintang yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Ki-spiritual sangat tipis mengingat keadaan. Jika tiang bendera ini berada di Star Guzu, kecepatan menyerap ki-spiritual pasti dari keberadaan yang tak terbayangkan. Sumo telah melihat tiang bendera ini beberapa kali. Setiap bintang yang menggunakan tiang bendera ini pasti bintang yang tidak berfungsi dengan baik dan ki-spiritual sangat tipis. Dengan demikian, tanpa harus menebak, alasan mengapa bintang ini tidak berfungsi dengan baik pasti karena tiang bendera telah menyerap ki-spiritual. Selain itu, seiring berjalannya waktu, suatu hari bintang-bintang ini akan benar-benar disingkirkan dan tidak ada ki-spiritual yang tersisa. Ini mengejutkan Sumo. Siapa yang memiliki keinginan yang begitu besar? Ingin menyerap semua ki-spiritual dari begitu banyak bintang? Apa hubungan antara tiang-tiang bendera ini dan Myriad World Mountain? Sumo bingung. Namun, dia lebih waspada tentang Myriad World Mountain. Setelah beberapa saat, Sumo mengambil segel yang sama sekali lagi. Selanjutnya, dia terbungkus dalam kekuatan ruang tak terlihat dan masuk ke kedalaman ruang kosong. Dia mulai diteleportasi menuju Myriad World Mountain. Butuh sekitar 8 hingga 9 hari untuk diteleportasi ke Myriad World Mountain. Sumo mengeluarkan spes benggel dan sebuah ide muncul di benaknya. Dia meninggalkan satu jade benggel di tempatnya dan memasuki jade benggel spes. Bab 1615, Jejak Spiritual Dijade benggel spes, Sumo tiba di depan hati iblis kuno. Jantung dari Blood Demon akan segera diserahkan ke Myriad World Mountain. Dia secara alami harus bersiap sebelumnya. Sambaran. Pikirannya bergerak saat pedang batu muncul di tangannya. Cahaya sedingin es bersinar. Memotong. Sumo berteriak pelan. Dengan sekejap tubuhnya, dia tiba di depan pohon buah hati darah dan dengan kasar menebas pohon buah itu. Pech. Batu pedang menebas akar pohon buah hati darah. Dengan sekejap, pohon buah hati darah pecah dan perlahan jatuh ke tanah. Darah merah tua dimuntahkan dan tingginya mencapai beberapa kaki. Sebenarnya berdarah. Melihat ini, Sumo kaget. Sungguh sulit dipercaya bahwa pohon ini benar-benar bisa berdarah. Saya harap Anda bisa bertahan hidup. Sumo menghela nafas. Pohon ini luar biasa. Sejak jantung iblis kuno dipotong, dia masih berharap itu akan bertahan hidup. Segera setelah itu, Sumo mengetahui bahwa pohon ini tumbuh di atas hati iblis kuno. Karena menyerap darah jantung iblis kuno, akan sulit baginya untuk bertahan hidup, karena tidak ada suplai darah. Setelah beberapa saat, Sumo duduk bersila di depan hati iblis kuno. Dia siap untuk menyerap esensi penting dari hati iblis kuno. The Devouring Fighting Soul diaktifkan dan Devouring Power menyelimuti hati iblis kuno. Tiba-tiba menyebabkan esensi vital meledak. Esensi vital memasuki tubuhnya dan Sumo segera mulai memurnikan. Kultivasinya baru saja menembus level 3 Marsial Honorate Realm. Sekarang, meskipun tidak bisa menembus ke level 4 Marsial Honorate Realm, tidak akan ada masalah karena langkah ini mampu meningkatkannya ke puncak level 3 Marsial Honorate Realm. Esensi vital yang melonjak seperti kabut merah darah saat menyelimuti Sumo. Esensi vital itu seperti laut, tidak berujung dan luas. Sumo terus menyempurnakan saat kekuatan gelap di tubuhnya melonjak seolah-olah para tetua meraung. Aura tubuhnya terus naik, meluas dan naik. Proses ini berlangsung sekitar setengah hari. Aura tubuh Sumo akhirnya tumbuh hingga batasnya dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Uff! Sumo berhenti memurnikan dan semuanya tenang. Kultivasinya telah mencapai puncak alam hormat bela diri level 3. Yang mengejutkan Sumo adalah bahwa hati iblis kuno tidak memiliki perubahan sedikitpun meskipun dia telah menyerap begitu banyak esensi penting. Esensi vital di dalamnya seperti lautan yang mengamuk, itu tak terduga. Sayang sekali, Sumo menghela nafas. Sejujurnya, dia agak-nggan menyerahkan hati iblis kuno ke Myriad World Mountain. Namun, dia merasa lega saat memikirkan hadiah mewah yang akan diberikan oleh Myriad World Mountain kepadanya. Di mana ada keuntungan, di situ ada kerugian. Ini adalah situasi win-win, tidak ada yang perlu disesali. Segera setelah itu, Sumo duduk selama setengah hari setelah peningkatan kultivasi yang stabil. Dia kemudian memasuki gunung kepala iblis sekali lagi. Sudah waktunya untuk memperbaiki pagoda glaze tujuh warna. Pagoda ini sungguh luar biasa. Dia ingin menyempurnakannya secepat mungkin. Segera, Sumo mengambil pagoda glaze tujuh warna di gunung kepala iblis dan tidak mengingatkan serangga bersayap. Setelah itu, dia tidak meninggalkan gunung kepala iblis tetapi sedikit mundur dan duduk bersila di gua gunung kepala iblis. Hati Sumo sangat panas saat dia melihat pagoda berkilau tujuh warna berkedip di tangannya. Pagoda ini tingginya sekitar satu kaki dan hanya memiliki empat lapisan. Seolah-olah terbuat dari batu giyok, setiap lapisan luar biasa indah. Segera setelah itu, kesadaran spiritual Sumo mengalir keluar dan segera menyelimuti pagoda dan mulai memurnikan. Yang disebut pemurnian meninggalkan segel spiritualnya di pagoda, membiarkan pagoda dikendalikan olehnya. Saat itu, pagoda tidak lagi dikuasai oleh Huxeng. Kesadaran spiritual Sumo dengan mudah dituangkan ke dalam pagoda. Pagoda memiliki empat lapisan ruang. Tiga terbawah sangat lebar dan memiliki radius lebih dari 100 mil. Pikiran spiritual Sumo menembus lapisan ruang dan akhirnya sampai ke lapisan atas ruang. Lapisan luar angkasa relatif kecil, hanya 1% dari tiga lapisan terbawah. Tanah diukir dengan pola yang tak terhitung jumlahnya yang sangat padat dan meluas ke segala arah. Di tengah pola rumit yang tak terhitung jumlahnya berdiri sebuah kristal besar yang setinggi manusia. Kristal ini disajikan dalam tujuh warna yang mengalir dan mempesona. Sumo jelas tahu bahwa kristal besar berwarna-warni ini adalah pusat kendali pagoda. Segera setelah itu, pikiran spiritualnya menyembur ke dalam kristal. Pikiran spiritual yang luas tiba-tiba membungkus seluruh kristal dan mulai memurnikannya. Namun, di atas kristal itu ada penghalang tak terlihat yang menghalangi pikiran spiritual Sumo. Di luar, jejak spiritual. Sumo mencibir pada dirinya sendiri. Penghalang tak terlihat ini adalah jejak spiritual dari Master Pagoda. Namun, sekarang itu di dalam Demon Head Mountain, pemilik aslinya telah kehilangan kontak dengan pagoda dan jejak spiritual ini sudah mati. Itu tidak lagi terkendali. Menghentikan dia dari pemurnian adalah kemampuan jejak spiritual. Istirahat, Sumo berteriak pelan. Kesadaran spiritual yang kuat seperti pedang panjang dan pisau. Itu terus-menerus menusuk penghalang tak terlihat. Namun, yang mengejutkan Sumo adalah bahwa meskipun jejak spiritual ini tidak dikendalikan oleh seorang Master, itu masih sangat kuat dan menghancurkan kesadaran spiritualnya. Sangat kuat. Wajah Sumo menjadi gelap. Meskipun dia tidak yakin jejak spiritual siapa ini, dia tahu bahwa itu pasti milik elit alam sage bela diri dari sekte langit kosong. Jejak spiritual yang tidak terkendali sebenarnya sangat kuat. Namun, ini juga menggambarkan bahwa pagoda tersebut luar biasa, karena kesadaran spiritual dari Master Pagoda masih ada. Li hentian jelas tidak bisa sepenuhnya mengontrol pagoda. Mengingat keadaan seperti itu, pagoda masih bisa menjadi sangat kuat, menunjukkan betapa kuatnya pagoda tersebut. Sumo tidak percaya saat dia menarik nafas dalam-dalam. Apakah dia tidak dapat menangani jejak spiritual yang tidak terkontrol? Bahkan jika dia harus menggilingnya, dia harus menghancurkan jejak spiritual ini. Segera setelah itu, Sumo terus mengontrol kesadaran spiritualnya dan mencoba untuk membunuh jejak spiritual. Kesadaran spiritualnya terus runtuh. Namun, dia terus berjalan. Kekuatan mentalnya seperti air pasang, terus-menerus melancarkan serangan. Waktu berlalu dengan lambat, jam demi jam. Setelah belasan jam atau lebih, wajah Sumo menjadi pucat. Dia telah menggunakan kekuatan mentalnya secara berlebihan. Pada saat itu, jejak spiritual di kristal agak melemah. Sumo melihat sekilas harapan. Sumo berhenti sebentar dan beristirahat selama setengah jam. Dia mendapatkan kembali kekuatan mentalnya dan meluncurkan serangan sekali lagi. Di babak kedua serangan, jejak spiritual di kristal lemah dan kehabisan kekuatan. Ini akhirnya menyerah. Kekuatan jejak spiritual terus-menerus terkikis dan melemah. Setelah satu jam, jejak spiritual akhirnya dibunuh oleh Sumo. Jejak spiritual yang kuat dari Huseng runtuh dan lenyap sama sekali. Jejak spiritual Huseng telah menghilang dan kesadaran spiritual Sumo itu tiba-tiba bergegas ke kristal tujuh warna. Langkah selanjutnya sederhana. Kesadaran spiritual Sumo memasuki kristal dan dengan mudah meninggalkan jejak spiritualnya di dalamnya. Pada saat itu, Seven Glaze Pagoda, senjata suci atas, sepenuhnya di bawah kendalinya. Bab 1616, Araytan Panama Mingsu Galaksi, Bintang Matahari Bulan Sebuah kota kuno yang luas, megah dan megah dan tingginya ratusan kaki. Itu terletak di dataran tak berujung. Kota ini bernama Kota Langit Kosong. Disitulah empty sky sack berada. Di antara istana yang megah, Huseng duduk bersila di kasur, wajahnya hitam seperti batu bara. Saat itu, dia merasa lemah. Jejak spiritualnya yang melekat pada Pagoda Berkilau Tujuh Warna telah menghilang. Ini berarti Pagoda Berkilau Tujuh Warna miliknya telah dipisahkan darinya dan menjadi senjata berharga orang lain. Sumo, kamu hanya mencari kematianmu sendiri. Huseng bergumam pada dirinya sendiri. Matanya bersinar. Dia sudah lama tahu bahwa Pagoda Berkilau Tujuh Warna miliknya telah diambil oleh Sumo. Pada awal beberapa bulan yang lalu, dia telah menemukan seorang teman lama dan menggunakan teknik pemulihan gambar luar angkasa untuk dengan jelas mengembalikan pemandangan itu ke pemakaman iblis kuno. Dia dengan jelas melihat bahwa Sumo yang menggunakan jiwa pertarungan pusaran aneh untuk mengumpulkan gunung kepala iblis bersama dengan Pagoda Gleis Tujuh Warna. Kejadian ini membuatnya geram. Setelah berhenti, dia pergi ke Gunung Wendau lagi untuk mendapatkan jalan sekte untuk menyerahkan Sumo. Namun, yang membuatnya frustrasi adalah Sumo tidak lagi berada di Patsek. Bahkan para pemimpin teratas dari Patsek tidak mengetahui keberadaan Sumo. Huseng tidak berdaya. Dia hanya bisa bertanya kepada orang yang lebih rendah tentang keberadaan Sumo. Namun, sejauh ini belum ada kabar yang jelas. Menurut informasi yang diperoleh sekte langit kosong, Sumo telah meninggalkan Sun Moon Star dan dia ditelusuri kembali ke puluhan bintang. Mereka tidak yakin dengan koordinatnya saat ini. Namun, hari ini, jejak spiritual yang melekat pada Pagoda Berkilau Tujuh Warna telah menghilang. Tampaknya Sumo telah menyempurnakan Pagoda Berkilau Tujuh Warna. Sumo, Sumo, kamu sangat berani. Anda bahkan berani merebut senjata berharga milik orang tua. Wajah Heseng sangat mengerikan saat darahnya mendidih. Seorang prajurit kecil tingkat rendah benar-benar berani merebut senjatanya yang berharga. Tidak ada yang punya nyali untuk melakukannya. Sumo hanya lelah hidup. Namun, Heseng tidak terlalu khawatir. Hanya masalah waktu sebelum dia menemukan keberadaan Sumo. Tidak peduli kemana Sumo melarikan diri, bahkan jika dia meninggalkan Ming Su Galaksi untuk pergi ke galaksi lain, selama dia berada di wilayah tak terbatas, dia tidak bisa lepas dari murka Heseng. Di Gunung Kepala Iblis, Sumo bermain dengan Pagoda Berkilau Tujuh Warna di tangannya. Dia sangat gembira. Dengan Pagoda ini, kekuatan tempurnya akan melambung tinggi. Kekuatan Pagoda ini luar biasa seperti yang terlihat dalam pertarungannya dengan Li Hentian. Jika Li Hentian tidak memiliki Pagoda ini, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Sumo? Setelah beberapa saat, pikiran Sumo beralih dan tubuhnya menghilang. Dia kemudian memasuki Pagoda Glaze Tujuh Warna. Di lantai pertama Pagoda Glaze, Sumo berdiri tegak dan mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Meskipun radius ruang dari 100 mil tidak besar, itu bisa dianggap sebagai perangkat ruang. Di luar angkasa, ada puluhan pilar tembaga yang tersebar di mana-mana. Setiap pilar tembaga memiliki panjang lebih dari 10 kaki dan diameternya kurang dari 1 kaki. Berbagai pola monster yang hidup terukir di atasnya. Pola-pola ini termasuk naga, burung phoenix, harimau, dan ular. Ada banyak hal aneh. Semua pilar tembaga dihubungkan oleh deretan besar ukiran yang membentuk keseluruhan. Sumo punya ide. Dia menghubungkan susunan ini dan, dalam sekejap, bagian luar pagoda menembakkan sinar tujuh warna cerah berwarna-warni yang dipenuhi dengan aura destruktif, menyebabkan seluruh gunung kepala iblis bergetar. Sesaat, Sumo berhenti aktif agar tidak mengganggu serangga bersayap yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Selanjutnya, Sumo datang ke ruang lantai 2. Serupa dengan itu, susunan raksasa terukir di lantai ini. Dia menghubungkan arai dan mengaktifkannya dengan ringan. Seluruh pagoda berkilau tujuh warna segera diputar keluar pagoda dan membentuk pusaran berwarna tujuh. Sumo mengerti. Lantai pertama adalah susunan penyerang dan yang kedua adalah susunan pertahanan. Keduanya sangat kuat. Selanjutnya, Sumo sampai di lantai 3. Sebenarnya tidak ada apa-apa di ruang lantai 3. Tidak ada yang lebih dari susunan yang lebih besar dan lebih rumit di tanah. Arai ini berbentuk bulat, dengan radius 100 mil. Itu hampir memenuhi seluruh ruang lantai 3, menyebabkan tanah seperti kaca dipenuhi dengan garis yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas membuat orang pusing. Arai apa ini? Sumo penasaran. Pikirannya beralih saat dia menghubungkan susunan itu. Segera setelah itu, dia mulai mengaktifkannya. Namun, yang membuat Sumo frustrasi adalah dia sebenarnya tidak dapat mengaktifkan arai ini. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, tidak ada respon dari arai. Aneh. Sumo bahkan lebih penasaran. Dia sudah memperbaiki pagoda. Mengapa tidak diaktifkan? Segera setelah itu, dia terus mencoba. Namun, dia mencoba segala cara dan mengaktifkan kesadaran spiritualnya secara maksimal tetapi tidak berhasil. Dia tidak dapat mengaktifkan arai. Sumo, namun, karena dia tidak dapat mengaktifkannya, dia tidak memaksanya. Mungkin kesadaran spiritualnya tidak cukup kuat. Baginya, hanya ada dua trik untuk pagoda ini. Mereka adalah susunan penyerang di ruang angkasa tingkat pertama dan susunan pertahanan ruang angkasa di tingkat kedua. Arai tanpa nama dari spes di lantai tiga tidak dapat diaktifkan. Ruang lantai empat adalah pusat kendali dan tidak ada cara misterius. Setelah beberapa lama, Sumo mempelajari pagoda berkilau tujuh warna secara mendetail dan kemudian berjalan keluar dari gunung kepala iblis, menyimpan pagoda di cincin penyimpanan. Melihat gunung kepala iblis yang besar, mata Sumo bersinar cemerlang. Gunung itu juga merupakan senjata yang berharga. Belum lagi otak iblis di dalamnya. Gunung itu sendiri tidak sesederhana itu. Gunung ini telah berubah dari kepala iblis kuno, tidak perlu dikatakan lagi. Ada pertempuran dengan Lee Hentian dan dia tidak dapat melukainya. Selain itu, sangat tidak mudah untuk mengisolasi hubungan spiritual dari master pagoda. Ini benar-benar mengesankan. Sumo tidak terburu-buru untuk mendapatkan otak iblis kuno. Bagaimanapun, Demon Head Mountain baru saja di sini. Yang dia punya adalah waktu. Setelah beberapa saat, Sumo meninggalkan Jade Bengel Space dan kembali ke dunia luar. Teleportasi masih membutuhkan waktu yang cukup lama dan jalanannya membosankan dan membosankan. Sumo duduk bersila di ruang kosong dan bermeditasi dengan tenang. Dia memperkuat kultivasinya dan menyempurnakan kekuatan gelapnya. Waktu berlalu dengan lambat. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, Sumo tidak bisa merasakan ruang berfluktuasi dan perlahan membuka matanya. Sudah sampai. Sumo melihat sekeliling. Dia sudah mencapai Gua Miriat World Mountain. Cahaya putih menyilaukan memenuhi Gua dan Rune yang tak terhitung jumlahnya terus terbang di dalam Gua. Saya berharap hadiah untuk misi ini akan memiliki nilai yang sama dengan hati Iblis Kuno. Sumo menarik napas dalam-dalam. Dia punya ekspektasi tinggi. Jika hadiahnya kikir, itu akan menyianyiakan hati Iblis Kuno. Namun, dia tidak berani melahap hati Iblis Kuno terlalu keras, atau akan menjadi jelek jika ditemukan oleh Miriat World Mountain. Segera setelah itu, Sumo bangkit dan keluar dari Gua. Bab 1617, Informasi Miriat World Mountain sama seperti sebelumnya. Puncak gunung besar bertabur bintang dan mengapung di ruang kosong yang gelap gulita. Banyak bunga dan tanaman tak dikenal ada di mana-mana di gunung. Bangunan demi bangunan terletak di pegunungan, tetapi mereka tidak populer di kalangan masyarakat. Sambaran Tubuh Sumo bersinar dan dia mendarat di tanah, jatuh dengan mantap di alun-alun di bawah lereng gunung. Di alun-alun, patung emas setinggi 100 kaki berdiri tegak, tinggi dan megah. Sumo membungkuk ke patung Master Rilem dan kemudian meninggalkan Square. Dia berjalan menuju Aula tidak jauh. Aula itu bersahaja dan dua kata besar, Aula Merit, ada di atas pintu Aula. Bisa jadi kata-kata itu telah terkikis selama bertahun-tahun dan karena itu tulisannya sedikit kabur. Sumo langsung masuk ke Aula. Aula itu luas dan kosong. Hanya ada platform batu tua yang rusak di mana seorang pria parubaya duduk bersila di belakang. Orang ini sangat kuat dan mengenakan kemeja kasar, memperlihatkan dadanya. Tunggul hitam seperti jarum baja di wajahnya yang kecoklatan. Melihat penampilan orang ini, Sumo langsung memikirkan seorang tukang daging di masa lalu. Jika orang ini memegang pisau, dia akan menjadi gambaran meludah dari seorang tukang daging. Pada saat itu, mata pria itu tertutup rapat dan tidak ada aura di sekelilingnya. Seolah-olah dia dipadatkan. Senior, Sumo datang ke depan platform batu dan membungkuk kepada pria itu. Meskipun dia tidak tahu apa tingkat kultifasi dia, dia tidak berani memberinya bahu dingin. Setelah mendengar Sumo, pria itu perlahan membuka matanya, tatapannya menembus tak terlukiskan. Menyerahkan misimu, kata pria itu dingin, suaranya kental dan membosankan. Iya, jadimu segera mengangguk. Siapa namamu? Pria itu bertanya dengan tenang. Sumo, Sumo menjawab. Pria itu mengangguk. Segera setelah itu, dia mengeluarkan sepotong slip diok hijau dan melihat ke bawah untuk memeriksanya. Setelah beberapa saat, dia menyimpannya dan menatap Sumo. Serahkan hati iblis kuno. Dia berkata. Sumo mengangguk dan cincin penyimpanan langsung muncul di telapak tangannya saat dia menyerahkannya kepada pria parubaya. Dia telah lama mengambil hati iblis kuno dari Bengkel Spes dan meletakkannya di cincin penyimpanan terbesar. Pria parubaya itu mengambil cincin penyimpanan dan dengan hati-hati melihatnya. Dia mengangguk sedikit dan berkata, itu memang hati iblis kuno. Selamat telah menyelesaikan misi pertama Anda. Anda mendapatkan skor 10 poin untuk misi ini. Jika Anda mengumpulkan skor 100 poin, Anda bisa menjadi murid resmi. Petik 2. Terima kasih senior. Mendengar ini, Sumo menangkupkan tinjunya ke pria itu. Dia saat ini hanya berstatus murid terkenal, namun, dia tidak terlalu peduli apakah dia adalah murid terkenal atau murid resmi. Hei gelombang-gelombang kamu tidak perlu memanggilku senior. Saya Tufu, Anda bisa memanggil saya saudara. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata dengan suara rendah teredam. Uh gelombang-gelombang. Mendengar ini, Sumo bingung. Dia benar-benar seorang tukang daging. Namanya sesuai dengan penampilannya. Kakak Tufu, Sumo mengangguk. Tidak ada keraguan tentang ini. Di miriat World Mountain, terlepas dari usia atau tingkat kultivasi seseorang, semua orang adalah saudara. Ya, pergilah ke Grace Hall untuk menebus hadiahmu untuk misi. Kata pria parubaya dengan lambayan tangannya. Ya saudara. Sumo menangkupkan tinjunya sekali lagi dan berbalik untuk meninggalkan Merit Hall. Tufu menutup matanya sekali lagi dan terus bermeditasi. Penjaga tetap untuk Merit Hall juga merupakan misinya saat ini. Setelah Sumo meninggalkan Merit Hall, dia menggunakan indera spiritualnya untuk memindai sekelilingnya dan mendapatkan koordinat Grace Hall. Setelah beberapa saat, Sumo tiba di Grace Hall. Grace Hall sedikit lebih kecil dari Merit Hall. Tirai air ungu menutupi pintu aula, sepenuhnya menutupi situasi interior. Ruang aray. Melihat ini, mata Sumo. Interior Grace Hall sebenarnya adalah ruang aray. Namun, dia tidak ragu-ragu. Dia melangkah ke Grace Hall karena tidak akan ada bahaya di sini. Adegan sebelum Sumo berubah saat dia memasuki aula dan dia sampai di ruang kosong. Ruang kosong ini gelap dan kosong. Sumo sedikit mengernyit saat dia mengamati sekelilingnya. Dia ragu, bukankah dia di sini untuk menerima upahnya? Tempat apa ini? Sambaran. Tepat pada saat itu, suara sesuatu yang pecah bergema dan sesosok datang untuk berdiri di depan Sumo. Orang ini luar biasa tinggi, tingginya sekitar satu mil tetapi tubuhnya tidak terdiri dari daging dan darah. Itu terbuat dari batu abu-abu dan matanya terbuat dari sepasang permata hitam. Namun, meskipun orang ini tidak terdiri dari daging dan darah, dia sangat hidup. Dia memiliki senyum di wajahnya dan ekspresi serta penampilannya seperti orang sungguhan. Pupetman, Sumo kaget saat melihat ini. Orang ini sebenarnya adalah seorang pria boneka. Ini langsung membuatnya berpikir tentang beberapa dalang di Istana Cakrawala. Sumo, Pupetman datang ke depan Sumo dan bertanya sambil tersenyum. Iya, Sumo mengangguk. Tampaknya Pupetman memiliki cara khusus untuk mengetahui tentang Sumo. Anda telah menyelesaikan misi. Menurut tingkat kesulitan misi, sekarang saya akan memberi Anda hadiah yang sesuai. Kata Pupetman. Baik, Sumo mengangguk. Dia sangat menantikannya. Hadiah dari misi ini dibagi menjadi lima jenis, senjata berharga, keterampilan bela diri, harta karun langit, harta karun dan informasi bumi dan langit langka. Anda dapat memilih salah satu dari lima. Kata Pupetman. Sumo terkejut mendengar ini. Hadiahnya sebenarnya tidak tetap tapi bisa dipilih oleh salah satunya. Ini adalah pengaturan yang lebih baik. Hati Sumo mau tidak mau tenggelam. Dia tidak kekurangan senjata berharga, terutama setelah mendapatkan pagoda glaze tujuh warna. Dia juga tidak kekurangan keterampilan bela diri. Keterampilan lima elemen Grand Chaos yang menggabungkan lima jenis keterampilan budidaya terhormat tengah saat ini cukup untuk digunakannya. Adapun teknik bela diri, dia bahkan tidak memiliki cukup waktu untuk mengembangkan permainan pedang tujuh bencana. Bahkan jika dia memiliki teknik bela diri yang lebih kuat, itu tidak akan berguna. Dengan cara itu, dia hanya memiliki tiga pilihan, harta karun langit, harta karun dan informasi bumi dan langit langka. Harta karun langit adalah beberapa rumput spiritual dan obat-obatan. Adapun harta karun langit dan bumi langka, mereka tidak lebih dari beberapa harta langka, seperti hati iblis kuno, otak iblis kuno, del. Adapun jenis terakhir, informasi, ini menggelitik keingin tahuan Sumo. Informasi bisa menjadi hadiah. Senior, apa hadiah informasinya? Sumo bertanya. Informasi adalah jenis penghargaan khusus. Saya bisa menghadiahi Anda dengan apapun yang ingin Anda ketahui. Kata Pupetman. Ada informasi. Ketertarikan Sumo terusik. Dia dapat diberitahu dengan informasi apapun. Apakah itu benar? Benar? Informasi apapun. Sang Pupetman dengan serius menganggup dan tampak yakin. Senior, apakah kamu tahu tentang semua yang ada di kata? Sumo bertanya, heran. Dia sama sekali tidak percaya. Bagaimana mungkin seseorang tahu tentang segalanya? Petik 2. Miriat World Mountain menyimpan rahasia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Bahkan jika Anda meminta informasi yang saya tidak tahu, selama Anda menyebutkannya, saya akan dapat menemukannya untuk Anda dalam 10 hari. Kata Pupetman dengan percaya diri. Oh, mendengar ini, mata Sumo berkedip dan jantungnya langsung berdetak kencang. Bab 1618, 10 hari. Dalam hati Sumo, dia memang ingin tahu tentang sesuatu. Dia ingin tahu tentang gerbang reinkarnasi. Beberapa tahun yang lalu, petapa hantu iblis api telah memberitahunya bahwa hanya gerbang reinkarnasi yang dapat menyelamatkan Kian Sunyu. Setelah beberapa tahun, Sumo tidak memiliki petunjuk yang mengarah ke gerbang reinkarnasi. Dia benar-benar tidak mengerti di mana gerbang reinkarnasi berada. Alam semesta ini sangat besar. Ada empat bintang, ribuan galaksi yang sangat luas tak terlukiskan dan sangat tak terbatas. Itu mirip dengan mencari jarum ditumpukan jerami untuk menemukan harta karun legendaris di alam semesta yang begitu besar. Namun, Sumo tidak pernah lupa bahwa dia ingin menemukan gerbang reinkarnasi, karena ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Kian Sunyu. Kian Sunyu adalah rasa sakit abadi di hatinya. Itu akan selamanya dan selalu menjadi luka di lubuk hatinya. Dia adalah wanita pertamanya, dan juga wanita yang telah meninggal untuk menyelamatkannya. Selain itu, dia adalah guru King Suan. Namun, kekuatannya terlalu lemah sekarang. Dia sudah berjuang untuk bergerak di galaksi, jadi bagaimana dia bisa mencari gerbang reinkarnasi di antara seluruh alam semesta. Karena itu, dia hanya bisa menunggu sampai kultivasinya menjadi lebih kuat sebelum mencarinya. Bahkan jika dia harus mencari di seluruh alam semesta di ribuan galaksi, dia harus menemukan gerbang reinkarnasi. Sekarang, bagaimanapun, Pupet Man di depannya sebenarnya telah mengklaim bahwa dia tahu segalanya. Bagaimana ini tidak bisa menggodanya. Sebaliknya, Su Mo jelas. Jika dia memilih hadiah lain, itu pasti akan menjadi harta yang berharga. Jika dia memilih Sky Threshers, dia mungkin benar-benar dapat dengan mudah menerobos budidayanya. Namun, jika dia dapat memperoleh informasi tentang gerbang reinkarnasi, dia dapat menyerahkan segala jenis harta. Dia bisa dengan cepat meningkatkan kultivasinya. Adapun harta karun, dia bisa mendapatkannya berdasarkan kemampuannya sendiri. Namun, dia tidak dapat memperoleh informasi tentang gerbang reinkarnasi sendirian. Senior, apakah benar saya dapat mengetahui informasi apapun? Su Mo masih menganggapnya tidak bisa dipercaya dan bertanya sekali lagi. Iya, imbalan informasi tidak dibatasi oleh kesulitan tugas. Selama Anda menyelesaikannya, Anda akan dapat memilih hadiah ini. Pupet Man berkata dengan sabar dan menganggup dengan serius. Baiklah, saya ingin hadiah informasi. Su Mo menganggup dengan berat. Apa yang ingin kamu ketahui? Pupet Man bertanya. Mendengar ini, Su Mo menarik nafas dalam-dalam dan berkata pelan, aku ingin tahu di mana gerbang reinkarnasi. Setelah mendengar ini, Pupet Man sama sekali tidak terkejut dan menganggup dengan lembut. Tunggu sebentar, dia berkata. Setelah berbicara, dia berbalik dan terbang kekejauhan, menghilang dalam sekejap mata. Melihat ini, Su Mo menunggu dengan tenang. Selama dia bisa mendapatkan informasi tentang gerbang reinkarnasi, dia akan rela menunggu selama 8-10 tahun, apalagi sebentar. Waktu berlalu dengan lambat, tetapi Su Mo tidak menunggu lama. Setelah 15 menit, Dalang kembali. Jantung Su Mo berdebar kencang. Dia akan segera tahu jika ada informasi mengenai gerbang reinkarnasi. Gunung Miriat World kita tidak memiliki banyak informasi tentang gerbang reinkarnasi. Anda harus menunggu 10 hari lagi. Sang Pupet Man menggelengkan kepalanya saat dia datang ke sisi Su Mo. Baik, Su Mo merasa tidak berdaya. Dia hanya bisa menunggu 10 hari lagi. Baiklah, kamu bisa kembali dalam 10 hari. Kata Dalang dengan lambayan tangannya. Baik, Su Mo mengangguk saat dia berbalik dan melewati tirai air, meninggalkan ruang kosong. Setelah berjalan keluar dari Grace Hall, Su Mo tidak melakukan apa-apa dan kembali ke Square. Meskipun ada banyak istana dan kastil di Miriat World Mountain, mereka adalah kediaman pro-murid menurut Saint Saint-Sian. Murid terkenal tidak punya hak untuk tinggal di sana. Kembali ke Square, Su Mo duduk bersilah di bawah patung Lord of Miriat Worlds. Hatinya penuh dengan antisipasi. Wanita bodoh, kuharap kau beruntung. Su Mo berbisik, pikirannya memasuki ruang penyimpanan saat dia diam-diam menatap wanita yang tidur nyenyak di peti mati spiritual langit gelap. Wajah kian sunyu tetap sama seperti lebih dari satu dekade yang lalu, tenang dan damai. Dia berbaring dengan tenang di peti mati spiritual langit gelap seperti peri dalam tidur nyenyak. Penampilannya yang sangat cantik seperti ilusi mimpi. Namun, hati sumo dipenuhi rasa sakit. Semakin banyak waktu berlalu, semakin tipis harapan kian sunyu untuk hidup kembali. Meskipun peti mati spiritual langit gelap bisa mengendalikan pembuangan pikiran, seiring berjalannya waktu, pikiran ini akan menjadi lebih lemah dan benar-benar menghilang. Proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, puluhan tahun atau bahkan berabad-abad. Namun, tidak peduli apa, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin kecil kemungkinan hasil yang baik. Setelah pikiran benar-benar hilang, bahkan dewa sejati tidak dapat dihidupkan kembali jika dia meninggal. Setelah beberapa lama, sumo menarik pikirannya dari ruang penyimpanan dan secara bertahap memulihkan emosinya yang lelah. Dia kemudian mulai berkultivasi. Saat kekuatan gelap berlari, itu mengalir melalui meridian tubuhnya dan sumo diam-diam menyempurnakan kultivasi kekuatan gelapnya. Waktu berlalu perlahan, hari demi hari. Segera, sembilan hari telah berlalu. Selama periode itu, sumo akhirnya melihat beberapa murid lain yang melewati gua dan datang ke Myriad World Mountain. Ada lebih dari sepuluh orang, tapi tidak banyak secara total. Namun, orang-orang ini sangat luar biasa. Mereka mungkin adalah jenius teratas di galaksi masing-masing. Pada hari ini, ketika sumo sedang bermeditasi, seorang pemuda tampan berbaju hijau perlahan keluar dari gua yang menuju ke Ancien Spirit Galaksi. Hmm. Saat pria muda berbaju hijau berjalan keluar dari gua, dia mengamati sekeliling dan melihat sumo di alun-alun dan segera menghela nafas. Sambaran. Suara air merobek bergema di udara saat pemuda berbaju hijau itu berkedip. Dia turun ke tanah dan mendarat di square. Kakak Su, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku percaya kamu baik-baik saja sejak kita berpisah. Pemuda berbaju hijau menatap sumo dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum. Jiang Senyei Sumo membuka matanya setelah mendengar suara itu. Dia memandang pemuda berbaju hijau di hadapannya dan sedikit penasaran. Jiang Senyei sebenarnya juga datang ke Myriad World Mountain saat ini. Pemuda berbaju hijau ini tidak lain adalah Jiang Senyei, iblis jenius dari tiga dewa sekte yang telah bergabung dengan Myriad World Mountain pada saat yang sama dengan Sumo. Dalam waktu kurang dari dua tahun, kultifasi sumo benar-benar mencapai puncak alam hormat tingkat tiga. Betapa luar biasa, Jiang Senyei berkata sambil tersenyum. Hal pertama yang dia sadari saat melihat sumo adalah tingkat kultifasinya. Hampir sama dengan milikmu, sumo berdiri dan menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum. Kultifasi Jiang Senyei saat ini sebenarnya telah mencapai level 4 Marsial Honorate Realm. Ini membuat sumo diam-diam terkejut. Betapa menakjubkan, Jiang Senyei adalah orang dengan kecepatan kultifasi tercepat dari semua orang yang dia kenal. Jiang Senyei kira-kira seusia dengan sumo. Menjadi sage berusia 100 tahun itu semudah kue. Bahkan ada harapan baginya untuk menjadi seorang sage di usia sekitar 50 tahun. Saudara Su, jangan lupa bahwa kultifasi Anda jauh lebih rendah dari saya saat itu. Jiang Senyei berkata dalam hati. Kemudian, kultifasinya jauh lebih tinggi daripada kultifasi sumo. Sekarang, bagaimanapun, sumo sudah hampir menyusulnya. Haha, mari bekerja keras bersama. Sumo tertawa. Saudara Su, apakah Anda di sini untuk menyerahkan tugas Anda atau menerimanya? Tanya Jiang Senyei. Serahkan tugas saya. Saya masih harus menunggu satu hari lagi untuk mendapatkan hadiah saya. Kata sumo. Dia sudah menunggu selama sembilan hari dan akan tahu hasilnya besok. Itu bagus. Kakak Su, aku akan menyerahkan tugasku dulu. Kita akan bicara nanti. Ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Jiang Senyei berkata. Baik, sumo mengangguk. Segera setelah itu, Jiang Senyei menangkupkan tinjunya dan menuju ke Merit Hall. Bab 1619 terkejut. Setelah Jiang Senyei pergi, sumo melanjutkan kultifasinya. Dengan sangat cepat, satu hari berlalu. Namun, Jiang Senyei tidak kembali dan sumo tidak tahu kemana dia pergi. Sumo tidak menunggu dia kembali dan pergi ke Merit Hall lagi. Dengan penuh antisipasi, sumo melangkah ke Merit Hall, kembali ke kehampaan hitam. Swash. Setelah beberapa saat, suara pemecah udara pecah dan beberapa batu kecil berkumpul untuk membentuk seorang manusia boneka. Pria boneka itu lalu berjalan ke sumo. Lebih tua, sumo menangkupkan tinjunya pada pria boneka itu. Sumo, saya sudah mendapatkan informasi yang Anda butuhkan. Pria boneka itu berkata dengan suara yang dalam saat dia melihat sumo. Ketika sumo mendengarnya, dia sangat senang. Dia kemudian menarik nafas dalam-dalam untuk menekan kegembiraannya dan bertanya dengan penuh semangat. Elder, tolong beritahu saya apa yang telah Anda temukan. Tidak ada yang namanya gerbang reinkarnasi. Kata si pupet dengan datar. Meskipun nadanya tanpa emosi, itu menyerang sumo seperti petir. Apa, sumo terpana dengan apa yang dikatakan pria boneka itu dan ekspresinya berubah. Mana ada, bagaimana mungkin gerbang reinkarnasi tidak ada. The Flaming Devil Ghost Saga telah memberitahunya saat itu bahwa gerbang reinkarnasi dapat menyelamatkan Kian Sunyu. Apakah dia berbohong tentang itu? Namun, itu tidak masuk akal. The Flaming Devil Ghost Saga tidak akan mendapat manfaat dari berbohong kepadanya. Elder, apakah informasinya benar? Sumo bertanya dan dia tampak mengerikan. Dia tidak percaya bahwa Flaming Devil Ghost Saga telah berbohong kepadanya. Gunung Myriad Worts mungkin tidak memiliki berita tentang gerbang reinkarnasi. Jangan terlalu sabar, biar ku jelaskan padamu. Kata pria boneka itu sambil menggelengkan kepalanya. Elder, silakan lanjutkan. Kata sumo. Pria wayang itu tampak tenang. Setelah merenung sejenak, dia berkata, ribuan tahun yang lalu selama zaman primordial, ada banyak ahli dan banyak seni bela diri di alam semesta. Ada banyak raksasa seni bela diri dan mereka memiliki kekuatan super hebat. Di antara para raksasa, ada satu yang dikenal sebagai reinkarnasi penguasa surgawi dan jiwa pertarungannya adalah gerbang reinkarnasi. Petik 2 Apa? Gerbang reinkarnasi adalah jiwa yang bertarung. Sumo menjatuhkan rahangnya karena tidak percaya ketika dia mendengarnya. Dia selalu berpikir bahwa gerbang reinkarnasi adalah senjata berharga atau batu langka. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa gerbang reinkarnasi adalah jiwa pertarungan seseorang. Tepat sekali, gerbang reinkarnasi adalah jiwa yang bertarung. Pria wayang itu mengangguk. Lalu, mengapa gerbang reinkarnasi tidak tercatat di papan jiwa bela diri Arcean? Sumo bertanya, tampak bingung saat hatinya tiba-tiba tenggelam. Sudah direkam, reinkarnasi Marsial Soul, yang merupakan gerbang reinkarnasi, telah menduduki peringkat nomor tujuh di papan jiwa bela diri Arcean. Pria wayang itu menjawab. Reinkarnasi Marsial Soul, gerbang reinkarnasi. Sumo bergumam dan wajahnya tampak sangat pucat. Sudah ribuan tahun, bagaimana dia bisa mencari jiwa bela diri sekarang? Itu pasti hilang selama bertahun-tahun. Tetua, di mana reinkarnasi penguasa surgawi? Apakah dia mati? Sumo bertanya, dengan tatapan tertegun. Saya tidak punya ide. Raksasa di zaman primordial sudah pergi. Mereka entah mati atau menjadi dewa. Pria boneka itu menggelengkan kepalanya. Sumo menjadi tidak bisa berkata-kata setelah mendengar apa yang dikatakan pria boneka itu. Dia merasa tidak berdaya karena tampaknya tidak mungkin baginya untuk menemukan penguasa surgawi reinkarnasi. Selain itu, bahkan jika dia berhasil menemukannya, penguasa surgawi reinkarnasi mungkin tidak mau membantunya. Pada saat itu, Sumo menyesal. Dia menyesal bertanya tentang gerbang reinkarnasi daripada bertanya bagaimana dia bisa membantu Kian Sunyu hidup kembali. Miriat Worts Mountain mungkin punya cara untuk membantu Kian Sunyu. Namun, saya punya berita tentang reinkarnasi penguasa surgawi untuk Anda, kata orang wayang. Berita apa itu? Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Dia telah kehilangan harapan akan gerbang reinkarnasi. Menurut informasi yang kami terima, setiap 100 tahun, penguasa surgawi reinkarnasi akan bereinkarnasi. Artinya, dia akan terlahir kembali, kata orang wayang. Oh, apakah ada hal seperti itu? Sumo terkejut saat mendengarnya dan dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Setiap 100 tahun, penguasa surgawi reinkarnasi harus dilahirkan kembali. Apakah dia manusia? Dia tampak seperti dewa. Iya, berita ini benar adanya. Namun, kita masih ribuan tahun lagi dari zaman primordial, yang sudah sangat lama. Bahkan jika reinkarnasi penguasa surgawi tidak terkalahkan selama zaman primordial, setiap kali dia dilahirkan kembali, ada kemungkinan dia akan mati segera setelah itu. Kata orang wayang. Sumo terdiam saat mendengar apa yang dikatakan pria boneka itu. Dia tahu apa maksud orang boneka itu. Meskipun penguasa surgawi reinkarnasi sangat kuat, dia harus memulai dari awal setiap kali dia terlahir kembali. Dia mungkin sudah meninggal. Namun, setidaknya ada harapan untuknya dan tidak semuanya hilang. Bagaimana saya bisa menemukan reinkarnasi penguasa surgawi setelah dia bereinkarnasi? Sumo bertanya lagi. Sang pupet men sabar dalam menjawab pertanyaannya. Selama pertanyaannya terkait dengan gerbang reinkarnasi, dia akan bersedia menjawab. Saya tidak punya ide. Namun, setiap kali dia bereinkarnasi, selalu ada sesuatu yang istimewa tentang dia. Pria wayang itu menjawab. Apa itu? Sumo bertanya dengan penuh semangat. Dia bukan milik langit berbintang atau alam semesta ini. Kata orang wayang. Maksud kamu apa? Sumo bertanya dengan cemberut, bingung. Artinya adalah bahwa setelah dia dilahirkan kembali, dia tidak akan termasuk dalam aturan surga. Dia termasuk dalam kehidupan di luar aturan surga. Kata orang wayang. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika Sumo mendengar itu, wajahnya menjadi pucat dan dia benar-benar terpana. Pada saat itu, Sumo sepertinya telah mendengar berita paling mengerikan di dunia. Itu adalah pertama kalinya dia begitu terkejut. Hidupnya tidak termasuk dalam aturan surga dan dia juga berada di luar aturan surga. The Flaming Devil Ghost Saga telah memberitahunya saat itu. Ketika Flaming Devil Ghost Saga memberitahu dia tentang hal itu, dia tidak menyimpannya dalam hati karena dia tidak harus menghadapi hukuman surgawi. Sangat menyenangkan baginya tidak harus menghadapi bencana yang ditemukan di aturan surga. Namun, Sumo kehilangan ketenangannya saat itu. Dia dan penguasa surgawi reinkarnasi tidak termasuk dalam aturan surga. Apa artinya ini? Mungkin saja dia adalah reinkarnasi dari reinkarnasi penguasa surgawi. Apa yang terjadi denganmu? Pria boneka itu bertanya dengan takjub saat melihat ekspresi Sumo. Ketika Sumo mendengar pertanyaan orang boneka itu, dia dengan cepat menekan emosinya dan menggelengkan kepalanya, berkata, Saya baik-baik saja. Saya hanya terkejut bahwa seseorang dapat hidup di luar aturan surga. Petik 2 Iya, Anda tidak bisa membayangkan kekuatan raksasa selama zaman primordial. Petik 2 Orang boneka tidak terlalu memikirkannya dan hanya mengangguk. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berkata, Kamu bisa pergi sekarang. Saya tidak punya kabar lagi untuk Anda tentang gerbang reinkarnasi. Petik 2 Baiklah. Terima kasih, Tetua. Sumo menangkupkan tinjunya pada pria boneka itu. Karena si boneka telah memberitahunya bahwa dia tidak memiliki informasi lagi untuknya, tidak ada lagi yang bisa dia tanyakan. Sumo kemudian menarik nafas dalam-dalam dan meninggalkan Grace Hall. Ketika dia keluar dari Grace Hall, dia linglung. Mungkinkah dia adalah reinkarnasi penguasa surgawi? Ya, ada kemungkinan besar. Namun, sepertinya tidak benar. Dia masih memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya dan dia ingat bahwa dia bukanlah penguasa surgawi reinkarnasi. Selain itu, jiwa pertarungannya bukanlah gerbang reinkarnasi. Bab 1620, Kontes Naga Langit. Sumo bingung dan pikirannya kacau. Dia berjalan menuju alun-alun dengan linglung dan, di sepanjang jalan, dia memikirkan tentang apakah dia bereinkarnasi dari reinkarnasi penguasa surgawi. Pada awalnya, dia mengira itu mungkin. Dia belum pernah mendengar ada orang yang hidup di luar aturan surga, selain dirinya sendiri. Namun, dia segera merasa tidak mungkin karena dia tidak sesuai dengan deskripsi. Pertama, dia lahir di bumi dan statusnya tidak sesuai. Kedua, jiwa pertarungannya bukanlah gerbang reinkarnasi. Dari dua poin itu, dia tidak bisa menjadi reinkarnasi dari reinkarnasi penguasa surgawi. Mendesah. Sumo menghela nafas tanpa daya. Tampaknya sulit untuk menyelamatkan Kian Sunyu dan jalannya masih panjang. Segera, Sumo datang ke lapangan dan Jiang Senye sedang menunggunya di sana. Kakak Su, aku sudah lama menunggumu. Jiang Senye berkata sambil tersenyum. Saat Sumo berjalan pergi ke Grace Hall, Jiang Senye kembali. Saudara Jiang, ada apa? Sumo bertanya. Kakak Su, apa yang terjadi padamu? Jiang Senye tidak menjawab Sumo. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat tatapan putus asa Sumo. Ini bukan apa-apa. Hanya saja pahala yang saya terima tidak seperti yang saya harapkan. Sumo menggelengkan kepalanya dan tidak repot-repot menjelaskan. Ketika Jiang Senye mendengar apa yang dikatakan Sumo, dia mengangguk. Sumo harus menunggu hadiahnya karena dia telah memilih untuk menerima berita tertentu sebagai hadiah. Dia pasti tidak senang dengan berita yang dia terima. Miriat Worlds Mountain memiliki tugas lain di Ancien Spirit Galaxy. Saya bertanya-tanya apakah Anda akan tertarik padanya? Itulah sebabnya saya menunggu Anda. Jiang Senye berkata. Tugas apa itu? Sumo bertanya dengan rasa ingin tahu. Dua tahun kemudian, kekuatan besar di Ancien Spirit Galaxy akan mengadakan kontes naga langit. Tugasnya adalah mendapatkan posisi nomor satu. Jiang Senye menjawab. Kontes naga langit, apa sebenarnya itu? Sumo bertanya, tampak bingung. Vena naga kuno tingkat tertinggi ada di Ancien Spirit Galaxy dan ini adalah vena naga terbaik. Itu adalah vena naga paling kuat dan tertua. Petik 2. Jiang Senye melanjutkan, berkata, beberapa ribu tahun yang lalu, para master dari berbagai kekuatan bergabung untuk menekan vena naga ini dan menyegelnya. Vena naga ini bukan milik salah satu kekuatan dan setiap seratus tahun, kekuatan bergiliran menggunakannya. Petik 2. Agar adil dalam penggunaan pembuluh darah naga ini, pasukan telah menemukan metode ini, yaitu kontes naga langit. Mereka dari generasi muda yang berusia di bawah seratus tahun dan memiliki tingkat kultivasi di bawah Marsial Sagerilem dapat mewakili kekuatan mereka dan mengambil bagian dalam kontes untuk memperebutkan penggunaan vena naga. Jiang Senye tampak bersemangat saat dia memberi Sumo gambaran tentang kontes naga langit. Apa yang terjadi setelah seseorang mendapatkan posisi nomor satu? Sumo bertanya. Dia tahu bahwa Myriad Worts Mountain pasti memiliki sesuatu di lengan mereka karena mereka tidak akan memberikan tugas hanya untuk mendapatkan posisi nomor satu dalam kontes. Menurut aturan kontes naga langit, orang yang mendapatkan posisi nomor satu untuk pasukannya akan memiliki kesempatan untuk masuk ke vena naga untuk berkultivasi selama sehari. Tugas dari Myriad Worts Mountain adalah agar kita menggunakan hari itu untuk mengeluarkan kil langit dan bumi di vena naga. Jiang Senye menjawab. Ketika Sumo mendengar apa yang dikatakan Jiang Senye, dia terdiam. Dia tidak memikirkan misinya, tapi dia terkejut dengan plot Myriad Worts Mountain. Myriad Worts Mountain menyembunyikan diri mereka di alam semesta dan memiliki beberapa plot. Mereka memiliki kekuatan besar di dunia luar di bawah kendali mereka. Jika Sumo berhasil menyelesaikan tugasnya, berbagai kekuatan akan bertarung di antara mereka sendiri karena vena naga dan gunung segudang dunia akan menjadi orang yang mendapatkan semua manfaat. Meskipun Sumo tidak tahu apa itu langit dan bumi ki, dia percaya bahwa itu pasti sesuatu yang luar biasa. Bagaimana itu, Sumo? Apakah kamu tertarik dengan tugas itu? Jiang Senye bertanya sambil tersenyum. Mengapa Anda tidak mengambilnya? Sumo bertanya, penasaran. Ini akan menjadi kesempatan besar jika seseorang dapat menyelesaikan tugasnya. Tidak hanya seseorang akan diberi penghargaan oleh Myriad Words Mountain, mereka juga bisa berkultivasi di Dragon's Vein tingkat tertinggi selama sehari. Siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak akan mengambil tugas itu? Kami berdua dapat mengambil tugas dan saya sudah melakukannya. Jiang Senye menjawab sambil tersenyum. Sejak dia bergabung dengan Myriad Words Mountain, dia telah menyelesaikan tiga misi dan mendapatkan banyak keuntungan dari Myriad Words Mountain. Selama itu dalam kemampuannya, dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Myriad Words Mountain. Sumo menganggup ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jiang Senye. Myriad Words Mountain tidak akan menaruh semua harapan mereka pada satu orang untuk tugas yang begitu penting. Sumo, pada kenyataannya, bahkan jika kamu tidak mengambil tugas itu sekarang, satu tahun kemudian, Myriad Words Mountain akan memanggilmu dan membuatmu mengambilnya. Jiang Senye berkata dengan ekspresi muram di wajahnya. Myriad Words Mountain tidak memiliki banyak murid di Ancient Spirit Galaxy. Di antara mereka yang berada di alam kehormatan bela diri, hanya Jiang Senye dan Sumo yang bisa melakukan tugas yang begitu penting. Apakah begitu? Sumo terlihat tenang dan tidak memberikan komentar apapun. Bahkan, dia tidak tertarik untuk mengemban misi tersebut. Meskipun dia akan diberi hadiah setelah dia menyelesaikan misinya, dia akan terikat olehnya jika dia mengambilnya. Jika kamu ingin membalas dendam pada Sorcerer 3B, ini adalah kesempatanmu untuk melakukannya. Jiang Senye berkata setelah merenung sebentar. Oh, mengapa engkau berkata begitu? Mata Sumo berbinar saat dia mendengar apa yang dikatakan Jiang Senye. Demi kontes Naga Langit ini, suku Sorcerer telah menghabiskan waktu lama untuk mempersiapkan dan mereka telah mengumumkan bahwa mereka pasti akan mendapatkan hak untuk menggunakan vena naga kali ini. Jika Anda bisa mengalahkan atau membunuh jenius berbakat yang telah mereka persiapkan selama bertahun-tahun, apakah Anda tidak akan membalas dendam? Petik 2. Jiang Senye berkata, dia tahu tentang perseteruan Sumo dengan Sorcerer 3B dan dia merasa Sumo tidak ingin melewatkan kesempatan untuk membalas dendam. Ketika Sumo mendengar apa yang dikatakan Jiang Senye, dia terdiam. Dia merenung sejenak dan merasa bahwa itu memang kesempatannya untuk membalas dendam pada suku Sorcerer. Namun, akan sulit baginya untuk membalas dendam selama kontes. Pertama, mereka yang akan berpartisipasi dalam kontes Naga Langit adalah generasi muda yang berusia kurang dari 100 tahun dan di bawah alam Marsial Sage. Jika dia ingin membalas dendam dalam situasi seperti itu, dia harus memiliki kekuatan tempur seorang seniman bela diri yang berada di puncak alam kehormatan bela diri. Namun, Sumo tidak memiliki kekuatan tempur yang hebat. Meskipun dia masih memiliki 2 tahun untuk mengerjakan kultifasinya, 2 tahun itu akan segera berakhir. Dia tidak yakin apakah dia bisa memiliki kekuatan tempur di Pick of Marsial Honorate Realm dalam waktu yang singkat. Kedua, jika dia muncul di kontes Naga Langit, sebelum dia bisa menyerang, dia mungkin sudah dibunuh oleh tuan dari suku Sorcerer. Imam besar, Wu Lun, tidak akan melepaskannya. Jiang Senye sepertinya tahu apa yang Sumo pikirkan dan dia berkata sambil tersenyum, Sumo, jangan khawatir. Selama kamu tidak dikalahkan oleh jenius dari Sorcerer Tribe, kamu tidak akan berada dalam bahaya. Petik 2. Apakah begitu? Sumo bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk kontes ini, master dari tiga dewas sekte kami, Su Hushen, akan hadir. Jiang Senye menjawab, Oh, Sumo tercerahkan saat mendengarnya. Dia telah mendengar Santo Zensian menyebutkan sebelumnya bahwa Su Hushen adalah murid resmi gunung segudang dunia. Setelah Sumo mendengar apa yang dikatakan Jiang Senye, dia sedikit tergoda. Jika tidak ada bahaya yang terlibat, dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berurusan dengan suku Sorcerer. Kekuatan mana yang bisa saya wakili? Apakah Akademi Senwu memenuhi prasyarat untuk ikut serta dalam kontes? Sumo bertanya. Tidak. Akademi Senwu tidak memenuhi syarat untuk ambil bagian, tetapi fraksi pengadilan leluhur kekaisaran melakukannya. Jiang Senye menjawab. Sumo kaget saat mendengarnya. Jiang Senye sepertinya tahu banyak tentang dia. Dia bahkan tahu bahwa dia berasal dari fraksi pengadilan leluhur kekaisaran. Baiklah, saya akan mengambil tugas itu. Sumo mengangguk setelah merenung sebentar. Karena itu tidak akan membahayakannya, dia akan mengambil tugas itu. Itu bisa membantunya menekan suku Sorcerer dan, pada saat yang sama, dia akan dihadiahi oleh Myriad Words Mountain. Yang terpenting, dia memiliki kemampuan untuk ikut serta dalam kontes naga langit. Bagus, aku akan menunggumu. Setelah kamu mengambil tugas, kita akan pergi bersama. Jiang Senye berkata sambil tersenyum. Baiklah, Sumo mengangguk. Dia kemudian berjalan ke Merit Hall lagi dan tidak meragukan apa yang dikatakan Jiang Senye. Jika situasinya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Jiang Senye, dia akan menolak tugas seperti yang telah dia lakukan sebelumnya. Ketika Jiang Senye melihat bahwa Sumo telah pergi, cahaya melintas di matanya. Setelah Sumo mengambil tugas itu, mereka berdua akan menjadi lawan di kontes naga langit. Jiang Senye tidak melakukannya dengan sengaja untuk menjadikan Sumo lawannya, apa yang dia katakan pada Sumo adalah benar. Bahkan jika Sumo tidak mengambil tugas itu, satu tahun kemudian, Myriad Words Mountain akan memberikan perintah kepadanya untuk menyelesaikannya. Bab 1621, Saudara Senior dan Junior. Sumo datang ke Merit Hall lagi dan melihat Tufu. The Merit Hall adalah tempat untuk menerima dan menyerahkan misi. Salam, kakak senior Tufu. Sumo datang ke konter batu dan menangkupkan tinjunya pada Tufu, yang berada di belakang kasir. Ketika Tufu mendengar suara Sumo, dia membuka matanya untuk melihat Sumo dan bertanya, Sumo, ada apa? kakak senior, saya ingin menjalankan misi. Sumo menjawab, baiklah, apakah Anda ingin menjalankan misi di Ming Su Galaxy atau Ancient Spirit Galaxy? Tufu bertanya, saya ingin berpartisipasi dalam kontes naga langit di Ancient Spirit Galaxy. Sumo menjawab, dia terkejut mengetahui bahwa Myriad Words Mountain mengetahui keberadaannya. Jika tidak demikian, Tufu tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Kontes naga langit. Ketika Tufu mendengar jawaban Sumo, dia tidak terkejut. Setelah merenung sejenak, dia memperingatkan Sumo, kamu dan Jiang Senye harus melakukan tugas ini. Namun, mengingat kekuatan Anda saat ini, akan sulit bagi Anda untuk mencapainya. Jika tingkat kultifasi Anda tidak memenuhi persyaratan sebelum kontes naga langit berlangsung, kami harus meminta seseorang dari galaksi lain untuk melakukan tugas itu. Petik 2. Sumo kaget saat mendengar apa yang dikatakan Tufu. Bahkan jika dia dan Jiang Senye telah menerima tugas itu, gunung segudang dunia tidak akan menaruh harapan mereka pada mereka. Jika kekuatannya dan kekuatan Jiang Senye tidak cukup kuat pada saat itu, Myriad Words Mountain akan menugaskan orang yang lebih kuat dari galaksi lain untuk datang ke Ancient Spirit Galaksi untuk berpartisipasi dalam kontes naga langit. Saya mengerti. Sumo mengangguk. Baik. Tufu mengangguk dan mengeluarkan slip diok hijau untuk membuat catatan. Dia kemudian memberitahu Sumo, dalam 2 tahun ini, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda secepat mungkin. Jika Anda dapat menyelesaikan misi ini, Anda akan mendapatkan hadiah yang besar. Petik 2. Ya, kakak senior, Sumo mengangguk. Bagus. Kamu bisa kembali sekarang. Sebelum kontes naga langit dimulai, Gunung Segudang Dunia akan memanggil Anda dan memberi Anda metode untuk mendapatkan kil langit dan bumi. Tufu berkata dan melambaikan tangannya. Baiklah. Sumo menangkupkan tinjunya ke Tufu dan meninggalkan Merit Hall. Setelah Sumo meninggalkan gedung Merit, dia kembali ke lapangan tempat Jiang Senye menunggunya. Sudahkah kamu menjalankan misi? Jiang Senye bertanya. Ya, saya punya. Sumo mengangguk. Bagus. Mari kembali ke Ancien Spirit Galaxy. Jiang Senye berkata. Mereka berdua kemudian menuju Ancien Spirit Galaxy melalui Womhole di Miriat Worlds Mountain. Kakak Su, siapa yang lebih senior di antara kita berdua? Saat mereka diteleportasi, Jiang Senye bertanya pada Sumo sambil tersenyum karena dia merasa bosan tidak melakukan apa-apa. Ho-ho-ho, apakah penting siapa di antara kita yang lebih senior? Sumo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan memberinya keunggulan bahkan jika dia adalah kakak senior. Kakak Su, bagaimana dengan ini? Kami akan pergi sesuai dengan kekuatan kami, seperti yang diterima secara umum. Kami akan menggunakan kontes Naga Langit untuk memutuskan siapa yang lebih senior. Apa pendapat Anda tentang saran ini? Jiang Senye bertanya sambil tersenyum setelah dia memikirkan ide itu. Tentu, Sumo mengangguk. Bagus, siapapun yang menjadi juara di kontes Naga Langit akan menjadi kakak senior. Jiang Senye berkata dengan serius. Nyatanya, dia tidak peduli siapa yang lebih senior. Dia telah menyarankannya karena dia ingin memberi tekanan lebih padanya karena akan ada banyak orang kuat yang berpartisipasi dalam kontes Naga Langit. Semua jenius dari berbagai kekuatan yang berusia di bawah 100 tahun dan memiliki tingkat kultivasi di bawah rilem marsial sage akan mengambil bagian dalam kontes Naga Langit. Akan ada banyak seniman bela diri yang berada di puncak alam kehormatan peringkat 9 bela diri. Jika Jiang Senye tidak dapat meningkatkan level kultivasinya dalam 2 tahun mendatang, dia akan dikalahkan pada putaran pertama di Sky Dragon Contest dan dia bisa melupakan untuk menjadi juara. Untungnya, dia mendapat bantuan dari Su Wuxian, tetua suci di sektennya, dan karena Su Wuxian adalah murid dari Myriad Words Mountain juga, dia akan membimbingnya sepanjang jalan. Berdasarkan itu, tingkat kultivasi Jiang Senye akan meningkat pesat dalam 2 tahun ke depan. Bahkan jika dia tidak bisa maju ke alam kehormatan peringkat 9 bela diri sebelum kontes Naga Langit dan hanya bisa mencapai alam kehormatan bela diri peringkat 8, dia memiliki kepercayaan diri untuk muncul sebagai juara. Namun, karena tingkat kultivasi seseorang menjadi lebih tinggi, butuh waktu lebih lama untuk maju. Jiang Senye memiliki kepercayaan diri untuk maju ke alam kehormatan peringkat 7 bela diri dalam waktu 2 tahun, tetapi dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk maju ke alam kehormatan peringkat 8 bela diri. Baiklah, saya ingin melihat kekuatan Anda juga. Petik 2. Sumo menjawab sambil tersenyum. Karena itu, dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan dan dia bertanya, Momo-mongong, kekuatan mana yang memiliki Vena Naga Kuno tingkat tertinggi saat ini? Vena Naga Kuno ada di 3 Dewa Sekte kami. Jiang Senye menjawab, 3 Dewa Sekte telah memperoleh hak untuk menggunakan Vena Naga Kuno tingkat tertinggi beberapa kali dan telah bersama mereka selama 800 tahun. Itulah alasan mengapa Sekte Dewa 3 bisa begitu kuat. Selama 800 tahun terakhir, Sekte Dewa 3 telah mengambil posisi Tuhan di antara umat manusia di galaksi Ro'anciens karena pembuluh darah naga. Dalam 800 tahun terakhir, para jenius dari kekuatan lain tidak kuat. Namun, kali ini, beberapa jenius berbakat telah muncul dari berbagai kekuatan, menyebabkan Sekte Dewa 3 kehilangan kepercayaan dalam mendapatkan hak untuk menggunakan Vena Naga. Apakah itu di Sekte Dewa 3? Sumo terdiam saat mendengarnya. Dalam hal itu, terlepas dari siapa di antara mereka yang menyelesaikan misi, Sekte Dewa 3 tidak akan terpengaruh oleh hasilnya. Saudara Su, kamu terlalu banyak membaca. Jiang Se-nya tahu apa yang dipikirkan Sumo ketika dia melihat ekspresinya dan dia menjelaskan, tidak ada bahaya yang akan datang ke Vena Naga Kuno ketika kita menarik langit dan bumi Ki. Vena Naga Kuno akan terus menghasilkan Ki langit dan bumi. Petik 2 Ketika Sumo mendengar penjelasannya, dia menjadi tercerahkan. Jika itu masalahnya, Jiang Se-nya tidak akan mengkhianati 3 Dewa Sekte. Keduanya kemudian mengobrol di sepanjang jalan dan setelah beberapa waktu mereka mulai berkultivasi sendiri. Beberapa hari kemudian, mereka berdua kembali ke wilayah Sage Sejati. Setelah mereka meninggalkan ruang di terus Sage Teritori, mereka muncul di puncak gunung di dunia luar. Kakak Su, kemana kamu ingin pergi? Apakah itu untuk Star Gu Su? Jiang Se-nya bertanya. Iya, Su mau mengangguk. Saya akan kembali ke Trinity Star. Kita juga akan melakukan hal yang sama, jadi ayo kita jalan-jalan bersama. Jiang Se-nya berkata, Sekte Dewa 3 terletak di Trinity Star dan dekat dengan Star Gu Su. Sumo dan Jiang Se-nya kemudian melakukan perjalanan bersama. Mereka meninggalkan hutan liar dan menuju tempat teleportasi. Bayangan hantu yang berada di bawah pohon layu dengan cepat mengikuti mereka, tanpa mereka sadari. Mountain Demon telah menunggu di sana selama sebulan dan dia sudah mulai tidak sabar. Dia terkejut mengetahui bahwa Jiang Se-nya memiliki kemampuan yang sama dengan Sumo untuk membuka wilayah Sage Sejati. Mountain Demon penasaran dengan apa yang Sumo dan Jiang Se-nya lakukan di wilayah Sage Sejati, karena mereka telah berada di sana untuk waktu yang lama. Apakah ada rahasia besar di True Sage Territory? Mountain Demon bingung dan dia hanya bisa terus mengikuti di belakang mereka. Begitu dia berada di dekat Star Gu Su, dia akan mengirim berita itu kembali. Putra Suci kemudian akan mengirim anak buahnya untuk membunuh Sumo dan mereka akan bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan menyiksa Sumo. Sumo dan Jiang Se-nya tidak tahu bahwa mereka telah diikuti. Mereka melakukan perjalanan untuk membintangi bintang demi bintang dan tak lama kemudian mereka lebih dekat ke Star Guzu dan Trinity Star. Setelah lebih dari 10 hari, keduanya sampai di bintang kecil. Itu adalah tempat teleportasi di kota. Sudah waktunya bagi mereka untuk berpisah ke Star Guzu dan Trinity Star. Bab 1622, saya bisa mengatasinya. Titik teleportasi terletak di Istana Kuno di kota. Banyak orang bergerak di jalan di depan Istana Kuno. Saudara Jiang, aku akan bertemu denganmu lagi. Sumo berkata sambil menangkupkan tinjunya ke Jiang Se-nya. Keduanya berdiri di depan Istana Kuno. Sampai jumpa, Jiang Se-nya juga menangkupkan tinjunya pada Sumo. Dia kemudian melihat dengan santai ke jalan di belakangnya dan dia melihat cahaya berkedip di seberang. Kakak Su, seseorang telah membuntuti kita. Sumo hendak melangkah ke Istana untuk mengambil formasi teleportasi ketika dia mendengar transmisi pikiran Jiang Se-nya. Dia segera berhenti bergerak. Oh, apakah kamu yakin? Sumo tampak tenang. Dia tidak melihat sekeliling tetapi hanya mengirimkan transmisi pikirannya ke Jiang Se-nya. Iya, saya yakin itu karena saya memiliki Starlight Eyes Fighting Soul. Namun, orang ini bisa bersembunyi dengan baik dan saya baru saja menyadarinya. Jiang Se-nya berkata dalam transmisi pemikirannya. Apakah kamu tahu kekuatannya? Sumo bertanya dalam transmisi pikirannya. Saya tidak punya ide. Saya tidak tahu apakah dia menargetkan saya atau Anda. Jiang Se-nya menjawab. Dia telah menyinggung banyak orang juga, sehingga dia tidak tahu siapa yang menjadi sasarannya. Saya pikir dia menargetkan saya. Aku tahu dari mana asalnya. Sumo berkata, menyipitkan matanya. Dia percaya bahwa orang tersebut pasti dari fraksi keluarga Taishi. Ketika dia berada di wilayah Sage Sejati, dia bertanya-tanya mengapa keluarga Taishi tidak mengambil tindakan apapun terhadapnya, tetapi tampaknya mereka melakukannya sekarang. Seseorang telah membuntutinya tanpa dia sadari. Saya melihat. Saudara Su, haruskah kita menanganinya sekarang? Jiang Se-nya bertanya. Tidak, ada terlalu banyak orang di kota. Jika kita menghadapinya, banyak orang yang tidak bersalah akan terluka. Sumo menjawab. Apa yang ingin kamu lakukan? Bolehkah aku pergi denganmu ke Star Gu Su? Jiang Se-nya bertanya. Tidak perlu. Aku bisa menanganinya sendiri. Sumo menolak tawaran Jiang Se-nya. Dia tidak takut, karena tidak ada seorang pun di fraksi keluarga Taishi yang cocok untuknya. Tuan Taishi tidak akan datang jauh-jauh dari keluarga Taishi untuk menghadapinya. Baiklah, hati-hati. Jiang Se-nya tidak bersih keras. Karena Sumo tidak membutuhkan bantuannya, dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku akan. Hati-hati. Sumo menangkupkan tinjunya ke Jiang Se-nya dan berjalan ke Aola teleportasi. Jiang Se-nya menghela nafas dan berjalan ke Aola juga. Dia waspada karena orang itu mungkin menargetkannya, bukan Sumo. Setelah beberapa saat, Jiang Se-nya dan Sumo berangkat ketujuan mereka masing-masing di formasi teleportasi luar angkasa. Sumo, kamu tidak bisa lari. Mountain Demon memandang Sumo dari gang yang jauh, dengan cahaya berkilauan di matanya. Dua jam yang lalu, dia sudah mengirim berita untuk memberitahu Putra Suci, Tuan Taishi, tentang Sumo. Putra Suci seharusnya mengambil tindakan dan mengirim anak buahnya ke Star Guzu untuk menghentikan Sumo. Begitu Sumo kembali, dia akan dibunuh. Tak lama kemudian, Demon Gunung mengungkapkan dirinya. Dia adalah seorang pemuda yang tinggi kurus, dan dia memiliki wajah yang panjang dan mata yang tajam, seperti ilang. Dia mengenakan jubah hitam lebar dan dia memberikan perasaan yang menakutkan. Mountain Demon kemudian berjalan menuju teleportation hall. Dia harus mengungkapkan dirinya saat dia ingin mengambil formasi teleportasi luar angkasa. Jika dia tidak melakukannya, dia akan diusir dari teleportasi hall oleh Master yang mengawasi Aula. Setelah fluktuasi spasial, Sumo melangkah ke tanah dan keluar dari formasi teleportasi. Formasi teleportasi di daerah itu terletak di atas padang rumput. Itu adalah area yang luas, dengan tembok tinggi mengelilinginya. Itu bukan Star Guzu tapi itu adalah bintang kecil yang dekat dengannya. Itu adalah stasiun transit teleportasi yang berdiri sendiri dan semua orang yang menuju Star Guzu harus melewati tempat itu. Sumo tidak harus turun dari stasiun transit dan dia dapat mengambil formasi teleportasi lain di tempat yang sama untuk kembali ke Star Guzu. Namun, karena dia dibuntuti, dia tidak ingin kembali menggunakan jalur yang biasa. Setelah dia keluar dari formasi teleportasi, dia terbang ke langit dan keluar dari stasiun transit. Setelah terbang keluar dari stasiun transit, aliran udara melonjak keluar dari tubuh Sumo dan dia menghilang ke udara tipis. Karena ada banyak orang di stasiun transit, tidak ada yang memperhatikan Sumo. Setelah beberapa saat, formasi teleportasi yang diambil Sumo sebelumnya menyala. Sekelompok orang lain telah diteleportasi. Ada lebih dari 10 dari mereka dan Mountain Demon ada di antara mereka. Setelah Mountain Demon keluar dari formasi teleportasi, dia melihat sekeliling dengan cepat. Dia kemudian mulai cemberut. Dia memiliki persepsi yang kuat dan dia merasakan aura Sumo telah keluar dari stasiun transit. Artinya, Sumo tidak kembali ke Star Guzu. Dia telah meninggalkan stasiun transit dan berada di bintang. Apa yang dia lakukan? Mountain Demon bingung dan dia segera meninggalkan stasiun transit. Dia satu-satunya. Sumo menyembunyikan dirinya menggunakan jiwa pertarungan tak terlihat dan menjauh dari stasiun transit. Dia menyaksikan Mountain Demon, yang terbang keluar dari stasiun transit. Orang ini terlihat aneh. Rupanya, dia sedang memeriksa sekeliling dan dia pasti orang yang mengikutinya. Oh, pada saat itu, Sumo menyipitkan matanya. Gunung Demon sedang terbang ke arahnya. Yang terpenting, dia menghilang ke udara tipis. Apakah orang ini memiliki teknik yang mirip dengan jiwa pertarungan tak terlihat? Sumo kaget. Dia kemudian dengan cepat terbang jauh. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling dengan hati-hati untuk keberadaan Mountain Demon. Setelah Sumo memiliki gambaran kasar di mana Demon gunung bersembunyi, dia menemukannya. Mountain Demon tidak memiliki aura apapun dan dia tidak menampakkan dirinya. Hanya ada bayangan berkedip di tanah terus-menerus. Bayangan itu samar dan bahkan dengan penglihatan tajam Sumo, dia tidak akan menyadarinya jika dia tidak memeriksanya dengan hati-hati. Kamu sedang mencari asapmu sendiri. Sumo mencibir. Sejak Sumo menemukannya, dia berhenti bersembunyi. Dia mendarat di tanah, melepaskan sedikit auranya, dan menunggu Demon gunung mendatanginya. Mountain Demon menyembunyikan dirinya dan perseptifnya menutupi area tersebut. Saat dia terbang perlahan, dia merasakan aura Sumo. Dia meningkatkan kecepatannya saat dia merasakan aura Sumo dan auranya semakin kuat. Menurut akal sehatnya, Sumo ada di dekatnya. Namun, saat dia melihat sekeliling, dia tidak melihat Sumo. Itu membuatnya bingung. Kemana perginya Sumo? Tiba-tiba, seberkas cahaya spiritual melintas di benak Mountain Demon. Sumo sepertinya tahu seni yang ampuh untuk menyembunyikan dirinya. Oh tidak, Mountain Demon khawatir. Sumo pasti telah menemukannya. Mengapa Sumo meninggalkan stasiun transit? Mengapa auranya begitu dekat dengannya? Semuanya sepertinya memberitahunya bahwa Sumo sedang menunggunya di arena. Swoosh! Segera, Demon gunung mundur dengan tergesa-gesa. Dia ingin menjauh dari daerah itu. Kemana kamu akan lari? Pada saat itu, suara dingin terdengar. Kekuatan melahap yang kuat kemudian berputar ke segala arah seperti gelombang pasang. Bab 1623, menemukan segalanya. Penerjema, Larbre Studio Editor, Studio Larbre. Ketika kekuatan melahap berputar keluar, itu dengan cepat menelan Demon gunung, menariknya kembali. Tiba-tiba, Demon gunung berhenti bergerak. Karena pengaruh kekuatan melahap, seni tak terlihat gunung iblis menjadi tidak efektif dan dia mengungkapkan dirinya sendiri. Swoosh! Pada saat itu, sinar pedangki tiga warna yang mempesona muncul di langit di atas dan menebas ke arah Mountain Demon. Pedangki sangat kuat dan dipenuhi dengan niat membunuh. Kecepatannya cepat dan tak lama kemudian mendekati gunung Demon. Oh, tidak! Mountain Demon terkejut ketika dia melihat pedangki mendekatinya. Dia tidak bisa melarikan diri karena dia telah ditahan oleh kekuatan melahap. Menghancurkan. Dengan kecepatan kilat, Demon gunung mengumpulkan kekuatan gelap di tubuhnya dan melayangkan pukulan ke pedangki. Mountain Demon adalah seniman bela diri rilem kehormatan peringkat 4 Marsial. Meskipun dia telah terpengaruh oleh kekuatan melahap dan kekuatan gelap di tubuhnya menjadi kacau, dia masih memiliki kemampuan untuk melawan. Dalam sekejap, dia telah membentuk pukulan yang kuat. Pukulan itu sangat kuat. Kekuatan tinjunya seperti gunung dan sinar kepalan tangan putih yang mempesona dipenuhi dengan aura penghancur. Sangat cepat, sinar tinju menghantam pedangki tiga warna. Ledakan. Ada ledakan keras dan kekuatan itu meledak. Sinar tinju tidak dapat menangkis pedangki dan telah terkoyak dengan paksa. Ledakan. 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 Kekuatan meledak dan berubah menjadi gelombang udara, menciptakan turbulensi ke segala arah. Setelah pedangki tiga warna menghancurkan sinar tinju, ia mempertahankan kekuatannya dan menebas ke arah Mountain Demon. Tidak. Mountain Demon berteriak ketakutan. Namun, dia tidak tepat waktu untuk membalas pukulan itu. Detik berikutnya, pedangki menebas tubuh Mountain Demon. Ledakan. Uff. Saat suara ledakan, Demon gunung menyemburkan darah yang tampak seperti kembang api berwarna-warni, di samping percikan api dari ledakan tersebut. Pedangki meledak dan berubah menjadi hujan pedang berwarna-warni. Itu menembus daerah itu dan merobek sembilan surga. Karena Mountain Demon mengenakan baju besi berkualitas baik, dia telah berhasil memblokir pukulan mematikan dari pedangki. Namun, baju besi itu hanya bisa melindungi tubuhnya dan tidak bisa melindungi kepala dan kakinya. Mountain Demon terlempar oleh serangan yang kuat dan kaki serta kepalanya telah dipotong oleh pedangki. Otaknya, bersama dengan darahnya, terangkat ke langit. Swash. Bayangan dari Beast Fighting Soul ditembakkan. Itu melesat melintasi langit dan mencoba melarikan diri. Jiwa petarung binatang adalah serigala iblis hitam. Telinga dan mulutnya lebih besar dari biasanya. Meskipun Mountain Demon telah mati, jiwa pertarungannya masih hidup. Ketika Mountain Demon tahu bahwa dia tidak dapat menangkis pukulan dari sumo, ketika pedangki berada di dekatnya, dia melepaskan jiwa pertarungannya dari tubuhnya untuk membiarkannya melarikan diri. Saat tubuh Mountain Demon telah dibuang oleh Swatki, dia telah menjauh dari jangkauan kekuatan melahap. Mountain Demon dilanda teror. Dia tahu bahwa sumo memiliki kekuatan tempur yang kuat tetapi dia tidak berharap dia menjadi kuat sedemikian rupa. Dia tidak bisa melawan sumo bahkan untuk satu putaran. Pada saat itu, jiwa pertarungan iblis gunung melarikan diri dengan kecepatan penuh. Tetap di. Ketika sumo melihat jiwa pertarungan iblis gunung mencoba melarikan diri, dia tidak khawatir. Saat dia menunjukkan dirinya, dia sepenuhnya mengaktifkan jiwa pertarungan devoring. Kekuatan melahap yang perkasa segera meluas dan menutupi area yang luas, menjebak jiwa pertarungan iblis gunung di dalamnya. Tanpa tubuh fisiknya dan dengan jiwa pertarungannya di bawah pengaruh kekuatan melahap, Mountain Demon seperti anak domba di hadapan serigala yang kelaparan. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung ditarik kembali oleh kekuatan melahap. Bagaimana ini bisa terjadi? Mountain Demon ketakutan. Jiwa pertarungannya meraung ketakutan dan terus berjuang. Namun, itu tidak berguna. Swash. Jiwa pertarungan iblis gunung terbang mundur dengan kecepatan yang sama seperti yang digunakan untuk melarikan diri dan segera, itu sebelum sumo. Sumo tidak langsung melahap jiwa pertarungan iblis gunung. Dia mengulurkan tangannya dan itu berubah menjadi Dark Force Palem yang besar. Dia kemudian meraih jiwa pertarungan iblis gunung di tangannya. Aku akan memberimu kesempatan. Aku akan bertanya, dan kamu akan menjawab. Sumo berkata dengan dingin. Sumo, lepaskan aku. Jika tidak, keluarga Taishi tidak akan melepaskanmu. Mountain Demon berteriak ketakutan. Saya minta maaf tapi Anda baru saja kehilangan kesempatan. Sumo berkata dengan dingin. Mountain Demon sedang menggali kuburannya sendiri. Pada saat seperti itu, dia masih mencoba mengancamnya. Keluarga Taishi. Tidak semua murid dari fraksi keluarga Taishi berasal dari keluarga Taishi. Selain itu, dia telah membunuh murid-murid dari fraksi keluarga Taishi dan karena dia telah menyinggung mereka, dia ragu untuk membunuh Demon Gunung. Cari jiwa. Sinar cahaya melintas di mata Sumo dan dia segera mencari jiwa pertarungan iblis gunung. Dia menggunakan kekuatan pikirannya dan pergi jauh ke dalam jiwa pertarungan iblis gunung. Seniman bela diri yang berada di atas Marsial Emperor Rilem memiliki jiwa spiritual mereka bergabung ke dalam jiwa pertarungan mereka. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Jiwa pertarungan iblis gunung berteriak dengan marah dan kekuatan pikirannya berjuang untuk mencegah Sumo. Namun, pada saat berikutnya, Sumo meremas tangannya dan kekuatannya yang kuat menekan jiwa pertarungan iblis gunung. Ah! Jiwa pertarungan iblis gunung menjerit dan hampir dihancurkan oleh Sumo. Kekuatan mental Mountain Demon hampir bubar karena serangan Sumo. Kekuatan pikiran Sumo bergerak dengan lancar ke dalam jiwa pertarungan dan mulai mencari jiwa. Jiwa pertarungan iblis gunung gemetar dan kemudian benar-benar berhenti berjuang. Sumo menyipitkan matanya dan terlihat tenang. Dia diam-diam mencari melalui jiwa pertarungan iblis gunung dan memperoleh sejumlah besar informasi dari ingatannya. Meskipun Sumo tidak pernah menggunakan seni jiwa mencari, dia sudah familiar dengannya karena dia telah menggunakannya beberapa kali sebelumnya. Dia menjadi lebih bijaksana dalam menggunakan seni jiwa mencari. Dia tidak akan memeriksa ingatan yang tidak berguna baginya, hanya pada informasi terbaru yang berguna baginya. Setelah beberapa saat, Sumo selesai memeriksa ingatan Demon Gunung dan telah memperoleh semua informasi yang dia butuhkan. Dia kemudian merilis jiwa pertarungan iblis gunung. Jiwa pertarungan iblis gunung tidak lagi mencoba melarikan diri dan matanya linglung. Sumo seking soul art sombong. Dia melakukannya dengan cara yang kasar dan telah menyiksa jiwa spiritual gunung Demon dengan buruk. Jiwa pertarungan iblis gunung tidak akan bisa sadar sampai 10 hingga 14 hari kemudian. Sumo mengaktifkan devoring fighting soul-nya lagi dan melahap jiwa pertarungan iblis gunung. Jiwa pertarungan iblis gunung dikenal sebagai Black Team Wolf. Itu adalah binatang iblis yang memiliki persepsi tinggi dan sangat kuat. Tuan Taishi, jangan salahkan aku, karena kaulah yang keluar untuk membunuhku. Sumo berdiri di tempat dengan cahaya berkilauan di matanya. Menurut informasi yang diperoleh Sumo dari seni jiwa mencari, Demon Gunung telah memberitahu Tuan Taishi tentang dia. Dia bahkan telah memberitahu Tuan Taishi bahwa Sumo mampu membuka wilayah sage sejati. Karena itu, Sumo dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat besar. Dia harus membunuh Tuan Taishi untuk membalas dendam, atau hanya untuk mencegahnya membocorkan rahasia wilayah sage sejati. Begitu berita tentang wilayah sage sejati bocor, Sumo akan berada dalam masalah besar. Bab 1624, Taishi Lin. Mata Sumo dipenuhi niat membunuh yang sangat besar. Menurut informasi yang diperoleh dari ingatan iblis gunung melalui seni jiwa mencari, tingkat kultifasi Tuan Taishi saat ini berada di peringkat lima alam kehormatan bela diri. Namun, Sumo tidak takut dengan level kultifasinya yang tinggi. Tuan Taishi telah mengirim anak buahnya untuk membunuh Sumo saat Sumo dalam perjalanan kembali ke Akademi Senwu di Stargusu. Namun, Mountain Demon tidak tahu berapa banyak pria yang dikirim Lord Taishi, atau tingkat kultifasi mereka. Tak satu pun dari laki-laki dari fraksi keluarga Taishi yang cocok untukku. Sumo berpikir dalam dirinya sendiri. Selain Tuan Taishi, tidak ada seorang pun di fraksi keluarga Taishi yang memiliki pangkat lebih tinggi dari peringkat lima rilem martial honoret. Mereka yang telah mencapai alam kehormatan peringkat lima bela diri akan berusia lebih dari 50 tahun dan mereka telah berada di Akademi Senwu setidaknya selama 30 tahun sebelum mereka bergabung dengan fraksi keluarga Taishi. Bahkan Tuan Taishi sudah berusia lebih dari 50 tahun sebelum dia mencapai peringkat lima alam kehormatan bela diri. Namun, ketika Tuan Taishi pergi ke Akademi Senwu, usianya kurang dari 30 tahun. Tuan Taishi, saya harap Anda akan berurusan dengan saya secara pribadi. Sumo menarik napas dalam-dalam. Jika Tuan Taishi datang untuk membunuhnya secara pribadi, dia akan bisa menghabisinya. Tingkat kultifasi Sumo saat ini berada di puncak alam kehormatan peringkat tiga bela diri. Di atas itu, dia memiliki senjata suci atas, pagoda berkilau tujuh warna. Bahkan jika Tuan Taishi memiliki kekuatan tempur yang hebat, dia akan berada di bawah belas kasihan Sumo. Sumo kemudian datang ke tubuh Mountain Demon dan melepaskan baju besi darinya. Armor hitam itu tidak menonjol dan terlihat biasa saja. Namun, itu milik lapis baja tingkat tinggi, kelas terhormat atas. Setelah Sumo menyimpan baju besi itu, dia mengeluarkan cincin penyimpanan Mountain Demon sebelum terbang ke stasiun transit. Banyak orang di stasiun transit memperhatikan apa yang telah terjadi tetapi tidak ada yang peduli. Mereka hanya melihat dari jauh. Bukankah itu Sumo? Dia masih hidup. Rumor itu benar. Petik 2. Siapa yang dia bunuh sebelumnya? Banyak orang berbicara di antara mereka sendiri dengan lembut dan mereka terkejut bahwa Sumo telah membunuh seseorang saat dia muncul. Dia kejam. Sumo mendengar diskusi mereka tetapi dia tidak bisa diganggu dengan mereka. Setelah dia kembali ke stasiun transit, dia mengambil formasi teleportasi luar angkasa dan menuju ke Stargusu. Setelah dia kembali ke Stargusu, Sumo segera menuju ke arah Akademi Senwu. Dia terbang di langit dengan kecepatan kilat dan tampak tenang. Dia tahu bahwa orang-orang dari fraksi keluarga Taisi akan segera muncul dan dia siap untuk mereka. Dia akan membunuh semua orang yang akan datang untuknya dan tidak ada yang akan tetap hidup. Dengan sangat cepat, satu hari berlalu. Ada bentangan kecil pegunungan di tanah di depan Sumo. Meskipun itu adalah bentangan pegunungan kecil, gunung-gunungnya tinggi dan hutannya lebat. Gulma tumbuh di mana-mana dan teriakan binatang buas terus bergema. Kecepatan Sumo cepat seperti kilat. Ketika dia terbang melewati pegunungan, aura dari tubuhnya menyebabkan pegunungan menjadi tenang saat binatang itu menggigil ketakutan. Tiba-tiba, lebih dari sepuluh sosok melonjak dari pegunungan di bawah dan mereka menembus Cakrawala dengan kecepatan tinggi. Suosh, suosh, suosh. Setelah sosok itu melesat ke langit, mereka segera menyebar untuk mengepung Sumo. Ketika Sumo melihatnya, cahaya melintas di matanya dan dia tidak bingung. Dia segera berhenti terbang. Setelah Sumo melihat sekeliling pada sosok yang mengepungnya, dia menghitung ada sebelas dari mereka. Semuanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Tiga dari mereka berada di peringkat 3 Martial Honorate Realm, dan enam dari mereka berada di rang 4 Martial Honorate Realm. Yang memiliki level kultivasi tertinggi berada di rang 6 Martial Honorate Realm. Seniman bela diri yang berada di peringkat 6 Martial Honorate Realm adalah pemuda yang tampan. Dia memiliki jubah brokat dan sabuk giok di pinggangnya. Dia tampak cantik dan memiliki fitur yang halus, seperti seorang wanita. Sumo, kamu tidak bisa lari. Pemuda tampan tersenyum pada Sumo dan memberinya tatapan mengejek. Maaf, tapi aku tidak berniat kabur. Sumo tampak acuh tak acuh saat dia menggelengkan kepalanya. Meskipun dia terkejut dengan tingkat kultivasi pemuda tampan itu, dia tetap tidak takut. Kecuali seseorang memiliki kekuatan tempur yang hebat, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan seniman bela diri rilem kehormatan peringkat 6 Martial. Saat itu, Leng Xie dan Li Hentian telah memiliki kekuatan tempur seorang seniman bela diri rilem kehormatan peringkat 5 Martial. Sumo saat itu hanya di peringkat 2 Martial Honorate Realm dan dia mampu mengalahkan mereka. Tingkat kultivasinya saat ini berada di puncak alam hormat bela diri peringkat 3 dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia tidak takut dengan seniman bela diri rilem kehormatan peringkat 6 bela diri. Namun, pemuda tampan itu haruslah seorang master dari keluarga Taishi dan Sumo tidak berani menganggapnya enteng. Oh, apakah kamu tahu siapa kami? Saat pemuda tampan itu mendengar perkataan Sumo, dia sedikit terkejut. Aneh melihat Sumo tidak bingung dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sama sekali. Aku tahu, kamu sekelompok idiot, Sumo berkata sambil menganggupkan kepalanya. Kamu, pemuda tampan itu tertegun saat mendengar komentar Sumo. Wajahnya menjadi gelap, dia belum pernah melihat seseorang yang sombong seperti Sumo. Saudara Taishi Lin, jangan buang-buang nafas. Bunuh saja dia, petik 2. Tepat sekali, bunuh dia. Kamu akan mati, namun kamu masih sangat sombong. Orang-orang lainnya membuka mulut mereka dan berkomentar, dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat besar. Sumo telah membunuh terlalu banyak pria dari fraksi keluarga Taishi dan dia tidak bisa dimaafkan. Hohoho. Pemuda tampan itu marah dan dia tertawa. Dia memandang Sumo dan mencibir, Sumo, namaku Taishi Lin. Aku senang bisa membunuh orang jenius sepertimu. Petik 2. Saat Taishi Lin berbicara, aura di tubuhnya naik dan kekuatan pedang yang besar melesat ke langit. Tiba-tiba, sinar cahaya dingin menyelimuti Taishi Lin dan membuat tulang merinding. Cahaya dingin itu adalah pedang spiritual natal dan totalnya ada lebih dari 300. Pedang spiritual natal tergantung di sekitar Taishi Lin dan cahaya terang melesat ke segala arah, membuatnya melotot. Taishi Lin percaya diri pada dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat Sumo, dia hanya seorang seniman bela diri Rilem Marsial Honored Rang 3. Sumo tidak akan bisa melawannya. Dia secara khusus bergegas dari keluarga Taishi untuk membunuh Sumo. Setelah dia melakukannya, Tuan Taishi akan menghadiahinya. Ketika Sumo melihat pemandangan itu, tatapannya membeku. Wajahnya berubah muram saat melihat bahwa Taishi Lin adalah seorang pendekar pedang natal. Sumo, ku dengar kau juga seorang pendekar natal. Kau harus menganggapnya sebagai kehormatan bisa mati di bawah arah pedang natalku. Petik 2 Taishi Lin berkata dengan bangga. Pada saat yang sama, kekuatan pedang di tubuhnya semakin kuat karena semua pedang spiritual natal di sekelilingnya bersinar. Ketika Sumo melihatnya, dia tahu bahwa Taishi Lin siap menyerang. Cahaya melintas di tangannya dan pedang batu muncul. Pada saat itu, Taishi Lin berkata dengan keras kepada yang lainnya, kalian semua berdiri di sekitar dan melihatku membunuh Sumo. Karena itu, dia menyerang. Dia menunjuk ke udara di Sumo dengan jarinya dan 300 pedang spiritual natal bergerak menuju Sumo secara bersamaan. Bab 1625, bunuh bersama. Arai pedang tak terbatas 8 trigram. Taishi Lin berteriak. Tiba-tiba, 300 pedang spiritual natal melesat ke arah Sumo seperti hujan pedang yang kuat. Kekuatan pedang dari 300 pedang spiritual natal sangat kuat dan aura mereka terhubung satu sama lain. Mereka membentuk arai pedang 8 trigram yang besar dan menelan sebagian dari area tersebut. Arai pedang sangat mengesankan dan itu sangat besar dan luar biasa. Hal itu menyebabkan angin dan langit di daerah tersebut berubah warna. Taishi Lin sangat bersemangat dan kuat. Matanya bersinar seperti kilat dan dia seperti seorang jenderal yang bertanggung jawab atas pasukan besar memberikan perintah kepada arai pedang natal. Arai itu memang kuat. Wajah Sumo berubah muram. Pukulan Taishi Lin jauh lebih kuat daripada Sun Moon Holy Palem milik Lengsie. Namun, Sumo tidak terkejut. Masuk akal bagi seorang seniman bela diri Rilem terhormat peringkat 6 untuk mengeluarkan pukulan yang begitu kuat. Buka. Sumo berteriak dan melontarkan pukulan ketika dia melihat arai pedang 8 trigram datang ke arahnya. Dia mengaktifkan 5 divine elixir di tubuhnya dan 6 jenis sword fighting souls untuk membentuk bayangan pedang besar di tubuhnya. Bayangan pedang menembus cakrawala dan melesat ke sembilan surga. Swash. Sumo menebas dengan pedang batu. Sinar pedang tiga warna yang mempesona menembus langit seperti pita untuk menyerang arai pedang tak terbatas 8 trigram. Pedang ketiga warna membelah langit dan terus mengenai arai pedang tak terbatas 8 trigram. Ledakan. Ada ledakan dan itu mengguncang langit dan bumi. Seolah-olah ada petir dan itu bergema jauh dan lebar. Pedang ketiga warna tampaknya telah mengenai logam keras dan meledak. Itu berubah menjadi hujan pedang tiga warna kecil dan ditembakkan ke segala arah. Ketika murid-murid dari fraksi keluarga Taisi melihatnya, mereka semua menjadi pucat dan dengan cepat pindah. Ketika arai pedang tak terbatas 8 trigram terkena serangan kuat, arai pedang bergetar dan sepertiga dari pedang spiritual terbang keluar dari arai pedang. Meskipun arai pedang tak terbatas 8 trigram yang kuat tidak hancur total, kekuatannya telah melemah secara drastis. Apa? Saat Taisi Lin melihatnya, dia terkejut dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Sumo telah menghancurkan 8 trigrams infinite SWOT Arai dengan mudah. Bagaimana ini mungkin? Saat itu, Sumo berlari menuju arai pedang tak terbatas 8 trigram yang hancur seperti kilat. Cahaya menyilaukan di tubuhnya saat dia mengaktifkan blood force fisiknya. Ledakan Setelah ledakan, kekuatan dari 8 trigrams infinite SWOT Arai berkurang drastis. Itu menjadi sangat rapuh sehingga Sumo melewatinya dengan mudah. Dia melambaikan pedang batu di tangannya dan arai pedang tak terbatas 8 trigram dihancurkan. Pedang spiritual natal kemudian terbang ke semua tempat. Biaya, Sumo tidak mengurangi kecepatannya. Dia berlari lurus ke arah Taisi Lin dan memukulnya dengan pedang Ki 3 warna. Kamu sedang mencari asapmu sendiri. Taisi Lin sangat marah. Dia sudah membual kepada teman-temannya bahwa dia akan membunuh Sumo. Dia telah memberitahu mereka bahwa dia akan dapat membunuh Sumo dalam tiga pukulan dan dia tidak membutuhkan yang lain untuk terlibat. Namun, pada pertukaran pukulan pertama, Sumo telah membalas serangannya. Itu membuatnya malu. Cahaya perak melintas di tangan Taisi Lin dan senjata berharga muncul di tangannya. Hancurkan. Taisi Lin tiba-tiba menusuk dengan pedang panjangnya dan pedang perak Ki tajam menembus langit seperti panah tajam dan mengenai pedang Ki tiga warna. Pukulan itu terkonsentrasi ke satu titik dengan semua pedang perak Ki berkumpul ke arahnya. Ledakan. Ada ledakan dan pedang Ki tiga warna meledak. Pedang perak Ki telah menggunakan kekuatannya juga dan itu tersebar. Kekuatan dua pedang Ki setara satu sama lain. Sumo kaget saat melihatnya. Kekuatan Taisi Lin membuatnya lebih kuat daripada Penatua Lu dari M.T. Skysack. Sumo hendak menyerang ketika Aura yang kuat tiba-tiba turun dari langit. Setelah dia menghancurkan arah pedang tak terbatas 8 trigram, Taisi Lin telah mengendalikannya dan dia membentuk arah itu lagi dan menyerang Sumo dari atas. Tiga ratus pedang spiritual natal membentuk arah pedang tak terbatas 8 trigram yang sangat besar. Mengaum. Mengaum. Pada dua suara mendiru keras, arah pedang tak terbatas 8 trigram berputar dengan cepat dan terbagi menjadi dua. Mereka segera berubah menjadi dua naga ganas dan bergerak menuju Sumo untuk menyerangnya. Dua aliran pedang spiritual natal membentuk dua pedang naga dan salah satunya dipenuhi dengan vitalitas. Meskipun tidak ada nyala api di atasnya, itu membakar daerah itu seolah-olah dipenuhi dengan api. Pedang naga lainnya memancarkan aura yang membekukan tulang dan menyebabkan area sekitarnya membeku. Naga pedang yin yang sangat kuat. Aura kedua pedang naga itu sangat mengerikan. Dalam sekejap, itu mendekati kepala Sumo. Itu sangat kuat. Ketika Sumo melihatnya, dia terkejut. Dia merasa terancam oleh aura kedua pedang naga. Namun, dia tidak takut. Kekuatan pertahanannya luar biasa. Serangan laut. Cahaya pedang dari pedang batu Sumo terangkat dan dia menebas dengan keras. Pedang ki tiga warna yang mempesona kemudian melonjak seperti gelombang pasang. Namun, Sumo tidak menyerang kedua pedang naga tersebut. Dia menyerang Tai Si Lin, membidik pinggangnya. Sumo berada di dekat Tai Si Lin dan dia ingin membunuh Tai Si Lin dengan pukulan itu. Lapisan pedang ki muncul di hadapan Tai Si Lin dalam sekejap. Apa? Saat Tai Si Lin melihatnya, dia kaget. Pertama, dia terkejut bahwa Sumo tidak menangkis arah pedang spiritual natal dan kedua, dia dikejutkan oleh kekuatan besar Sumo. Menilai dari apa yang telah dilakukan Sumo, dia sepertinya memberitahu Tai Si Lin bahwa dia ingin binasa bersamanya. Apakah dia gila? Dia gila. Dia ingin binasa bersama Tai Si Lin. Sepuluh murid lainnya dari fraksi keluarga Tai Si terkejut ketika mereka melihatnya dan mereka semua melebarkan mata mereka untuk melihatnya. Mereka terkejut dengan tindakan Sumo. Mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Tai Si Lin dan merasa bahwa Sumo ingin binasa bersama Tai Si Lin. Tai Si Lin terkejut dengan cara bertarung gila Sumo. Dia tidak bisa menghindar tepat waktu dan hanya bisa melambaikan pedang peraknya untuk menangkis pedang ki yang ada di hadapannya. Dalam sekejap, kedua pedang naga itu mengenai Sumo di kedua sisi dan serangan lautnya juga mengenai Tai Si Lin. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema di daerah tersebut dan Sumo telah diserang oleh dua pedang naga. Kekuatan dalam dirinya meledak dan dia ditutupi oleh cahaya pedang yang menyelaukan. Di sisi lain, Tai Si Lin melontarkan pukulan dengan tergesa-gesa. Meskipun serangan itu kuat, dia berhasil merobek pedang ki tiga warna. Namun, lapisan pedang ki seperti gelombang pasang dan mereka berputar ke arah Tai Si Lin dan memukul dengan keras di tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Demikian juga, ada ledakan keras dan kekuatan gelap perlindungan tubuh di tubuh Tai Si Lin terkoyak dan pedang ki mengenai tubuhnya. Uff! Sinar darah yang cerah muncul dan mereka melesat ke langit bersama dengan kedua lengannya terbang tinggi. Ah! Terdengar jeritan dan tubuh Tai Si Lin terlempar karena pukulan itu. Sepanjang jalan, darah mengucur dari tubuhnya. Tai Si Lin kehilangan lengannya karena pukulan itu dan pedang peraknya terlempar keluar. Fas swat ki mengenai dada Tai Si Lin. Namun, karena dia mengenakan baju besi, pinggangnya tidak terpotong oleh hantaman itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!